Kisah Nabi Muhammad s.a.w. lahirnya Nabi terakhir Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir Tempat persinggahan para kafila dagang Yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail s.a.w. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Ambiya, penutup para Nabi Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang Tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliah yang sering mereka lakukan Hei, lihatlah burung itu, sedari tadi ia terbang di atas kepala ku, lalu berbelok ke arah kiri Nenek ku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa siap Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja Menurut kepercayaan masyarakat jahiliah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang, begitu pun sebaliknya Orang-orang arah pada masa jahiliah sangat percaya pada tahayul Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhay membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah, dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya Ayo cepat, bawa kemari minumannya, kerongkanganku rasanya kering sekali Sabarlah sebentar kawan, bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan, tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami Tidak hanya berjudi dan minum arak, penjurian, perampokan, juga hal yang sering terjadi Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan Hei kau, cepat turun, dan serahkan semua harta yang kalian bawa Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang Tak terasa, tahun demi tahun berlalu dengan cepat Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten Di saat usianya telah lanjut Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muttali Wahai keponokanku, semua ini adalah harta milik ayahmu Kau pantas mendapatkannya Terima kasih, wahai paman, aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan Saat ini, Abdul Muttali berperan sebagai sikayah Yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang melebihi gereja Al-Khuls di Yaman milik Raja Abraha Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis Pada saat itulah, Abdul Muttali teringat tentang cerita Sumur Zamzam Banyak orang mengatakan bahwa Sumur Zamzam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu Jadi mustahil jika ditemukan Sepertinya aku harus menemukan Sumur Zamzam itu Apalagi tugasku sekarang sebagai siho ya Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits Wahai Harits, anakku, kemarilah, dapatkah engkau menemaniku Mencari Sumur Zamzam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari Sumur Zamzam itu Wahai ayah Abdul Muttali dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat Namun tidak ada hasil Wahai ayah, apa mungkin Sumur Zamzam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muttalib dan Harits Hanya bisa mencemooh Wahai Abdul Muttalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah Benar yang dikatakannya Bukankah dahulu nenek moyang kita Muzas bin Amr pernah mencari tapi juga tidak berhasil Sudahlah, biarkan saja dia Lagipula kita telah mengingatkannya Abdul Muttalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Sumur Zamzam dalam tidurnya Kesokan harinya dengan penuh semangat Abdul Muttalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila Tiba-tiba air memancar Ayah, lihat ada air Alhamdulillah, ayo Harits gali terus Sekarang dengan diketemukannya Sumur Zamzam Abdul Muttalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung kabah Hari demi hari berlalu Abdul Muttalib merasa kewalahan dalam mengembang tugasnya sebagai sikayah Untuk itu beliau bernazar Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku Pekerjaan ini akan terasa lebih ringan Jika engkau berkenan mengabulkannya Akan aku persembahkan untukmu satu orang dari mereka Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muttalib memiliki 10 anak laki-laki Saat mereka dewasa dilakukan undian Setelah diundi beberapa kali Nama yang muncul selalu sama Yaitu Abdullah, si anak Tungsu Wahai anak-anakku Sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan Tapi aku telah terlanjur bernazar Sebenarnya tidak sampai hati Abdul Muttalib mengatakan tentang nazarnya kala itu Wahai saudaraku Jangan engkau lakukan itu Batalkan nazarmu Dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta Maka berikanlah itu kepada berhala Agar mereka tetap berkenan kepadamu Menurut kami itu keputusan yang terbaik Setelah melakukan perundingan cukup lama Diputuskan bahwa Abdul Muttalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan Banyak gadis-gadis Muttalib yang tertarik dengannya Apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muttalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf Para gadis Mekah itu tentu kecewa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah Gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraish Akhirnya mereka berdua menikah Wahai seriku, musim-musim telah tiba Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dakang ke Syam Pada saat itu Aminah sedang hamil muda Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku Meskipun sesungguhnya aku sangat berlat untuk melepas kepergianmu Simpan kekhawatiranmu wahai seriku Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini Kesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafila dagang yang lain Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan Dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan Wahai kawan, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muttalib sesampainya di Mekah Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muttalib Beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits Untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah Namun setibanya Harits di Madinah Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang wahai Harits Semua anggota keluarga Abdul Muttalib berduka mendengar kematian Abdullah Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya Wahai bayi yang ada dalam perutku Semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar Seperti mendiang ayahmu Walaupun kalian belum sempat bertemu Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak Dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman Pada tahun kelahiran bayi Muhammad Terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muttalib Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah Karena merasa iri dan tersaingi dengan kemahsyuran Ka'bah Namun Allah SWT mengagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Robiul Awal tahun 571 Masehi Aminah melahirkan bayinya Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad Seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu Sungguh Mandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu wahai cucuku Dengan penuh suka cita Abdul Muttalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah Ya Allah terima kasih atas hadiah terindah ini Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini Akanku beri nama dia Muhammad Setelah lewat tujuh hari Abdul Muttalib menyembeli unta Sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad Wahai Abdul Muttalib siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad Semoga kelahan bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia Seperti doa yang selalu ia panjatkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan Muhammad Menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ambiyah ayat 107 Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesalam Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir Muhammad SAW Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Di antaranya, pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti tekat kuat Abdul Muttalib Dalam menemukan semur zamzam untuk memakmurkan Ka'bah Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan Karena semua yang bernyawa pasti mati Dan digantikan dengan generasi baru Seperti kelahiran bayi Muhammad Yang menjadi penyujuk hati bagi keluarganya Setelah kematian Abdullah Wallahu'alam biso'a Kisah Nabi Muhammad SAW Muhammad kecil yang membawa berkah Bayi Muhammad disusui oleh halimah As-Sakdiyah selama 2 tahun Lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun Selama diasuh oleh keluarga halimah Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad Terjadi peristiwa shock al-soder Yaitu pembelahan dada yang membuat halimah khawatir Akan keselamatan anak sesuanya itu Telah menjadi tradisi Baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan Untuk menyusukan bayi mereka Kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami Membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasi Sebelum kedatangan para wanita dari Bani saat Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah Budak perempuan Abu Lahab Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad Dari garis keturunan ayahnya Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku Saat ini hidup kita sangat sulit Ya, aku pun berharap sama seperti engkau Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda toif Namun harapan suami istri itu tidak terkabul Karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya Bayi itu adalah Muhammad Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian Ayah bayi ini telah meninggal Jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah Sikapnya sama seperti wanita bani saat lain yang menolak menyusui Muhammad Karena ia anak yatim Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu Dan membawa bayinya pulang bersama kita Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi Akhirnya Halimah dan Harij bin Abdul Al-Uzah Menemui Aminah dan bayinya Di satu sisi Aminah merasa lega Namun di sisi lain, ia sedih harus berpisah dengan Muhammad Aku mohon jaga bayi-bayi Muhammadku Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh Amin Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu Selama jalan, wahai anakku Ibu akan menunggumu di sini Setelah berpamitan dengan Aminah Halimah menunggangi keledainya yang kurus Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya Aneh sekali Aku seperti tidak sedang membawa beban Bayi ini sangat ringan Dan juga keledainya ini Seperti bertambah kuat saja Padahal suatu berangkat ke Mekah kemari Ia berjalan sangat lambat Tidak hanya itu Sesampainya di rumah Halimah merasakan keanehan lain Setelah menyusui Muhammad Baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri Alhamdulillah Bayi ini menyusu dengan lahap Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku Semoga ini pertanda baik wahai istriku Lihatlah bayi kita Ia tertidur pulas Tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak Ia dapati unta mereka mengeluarkan susu Padahal unta itu cukup tua Dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya Wahai istriku Pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa Coba minumlah Apa ini? Susu unta? Ya benar Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah wahai istriku Demi Allah Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita Setelah beberapa waktu berlalu Pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan Astri di depan rumah Subhanallah Tanah yang sebelumnya kering menjadi subur Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk Terima kasih ya Allah atas semua nikmatmu Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah Setelah kedatangan Muhammad Itulah balasan atas ketulusan mereka Dalam merawat dan menyayangi Muhammad Tak terasa dua tahun berlalu begitu cepat Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad Kembali ke pangkuan Aminah Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan Setelah dua tahun berpisah Anakku tersayang Engkau sudah besar dan tampak sehat sekali Ibu sangat merindukanmu Melihat hal itu Halimah dan Harits merasa terharu Keduanya saling berpandangan Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Hmm sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri Jikalau diizinkan kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi Bukan bermaksud lancang Wahai ibu Muhammad Aku dengar Mekah sedang dilanda wabah penyakit Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di Dusun Bani Sa'at? Terkait permintaan kalian Aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya Tidak lama kemudian Abdul Muttalib datang Beliau memberikan keputusan yang bijak Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik Meskipun sebenarnya ia masih merasa berat Jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat Jadi keputusanku demi kebaikannya juga Kami izinkan Muhammad kembali ke Dusun Bani Sa'at Sampai usianya genap lima tahun Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasi Karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni Meskipun berat Aku setuju dengan keputusan kakek Namun untuk beberapa hari ini Biarkan Muhammad bersama aku Setelah itu kalian boleh membawanya pulang ke Toif Terima kasih atas kebaikan kalian berdua Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad Halimah dan suaminya memiliki tiga orang anak Namanya Abdullah, Unaisah, dan Shaima Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad Belum genap di usianya empat tahun Muhammad ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaranya Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad Oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia Ibu, Muhammad kita Hah? Muhammad? Muhammad kenapa nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang Hah? Yang benar saja Tunjukkan pada kami di mana Muhammad Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad Wajahnya tampak kucat Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya Apa yang terjadi padamu nak? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat muslim nomor 162 Rasulullah SAW ditatangi malaikat Jibril ketika beliau SAW sedang bermain dengan beberapa anak Jibril kemudian menangkapnya Menelentangkannya Lalu Jibril membelah dada beliau Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan Ini adalah bagian setan darimu Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam Lalu ditumpuh kemudian dikembalikan ke tempatnya Wahai suamiku Rasaanku tidak enak Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah Aku takut setan telah menggodanya Ya, kalian berdua berhati-hatilah Setelah peristiwa menggemparkan itu Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan Wahai saudariku Apa terjadi sesuatu pada puteraku Sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati Iya, memang terjadi sesuatu kepada putramu Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu Tunggu, katakan dengan jelas Agar aku bisa mengerti Sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah Dengan suara yang terbata-bata Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah Wahai ibu susu anakku Demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini Masih ingatkah engkau? Aku pernah mengatakan kepadamu Bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar Sewaktu aku mengandungnya Aku merasakan banyak keajaiban Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu? Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu Hmm, jadi tenanglah wahai saudariku Jangan khawatir Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu Setelah mendengar penjelasan Aminah Halimah dapat bernafas lega Semua ketakutannya sirna Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Saat bersama Halimah Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah Sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Hmm, tidak biasanya Kami masih ingin bermain, bu Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir Terlebih lagi melihat ada dua orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan Anak-anak, coba perhatikan langit di atas sana Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan Makanya ibu menyusul kalian kemari Oh iya, benar juga Ibu baik sekali menyusul kami Kekhawatiran Halimah belum berhenti Sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad Hei anak-anak, kau sudah selesai bermainnya Tadi itu seru sekali loh Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha, tidak ada anak, coba kau berbalik badan Muhammad kecil membalikkan badannya Dan dua laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik Anak sekali kedua paman itu Mereka sangat mencurigakan Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang sekarang Kekhawatiran Halimah pun terbukti Orang-orang Habasyah itu Merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil Setelah melihat tanda di punggungnya Tidak salah lagi Menurut berita yang aku dengar Bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu Telah akan menjadi orang yang besar Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain Jika kita berhasil mendapatkannya Pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah Terdengar sampai ke telinga Halimah Ia pun segera mempercepat langkah kakinya Aku harus pergi dari tempat ini Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini Anak-anak, bisa agak cepat jalannya? Baik, bu Untung saja Meskipun dengan susah payah Halimah dan anak-anak berhasil lolos Dari kejaran orang-orang Habasyah Yang ingin menculik Muhammad Anak-anak Sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah Bahai Muhammad Meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi Namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun Kita pasti akan merindukan Muhammad Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad Terima kasih semuanya Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua Sampai jumpa lagi Ayo Muhammad Kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Banisa'a Dengan perasaan haru Terlalu banyak kenangan indah Yang ia lewati bersama keluarga Halimah Namun di sisi lain ia juga merindukan keluarganya di Mekah Matahari mulai tenggelam di sebelah barat Langit sore semakin gelap Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad Muhammad, Muhammad, dimana engkau nak? Halimah mencari anak susuanya itu di sekitar Namun tak kunjung ketemu Dengan berat hati ia pun menuju rumah Abdul Muttalib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh anda sudah datang Silahkan masuk Maafkan aku Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu Tapi sampai di Mekah Atas Muhammad hilang Aku telah mencarinya Namun tidak ketemu Memang aku belum hafal tempat-tempat disini Jadi bagaimana ini? Tenanglah bu Aku akan memutus orang untuk mencari cucuku Engkau tunggulah disini Setelah Abdul Muttalib meminta tolong kepada tetangganya Untuk mencari Muhammad Beliau berdoa di depan Kaabah Ya Allah Mudahkanlah cucuku Muhammad untuk kembali kepada kami Hanya engkau lah yang dapat memudahkan pencarian ini Tak lama kemudian Abdul Muttalib bertemu dengan Muhammad Ia diantar oleh Warakoh bin Naufal dan temannya Ternyata secepat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Abdul Muttalib Kemarilah wahai cucuku Aku tadi menemukan cucumu di daerah Mekah Atas Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya Terima kasih saudaraku Sama-sama kami pamit dulu Setelah kepergian Warakoh Abdul Muttalib mengajak Muhammad untuk bertawaf di Kaabah Wahai cucuku Sekarang mari kita bertemu dengan ibumu Beliau sangat cemas kehilanganmu di perjalanan tadi Sesampainya di rumah kakeknya Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah Karena telah membuatnya cemas Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susuan Yang telah merawatnya selama lima tahun Selamat tinggal anakku Aku selalu mendoakanmu Semoga engkau menjadi orang besar Seperti hadapan ibumu Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil Yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya Dalam kisah ini Pelajaran yang dapat kita ambil adalah Kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas Mencari rida Allah Maka keberkahan akan mengikutimu Wallahualam Bisawab Kisah Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Ketabahan Muhammad kecil Pada usia enam tahun Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya Hanya sebentar bersama Muhammad harus kehilangan beliau Berselang tiga tahun kemudian Kakek tercintanya meninggal Sejak saat itu Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu Tugas pengasuhan selanjutnya Diemban oleh paman dari pihak ayahnya Yang bernama Abu Tali Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama Tentang banyak hal yang terjadi di sekitar Pada suatu hari Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah Ia pun meminta izin kepada Abdul Muttalib Meskipun dengan berat hati akhirnya Abdul Muttalib melepas kepergian cucu dan menantunya Berpergian jauh Perjalanan ke Madinah cukup jauh Kalian semua berhati-hatilah Insya Allah kami berada dalam perlindungan Allah Ayah jangan terlalu khawatir Setelah urusan selesai kami akan segera kembali ke Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya Begitu juga dengan Muhammad Perjalanan mereka ditemani oleh umu Aiman Sepanjang perjalanan Aminah menceritakan sosok Abdullah Yang sangat ia cinta dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad Sesampainya di Madinah Kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah Wahai anakku Dulu saat ayahmu meninggal Ibu belum sempat mengunjungi makamnya Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini Mari kita bersama-sama melihatnya Baik bu Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya Ia bertekad akan mendampingi ibunya Dalam keadaan susah maupun senang Kira-kira satu bulan lamanya mereka menetap di Madinah Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah Di tengah perjalanan tepatnya di sebuah dusun bernama Abewa Yang jaraknya 37 km dari kota Madinah Aminah merasa sangat kelelahan Wahai anakku Muhammad Badanku rasanya lemah sekali Aku merasa ini pertemuan terakhir kita Belum sempat menyelesaikan ucapannya Ibu Nda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya Ibu Ibu Jangan pergi Wahai Muhammad Engkau adalah anak kuat nak Bangunlah Mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu Sejujurnya Muhammad kaget dan terpukul Melihat kematian ibu Nda Aminah yang tampak nyata di depan matanya Semuanya terasa sangat cepat terjadi Namun hidup harus terus berjalan Muhammad menguatkan hatinya Selama perjalanan pulang bersama umu Aiman Muhammad terus berdoa untuk ibu Nda Aminah Sembari meneteskan air mata Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu Yang harus menanggung beban kehidupan sendirian Abdul Muttalib langsung shock Mendengar kabar kematian Aminah Seketika itu beliau mencium Muhammad Wahai cucuku tersayang Habutlah air mata di wajahmu Jika ibumu melihatmu bersedih Pasti beliau akan sedih juga Menanglah Sekarang kakek yang akan menjagamu Terima kasih kak Abdul Muttalib merasa bahwa cucunya ini Akan menjadi orang besar di kemudian hari Beliau memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang istimewa Hei nak, jangan duduk di tempat itu Minggirlah, itu punya kakek Maaf paman, aku tidak tahu Jika hanya kakek yang boleh duduk di sini Sudah, biarkan saja cucuku duduk di tempatku Sesungguhnya kelak Dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku Pada saat itu Abdul Muttalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah Sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah Selama kurang lebih 3 tahun lamanya Muhammad diasuh oleh kakeknya Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya Begitupun sebaliknya Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil Abdul Muttalib untuk kembali di hadapannya Wahai kakek, secepat itukah engkau pergi meninggalkanku Sekarang aku benar-benar merasa kesepian Tetapi Allah di kemudian hari Memberikan nikmat kepada Muhammad Untuk menghibur kesedihannya Sebagaimana disebut di Al-Quran Surat Ad-Dhuha ayat 6 hingga 7 Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu Lalu diadakannya Orang yang akan melindungimu Dan menemukan kau saat kehilangan pedoman Lalu ditunjukkannya jalan gitu Menjadi anak yatim piatu Yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai Rasanya seperti ditusuk pedang Itulah yang dirasakan oleh Muhammad Di usianya 8 tahun Kematian Abdul Muttalib Tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad Begitu juga bagi para penduduk Mekah Tidak ada satupun anak Abdul Muttalib Yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa Teguh hati, cerdas dan terhormat Beberapa hari sebelum Abdul Muttalib meninggal Beliau telah berpesan kepada anaknya Yang bernama Abu Talib Untuk mengasuh Muhammad Di antara pamannya yang lain Abu Talib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang Abdul Muttalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat Wahai keponakan ku tersayang Sebelum ayah meninggal beliau sempat berpesan kepada aku agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa Meskipun aku bukan orang kaya namun pamanmu ini akan bekerja keras untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain Terima kasih wahai paman Engkau sungguh berhati besar Akhirnya Muhammad diasuh oleh Abu Talib sampai masa dewasa Muhammad adalah anak yang tahu diri Melihat beban berat yang dipikul pamannya Ia tidak tinggal diam Permodalkan tubuh yang dimilikinya Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain tanpa paksaan Ikhlas membantu keluarga Abu Talib Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad kecil Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput dan memisahkan Kedua, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita yang telah meninggal Karena doa anak soleh yang akan mengantarkan pahala dan pengampunan bagi mereka Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Pertemuan dengan Pendeta Buhairah Seiring bertambahnya usia Muhammad Sifat-sifat kenabianya mulai tampak Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin Yang berarti amanah, jujur dan dapat dipercaya Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa alaihi salam Telah terdengar di kalangan para ahli kitab dan orang-orang Yahudi Bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad Akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi Melalui perantara Pendeta Buhairah Abu Talib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Talib Wahai Muhammad, engkau benar-benar anak muda yang sempurna Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu Semoga mirasatku ini benar Kelak engkau akan menjadi orang besar Mekah sedang dilanda paceklik panjang Kehidupan terasa semakin sulit Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan Mereka pun mengadu kepada Abu Talib Selaku pemimpin kaum Kurois Setelah meninggalnya Abdul Muttalib Wahai Abu Talib, lihatlah daerah sekitar kita ini Tanahnya kering dan tandus Panen diramalkan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun Padahal hayat ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari Kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan Aku dapat merasakan kesedihanmu wahai saudaraku Sekarang mari kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta Tiba-tiba Abu Talib teringat kepada keponakan kesayangannya Beliau berpikir jika mengajak Muhammad Maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan Karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa Wahai Muhammad, ikutlah dengan Paman Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah-tanah kembali subur Baik Paman Abu Talib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Ka'bah seraya berdoa Tak berselang lama, tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit Dan hujan turun dengan derasnya Hujan! 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 Terima kasih ya Allah, engkau telah menurunkan hujan yang penuh berkah kepada kami Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi Abu Talib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam Muhammad yang mengetahui rencana Pamannya itu memaksa untuk turut serta Padahal usianya masih 12 tahun Wahai Paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Hmm, tidak untuk saat ini ya nak Perjalanan ke Syam sangat jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu Jika Paman pergi, aku akan sendirian di sini Lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepada aku? Insya Allah, aku mampu melewati perjalanan yang panjang Aku boleh ikut ya Paman Mendengar alasan Muhammad membuat Abu Talib berpikir Beliau kemudian berbalik badan dan mengiakan permintaannya Baiklah, engkau boleh ikut bersama kami Senang kan? Hehehe, terima kasih Paman Tibalah saat yang dinantikan Muhammad Yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam Bersama kafilah Abu Talib Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat Yaitu menyusuri Laut Merah, Matian, Wadi Al-Quro, Hijr dan Kota Busro Bagi para kafilah dagang, Busro merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam Di daerah ini pula, ada seorang pendeta yang terkenal bernama Bu Hayro Kafilah Abu Talib memutuskan untuk beristirahat sejenak Tak jauh dari rumah ibadah milik Bu Hayro Sementara itu di kediaman Bu Hayro Aneh sekali, awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu Seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan Tapi siapa yang harus dijaga? Hmm, aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar Kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa Baik Tuan Biasanya Bu Hayro tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat Namun kali ini ada yang berbeda Selamat datang di Busro Wahai kafilah dagang yang sedang sirah Tanpa mengurang rasa hormatku Aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku Tentunya aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kegosongan perut kalian Wah, sungguh mulia niatmu Wahai Rohib Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah Apa hari ini istimewa bagimu? Ya, dan kalian semua adalah tamu istimewaku Ayo, mari masuk ke dalam Semua orang kecuali Muhammad Masuk ke dalam rumah Bu Hayro Hal itu dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan kafilah Setelah mengamati para tamunya Bu Hayro merasakan ada kejanggalan Wahai saudaraku Semua makanan ini sungguh lezat Semoga kalian menyukainya Hmm, namun apakah semuanya telah hadir disini? Engkau tenang saja Bu Hayro Perut kami cocok dengan jenis makanan apapun Asalkan halal Untuk keamanan perbekalan Kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar Para kafilah itu saling berbisik-bisik Mereka mulai membicarakan Muhammad Kasian sekali anak muda itu Ajaklah kemari menikmati hidangan istimewaku Tenang saja, aku akan perintahkan pelayanku Untuk menjaga perbekalan kalian Baiklah, aku akan memanggilnya Bu Hayro memperhatikan Muhammad dengan seksama Dari ujung kaki hingga kepala Setelah selesai makan, barulah kemudian Bu Hayro Mengajak Muhammad berbincang Wahai anak muda, kemarilah Aku ingin berbincang denganmu Apa yang hendak Tuhan tanyakan kepada aku? Insya Allah, aku akan menjawabnya Tanpa sedikitpun menyianyiakan kesempatan Bu Hayro menanyakan banyak hal kepada Muhammad Seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad Bu Hayro menghampiri Abu Talib Apakah Muhammad itu anakmu? Iya, dia anakku Engkau berbohong Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup Iya, kau benar Maksudku, dia anak saudaraku yang aku rawat seperti anakku sendiri Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu Ketahuilah, keponakanmu itu adalah nabi terakhir Penerus Isa AS, ialah utusan Allah bagi penduduk bumi Hah? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Wahai Bu Hayro, tunjukkan padaku buktinya Kemudian Bu Hayro menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya Sebenarnya, sejak kalian tiba di akhabah Tidak ada pebatuan dan pepohonan pun Melainkan mereka tunduk bersujud Mereka tidak akan sujud Melainkan kepada seorang nabi Aku bisa mengetahuinya Dari tanda nebuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya Yang menyerupai buah apel Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Hayro Raut wajah Abu Talib mendadak berubah Dari bahagia menjadi cemas Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu Di sini tidak aman Terlebih lagi syam Aku khawatir Orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini Sedang mengincar keponakanmu itu Segera saja, Abu Talib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya Untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah Benar saja, selang beberapa waktu setelah Muhammad pulang Datanglah tiga orang Yahudi Bernama Zura'il, Daris, dan Tamam Mereka menanyakan tentang anak muda dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Muhammad Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian Tidak ada anak muda yang singgah kemari Hanya sekelompok kafilah dagang yang terdiri dari para laki-laki dewasa Sudahlah, Bu Hayra Jujur saja kepada kami Engkau pasti juga telah mengetahui tentang kedatangan anak muda utusan Tuhan itu, bukan? Wahai saudaraku Anak muda itu bukan orang sembarangan Ada Tuhan Allah yang menjaganya Dengarkan aku baik-baik Kalian tidak akan menang melawannya Jika memang tujuan kalian untuk menghabisinya Sudahlah, bendam niat buruk itu dalam-dalam Untuk apa kita melukai tangan kita yang suci ini demi sesuatu yang buruk, saudaraku? Setelah mendengarkan penjelasan Bu Hayro Para ahli kitab itu membatalkan niat untuk mencari dan membunuh Muhammad Di kota Mekah, Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna Paling terhormat dari segi nasab Paling mulia akhlaknya Paling baik tutur katanya Paling jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Mekah Sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin Karena Allah SWT mengumpulkan padanya segala hal-hal baik Demikianlah akhir kisah pertemuan Muhammad dengan pendeta Bu Hayro Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah SWT memberikan perlindungan kepada Muhammad Dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi Hal ini sesuai dengan janjinya sebagai Tuhan maha melindungi orang-orang yang beriman Wa'ulahu alam biso'ab Kisah Nabi Muhammad SAW Perang Fijar Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Muhammad Saat belum diangkat menjadi nabi Dikala itu usianya masih 15 tahun Seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab Yang telah tertarik untuk berperang Semangatnya ikut membara Perang Fijar artinya perang kedurhakaan Lebih tepatnya perang yang merusak kesucian bulan suci Terdapat 4 bulan suci dalam Islam Yaitu Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, dan Rojab Sedangkan Perang Fijar ini terjadi pada bulan Zulqodah Yang bertepatan dengan perayaan Hukads Tersebutlah seorang laki-laki dari Bani Kinanah Bernama Barots bin Khois Barots adalah seorang pemabuk berat Tak jarang ia diusir oleh orang-orang dari sukunya sendiri Karena gemar berbuat onar Beruntungnya ada Harp bin Muawiyah Dari Bani Khois yang baik hati menampungnya Barots inilah orang yang menyebabkan terjadinya Perang Fijar Suatu ketika, Barots merasa kesal dan iri Atas terpilihnya Urwa Ar-Rahul bin Utbah Dari Bani Hawazin yang memimpin kafilah dagang milik Nu'man bin Munzir Seorang saudagar kaya raya Setiap tahunya, Nu'man bin Munzir selalu mengirimkan rombongan kafilah dari Hiro Ke perayaan Hukads membawa barang dagangan Kenapa bukan aku yang terpilih? Kenapa jadi Urwa? Lihat saja, aku akan mematahkan lehermu Hai Urwa Barots yang emosional tidak bisa mengontrol kemarahannya Ia pun berencana untuk mencelakai Urwa dalam perjalanan Padahal tidak diperkenankan terjadi pertumpahan darah pada saat bulan suci Namun Barots telah melupakan larangan itu dan melancarkan aksinya Berbekal rasa dengki yang berkecamuk, Barots melancarkan aksinya Diam-diam Barots mengikuti kafilah dagang Urwa dan membunuhnya sampai meninggal dunia Sebelum Barots melarikan diri, orang-orang terlanjur melihatnya dan mengetahui Bahwa yang membunuh Urwa adalah Barots dari Bani Kinana Hei, apa yang telah kau lakukan pada pemimpin kami? Berhenti, engkau Barots bukan? Ya, itu Barots, tidak salah lagi Bani Hawazin yang mendengar kejadian itu tidak terima dengan perbuatan Barots Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawazin semakin besar Kita harus membuat perhitungan dengan orang-orang Kurois atas melayangnya nyawa Urwa Dia sama sekali tidak bersalah Dia tidak pantas mati di tangan Barat si pemabuk itu Kita harus secepatnya membuat perhitungan dengan mereka Demi kehormatan kabilah kita Ya, 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 kami setuju Singkat kata terjadilah peperangan antara kedua belah kabilah dengan sengit Bani Kurois menggabungkan diri dengan Bani Kinana Sedangkan dari pihak Bani Hawazin bersatu dengan Bani Khois Ailan Pada awal pertempuran, Muhammad bertugas untuk memenguti anak panah lawan yang berjatuhan Untuk diberikan kepada paman-pamanya yang sedang berperan Kedudukan kedua belah pihak saling imbang Pihak Bani Hawazin memperingatkan bahwa perang belum berakhir Perang akan kita lanjutkan tahun depan Tepat pada perayaan Ukaz Ukaz adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab Jahiliyah yang paling terkenal di Arab Di sana mereka bebas melakukan transaksi perdagangan Memamerkan prestasi, menunjukkan syair, saling adu kekuatan, serta banyak hiburan selama satu pekan Perayaan Ukaz berlangsung setiap tahun sekali di Al-Atsdiyah Yaitu sebuah daerah di antara Mekah dan To'if Orang-orang dari luar Mekah juga banyak yang berdatangan Biasanya setelah perayaan Ukaz, mereka mengunjungi Ka'bah Perang Fijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut Setiap hari Muhammad berlatih memanah dan berkuda Untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya Wahai Muhammad, setelah melihat kemampuan memanahmu sekarang ini Engkau boleh ikut bertempur bersama kami Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik Fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa Terima kasih paman, aku akan berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah SWT Muhammad remaja merasa tertantang ketika menembakkan anak panah dengan kedua tangannya ke badan lawan Tidak sedikit korban berjatuhan dari masing-masing kabilah karena peperangan ini Akhirnya waktu yang dinantikan tiba Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian Isinya yakni, pihak yang paling sedikit korbannya harus membayar ganti rugi kepada pihak lawan sejumlah selisih kelebihan korban Dalam hal ini, Bani Quraislah yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang hawazin karena lebih sedikit korbannya Demikianlah akhir kisah Muhammad dalam Perang Fijat Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita selalu bersyukur atas apa yang dimiliki agar tidak timbul kedengkian atas pencapaian orang lain Kedua, jangan melanggar aturan yang telah ditetapkan Karena belum tentu yang kita anggap benar di mata kita Benar menurut Allah SWT Wallahu'alam miso'ab Kisah Nabi Muhammad SAW Khilful Fudul Selesai Perang Fijat, Muhammad termaja ikut serta dalam suatu perjanjian yang penting dalam sejarah bangsa Arab Perjanjian itu dikenal dengan nama Khilful Fudul Pada saat itu, usia beliau menginjak 20 tahun Kata Khilful sendiri berarti perjanjian atau kesepakatan Sedangkan Fudul dari akar kata baik atau utama Maka Khilful Fudul diartikan sebagai perjanjian untuk menjamin perlindungan kepada hak-hak orang yang lemah di kota Mekah Kondisi kota Mekah pasca Perang Fijat Carut Marut Butuh waktu untuk memulihkan aktivitas perdagangan seperti sedia kala Datang dari Yaman, seorang pedagang asing kabilah Bani Zubai ke pusat kota Mekah Ia menjual barang dagangannya kepada Ash Bin Wa'il, seorang saudagar dari Bani Quraish Keduanya telah membuat kesepakatan tentang pembayaran barang Ash Bin Wa'il, seorang saudagar yang terkenal dengan kekejama dan kezolimannya di Mekah Benar saja, ketika Ash Bin Wa'il mendapatkan barang dagangan dari si pedagang Ia menolak untuk membayarnya Yang dilakukannya malah berteriak dan marah Barangnya telah saya letakkan di tempat Anda, Tuan Sekarang saya minta uang pembayarannya Enak saja, barang itu telah menjadi milikku sekarang Lagipulah kau telah menyerahkannya kepadaku Hah? Barusan kita telah bersepakat mengenai harganya Anda harus membayarnya Saya tidak memberikannya secara gratis, wahai Tuan yang berhormat Malangnya pedagang dari kabilah Bani Zubai tersebut Ia tidak mengetahui sifat buruk pembelinya ini Jika lo dari awal tahu Pasti tidak semudah itu untuk membuat kesepakatan dengan Ash Bin Wa'il Sudah, aku tidak ingin berdebat denganmu Hei budak, bawakan semua barang-barang milikku dengan hati-hati Baik, Tuan Hei Tuan, kebalikan barang daganganku Jika Anda tidak memiliki uang, jangan bersepakat denganku Minggir, atau aku patahkan lehermu dengan bedang ini Ini bukan wilayah kekuasaanmu Pedagang dari Bani Zubai Titu Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi Ia harus mempertahankan hak pembayaran barangnya dari Ash Bin Wa'il Dengan cara apapun Hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang Namun tidak seorang pun yang berani membantunya di pasar Mereka semua takut kepada Ash Bin Wa'il Wahai Tuan, tolong aku Engkau tadi melihat aku dan Tuan itu bersepakat Jadi, dapatkah engkau menolongku untuk Maaf, aku hanya berdagang kecil Mana berani aku melawan Ash Bin Wa'il Ya, kami takut dengannya Harusnya tadi engkau berhati-hati saat menjual barangmu Aku tidak tahu bahwa dia orang yang ingkar Dia memang seperti itu dari dulu Suka merampas barang dagangan para pedagang Apalagi engkau bukan penduduk Mekah Pedagang dari Bani Zubait itu sangat sedih dan terpuruk Ia merasa sangat dirugikan Ya Allah, tolong bantu hambamu yang terdolimi ini Hamba hanya ingin mencari rezeki di tempat ini Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Pedagang dari Bani Zubait memberanikan diri Untuk meminta pertolongan kepada sekutu Ash Bin Wa'il Namun dirinya malah diusir Sama halnya yang terjadi pada beberapa orang yang ditemuinya Mereka tidak mau membuat masalah dengan Ash Bin Wa'il Dengan membantu seorang pedagang asing dari Yaman Menurut mereka, dengan mencampuri urusan Ash Bin Wa'il Hanya akan menambah permasalahan baru Pedagang dari Bani Zubait itu merasa putus asa Lalu ia membacakannya di depan umum Wahai keturunan Fihar Tolonglah orang yang perdagangannya dizolimi Di tengah kota Mekah Sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarga Dalam kondisi berikhram Rambut kusut dan belum menyelesaikan umrohnya Wahai para pembesar di antara dua batu Hajar Ismail dan Hajar Aswad Sesungguhnya, Baitullah ini hanya pantas Untuk orang yang sempurna kehormatannya Bukan untuk orang jahat dan suka berkhianat Orang-orang memperhatikan pedagang dari Bani Zubait Membacakan syairnya dengan penuh penghayatan Ada seorang pemuka dari Bani Quraysh Yang merasa iba dan tergugah hatinya Lalu ia berdiri dan mendatangi pedagang itu Namanya Zubair bin Abdul Muttalib Salah satu paman Muhammad Wai saudaraku, aku aman tersentuh mendengar syair yang engkau gubah itu Sungguh mengusik hatiku Aku berjanji akan menolongmu Engkau bersabarlah sementara ini Aku akan mencoba mencari cara untuk memenuhi hakmu Terima kasih banyak, wahai Tuhan Ternyata masih ada orang yang baik sepertimu di Mekah ini Zubair bin Abdul Muttalib memang telah lama resah Melihat keadaan Mekah pasca perang Fijar Apalagi mulai terdengar perpecahan di kalangan Bani Quraysh Ditambah lagi dengan peristiwa pengaduan syair ini Dihawatirkan nanti para pedagang asing enggan memasuki kota Mekah Sejak kepergian Abdul Muttalib Orang-orang Quraysh dari keluarga lain mulai berani melawan pemerintahan Yang saat itu dipimpin oleh Bani Hashim Atas dasar itulah Zubair mengusulkan agar diadakan pertemuan Untuk membahas persoalan ini Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang Quraysh dari Bani Hashim Bani Zuhroh, Bani Taim, dan Bani Asad Di rumah Abdullah bin Jut'an At-Taimi Kemudian mereka berikrar untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang terzolimi Baik bagi orang asing maupun penduduk asli Mekah Muhammad juga ikut hadir di sana Saat itu beliau telah dijuluki sebagai Al-Amin Orang yang dapat dipercaya Tampak hadir pula Abu Bakar bersama ayahnya Abu Kuhafa Sebagai mana yang disebutkan dalam hadis yang diribayatkan oleh Al-Bay Haqi Kelak saat Muhammad diangkat menjadi nabi Beliau bersabda Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jut'an Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah Kecuali perjanjian ini Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam Aku pun akan mendatanginya Akhirnya pedagang dari Bani Zubair mendapatkan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il Setelah didesak Zubair bin Abdul Muttali dan para pembesar Kuroi selainnya Tepatnya setelah peristiwa Khilful Fuzul Demikianlah akhir kisah peristiwa Khilful Fuzul Yang dihadiri oleh Muhammad pada saat beliau belum diangkat menjadi rosul Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah SWT adalah Tuhan penolong bagi orang yang lemah Melalui perantara orang-orang yang baik Karena hanya Allah yang dapat menggerakkan hati manusia Wallahu'alam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Pekerjaan dan Masa Remaja Muhammad Tumbuh dalam lingkungan Arab Jahiliyah Tidak membuat Muhammad Remaja terbawa arus pergaulan yang salah Sebaliknya beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan Seperti hanya Nabi Musa dan Nabi Daud Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing Tidak hanya itu beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Talib Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang Bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syiria Selama hidup bersama keluarga Abu Talib Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamannya Apalagi beliau tahu bahwa Abu Talib memiliki banyak anak Dan hidup dengan kondisi pas-pasan Untuk itu Muhammad meminta izin kepada Abu Talib Agar diperbolehkan mengembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah Wahai Paman, apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku? Jika hal itu tidak memperatkan urusanmu, lakukan saja Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhori nomor 2262 dari Abu Huroiroh radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing Mereka para sahabat bertanya Apakah engkau juga? Wahai Rasulullah Beliau berkata, iya saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari Anehnya, semua kambing-kambing gembalan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu Dia sangat rajin dan cekatan Beruntung engkau memilikinya, wahai putolib Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya Dia pasti tidak ingin merepotkanmu Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah Yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit Dan siapa yang menghadirkan udara untuk dihirup semua makhluk Dan siapa pula yang membuat jantung berdetak Sungguh, pastilah dia zat yang maha kuasa Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk Yang dilakukan oleh para pemuda Mekah Pernah suatu ketika, Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala Wahai Muhammad, pergilah angka ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan Beliau pun duduk dan tertidur Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya Beliau tidak menyadari bahwa Allah SWT menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Talib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam Jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras Pada musim semi tahun 595 Masehi Para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syiria Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya Di antara mereka terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah Abu Talib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya Kemudian Abu Talib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu Meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman Siapa pemuda yang engkau maksud wahai paman? Namanya Muhammad Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain Yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin Atau orang yang dapat dipercaya Hal yang perlu paman ketahui Aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku Aku juga akan memberikannya upah dua kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus Terima kasih wahai Khadijah Terima kasih kembali bahai paman Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya Abu Talib pulang ke rumah dengan perasaan gembira Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan Kesokan harinya, Abu Talib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung Kemudian Khadijah menerangkan tentang suluk-beluk perdagangan Yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya Akhirnya saat yang dinantikan tiba Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah Bernama Maisaro turut serta Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan wahai Muhammad Selamat jalan Saat itu musim panas Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya, Abu Talib Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisaro Engkau sungguh banyak bicara wahai Maisaro Tapi anehnya aku senang mendengarnya Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku Karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti Wah, aku sangat bersemangat untuk itu Dia memang banyak bicara wahai Muhammad, tidak usah terlalu didengarkan Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional Perjalanan yang melelahkan selama satu bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli Maisaro tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya Engkau sungguh keren wahai Muhammad, barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua Pasti keuntungan kita sangat banyak Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali Khadijah benar-benar tidak salah membeli agen Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Muhammad kembali merendung dan menyendiri Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompok Nasrani di Syria Padahal sebelumnya mereka berjalan dalam satu kelompok Sekarang malah memilih jalan sendiri-sendiri Lantas manakah yang paling benar? Diam-diam Maisaro memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad Aha, sesamanya di Mekah nanti Akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW Saat beliau remaja Yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah Selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara Menjaga diri dari perbuatan maksiat Dan merenungkan peristiwa di sekitar kita Agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi Wallahumualam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Mengenal Khadijah Sang Ratu Mekah Khadijah binti Huaylit adalah sosok wanita yang dapat dijadikan panutan Karena kepribadiannya yang mengagumkan Selain fisiknya yang rupawan Kelihayan beliau dalam bernegosiasi Membuatnya menjadi saudagar wanita sukses di Mekah pada masa itu Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat pada dirinya Khadijah lahir dari pasangan suami istri Huaylit bin Asad dan Fatimah binti Zaidah Pada tahun 68 sebelum Hijriah Khadijah berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraish Yang terpandang Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun, cerdas Dan tidak menyembah berhala Pada tahun 575 Masehi Ibunya meninggal dunia Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian Sepeninggal kedua orang tuanya Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat bagian harta warisan masing-masing Sebaiknya kugunakan harta ini sebagai modal usaha saja Urusan perniagaan sepertinya cocok denganku Khadijah menikah pertama kalinya dengan Abu Khalah Anabashi bin Zuroro Namun tidak lama usia pernikahan mereka Sang suami meninggal dunia Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun Dengan menyandang status janda Khadijah mengasuh anaknya seorang diri Abu Khalah meninggalkan harta warisan yang banyak Dan dua orang anak Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya Sembari memberikan mereka kasih sayang yang cukup Diamanahkan harta warisan dari almarhum suaminya Khadijah memperluas koneksi dagang Selang beberapa tahun kemudian Seorang laki-laki bernama Atik bin Ayt al-Makhzumi Datang melamar Khadijah Dari pernikahan kedua ini Mereka dikaruniai seorang anak perempuan Namun takdir Allah SWT memisahkan keduanya Atik suami Khadijah meninggal dunia Tanggung jawab Khadijah dalam membesarkan anak bertambah Meskipun demikian beliau tidak meratapi keadaan dan terus melangkah ke depan Wahai anak-anakku Demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Aku ibumu akan terus berusaha merawat kalian dengan baik Tanpa kurang materi dan kasih sayang Ketahuilah nak Ibu sangat mencintai kalian semua Kami juga sangat mencintai engkau Wahai ibu Terima kasih ibu Khadijah tahu betul bahwa tidak mudah mengurus bisnis dan anak-anak yang masih kecil sendirian Setiap malam beliau selalu berdoa agar dipertemukan sosok laki-laki yang pantas menjadi pendampingnya Bisnis Khadijah berjalan lancar dan terbilang sukses Hubungan Khadijah dengan para bawahannya juga sangat ramah Mereka yang bekerja padanya telah dianggap seperti keluarga kedua Wahai Sayyidah Khadijah Terima kasih banyak Berkat engkau Saya dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluarga Apalagi saya sering mendapat bonus tambahan yang tidak sedikit jumlahnya Sudah sepantasnya aku melakukannya tuan Pekerjaanmu bagus dan selalu jujur padaku Sampaikan salamku untuk anak dan istrimu di rumah Tentu saja mereka pasti senang berdengarnya Sebuah kafila dagang yang berangka dari Mekah Setara dengan seribu sampai dua ribu lima ratus ekor unta Dan diiringi seratus sampai tiga ratus orang Maka dari itu dibutuhkan agen dagang atau pemimpin yang amanah Punya tekad dan keberanian yang kuat dalam memimpin perjalanan Khadijah tidak perlu pergi keluar untuk pekerjaannya Cukup memantau dari rumah saja Tugas Khadijah adalah mengatur strategi dagang Seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, serta barang apa saja yang kira-kira laku dijual Berkahnya tidak ada perhitungan yang meleset Kemampuan Khadijah dalam berdagang semakin meningkat dan hartanya semakin banyak Pelataran dekat bangunan Ka'bah dan juga pasar terbesar di Madinah adalah miliknya Oleh karena itu, penduduk Mekah menjulukinya sebagai Ratu Quraysh atau Ratu Mekah Jika ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah, dapat dipastikan bahwa separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah Dengan semua keberuntungan dan harta yang didapatkannya, lantas tidak membuat Khadijah merasa sombong Beliau seringkali membantu para janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan Wahai Khadijah, engkau sungguh berhati mulia Semoga gelap Tuhan mempertemukanmu dengan laki-laki yang sama baiknya sepertimu Wahai Nenek, terima kasih atas doanya Insya Allah Bahkan Khadijah membiayai pernikahan, serta memberikan mas kawin kepada gadis-gadis yang tidak mampu untuk menikah Khadijah memiliki kerabat dari pihak ayahnya yang bernama Warokoh bin Naufal Beliau adalah seorang Nasrani yang taat, tidak pernah menyentuh minuman keras atau berjudi Keseharianya dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan Khadijah satu pemikiran dengan Warokoh dalam membenci penyembahan berhala Bersama dengan beberapa orang dari keluarganya Khadijah menjadi pengikut setia dari ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Aku tak habis pikir dengan perbuatan masyarakat Arab Mereka masih saja menyembah patung-patung yang tidak berguna itu Dan melakukan perbuatan jahiliah lainnya Benar wahai saudaraku, apalagi jika mendengar tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup Hatiku rasanya hancur berkeping-keping Bersama Warokoh, Khadijah menemui para ayah sang bayi dan menasehati jika perbuatannya itu salah Jika alasannya karena tidak mampu, maka akan dengan senang hati Khadijah akan membesarkan bayi itu Tak sedikit dari mereka yang menyesal dan mengambil kembali bayinya Kepribadian Khadijah sungguh lembut, santun dan membuat orang segan kepadanya Padahal masyarakat Arab Jahiliyah terkenal dalam mengagungkan laki-laki dan merendahkan kaum perempuan Tapi mereka dengan senang hati memanggilnya dengan sebutan Khadijah atau Hiroh Atau Khadijah yang suci Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang melamar Khadijah Namun tidak ada satu pun ajakan dari para lelaki itu diterima oleh Khadijah Termasuk kelamaran dari Abu Hakam alias Abu Jahal Dan hal tersebut membuatnya murga dan kesal Di tengah-tengah masa penantian, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki datang ke rumah Khadijah Laki-laki itu datang bersama pamanya Awal pertemuan mereka untuk membicarakan kontrak pekerjaan sebagai agen dagang Khadijah Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah Khadijah tidak menyangka bahwa Muhammad adalah jodoh yang dinantikannya selama ini Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah Pada saat itu Khadijah merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya Jantungnya merasa berdebar-debar dan perasaannya berbunga-bunga Padahal hanya mendengar kedatangan rombongan kafilah Mengapa perasaanku senang sekali ya? Sungguh aneh Muhammad tiba lebih dulu di Mekah dan langsung menuju Ka'bah Di sana beliau melakukan tawaf sebanyak tujuh kali putaran Setelah itu barulah, Muhammad bergabung bersama rombongannya menuju rumah Khadijah Mendengar suara kedatangan para kafilah, segera saja Khadijah menyembunyikan perasaannya Dari atas balkon ruangannya, tampak seorang pemuda yang bersinar di antara mereka Pemuda itu adalah Muhammad Selamat datang kembali ke Mekah, bagaimana perjalanan bisnis kita wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkannya kepada aku Alhamdulillah Sayyidah, semua barang yang kita bawa habis terjual Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini Tidak ada kendala berarti selama negosiasi Semua berjalan lancar sesuai rencana dan semua orang bekerjasama dengan baik Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya Setelah Muhammad berpamitan pulang, Maisarroh langsung menahan Khadijah Ia tidak sabar untuk menceritakan tentang Muhammad Wahai Sayyidah Khadijah, kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin Iya, aku tidak pernah meragukan kemampuan dagang pemuda itu Bukan itu maksudku Sayyidah Lalu apa? Apa yang ingin engkau beritahukan kepada aku wahai Maisarroh? Jadi selama perjalanan kemarin, aku sangat terkesan dengan sosok agen baru kita ini Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang melaset Dia juga sangat sopan dengan semua orang Jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakit orang lain Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran Sepertinya semua pujian telah aku keluarkan ya Khadijah hanya tersenyum mendengar cerita Maisarroh Diam-diam beliau mulai menaruh simpati kepada Muhammad Pada saat itulah, datanglah Warokoh bin Nawfal Beliau juga ikut mendengarkan cerita Maisarroh tentang Muhammad Ya, aku pernah mendengar tentang pemuda itu Ngomong-ngomong, tidak biasanya engkau melaporkan hal-hal semacam ini Wahai Maisarroh Entahlah, mungkin aku terlalu senang dalam perjalanan kemarin Atau mungkin juga karena ada Muhammad Dia seakan-akan membawa keberkahan dalam kafilah Warokoh dan Khadijah saling berpandangan dan tersenyum Melihat Maisarroh yang bersemangat saat berbicara tentang Muhammad Hari berganti dengan Maisarroh yang selalu memuji Muhammad di depan Khadijah Hal itu membuat Khadijah terus teringat akan pemuda bergelar Al-Amin Aduh, mengapa sosok Muhammad selalu hadir dalam ingatanku akhir-akhir ini? Pasti ini gara-gara cerita Maisarroh Demikianlah akhir kisah Khadijah Sang Ratu Mekah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita meneladani kepribadian Khadijah Yang memiliki kepribadian yang mengagumkan Baik fisik maupun rohani Dan kedua, kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba Hal itu terjadi karena usaha yang maksimal Dan yang paling penting adalah Memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah SWT Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Muhammad SAW Pernikahan Muhammad dengan Khadijah Sejak dua bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah Yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam Kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah Demi menjaga kehormatannya Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah Untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga Akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan bernama Nafisah binti Munyah Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik Pada suatu kesempatan luang Khadijah bertamu ke rumah Nafisah Setelah sekian lama tak bersuah Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tunggu sebentar Oh Khadijah mari masuk ke dalam Terima kasih Maaf aku baru bisa mengunjungimu sekarang Tidak perlu merasa bersalah begitu Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis Engkau baik-baik saja bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah aku baik Anak-anak juga dalam keadaan sehat Bagaimana kabarmu wahai Nafisah? Aku baik tentu saja Alhamdulillah Hmm wajahmu tampak ceria Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui wahai Khadijah? Ya seperti yang kau lihat Nafisah Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu Nafisah mencoba merayu Khadijah Beberapa waktu lalu Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah menolak beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah Hmm sebentar Biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukanmu berbisnis Hmm jangan bilang ini tentang calon pendampingmu Iya lagi-lagi tepakanmu benar Nafisah Tapi apakah engkau tahu apa alasanku menolak para pelamat itu? Karena harta yang kau miliki? Iya itu salah satunya Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki Kedudukan atau fisik yang tampak indah di mata manusia Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia Dan dapat membimbingku ke arah yang lebih baik Bagiku harta kedudukan itu tidak penting Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah Yang memiliki kriteria calon suami Khadijah Lelaki itu adalah Muhammad yang terkenal dengan gelar Al-Amin Hmm aku tahu siapa laki-laki yang kau maksud? Baiklah demi sahabatku tersayang Aku akan berbicara kepadanya Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin Apakah aku salah? Iya, engkau tidak pernah salah dalam hal menebak Terima kasih banyak, kohai Nafisah, sahabatku Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah Selain cerdik, Nafisah juga dapat dipercaya Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya Selepas Khadijah berpamitan, Nafisah merasa sangat bahagia Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya Hanya satu harapannya, agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad Ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad Apabila mereka benar-benar berjodoh Kesokan harinya, Nafisah pergi ke sekitaran Ka'bah untuk menemui Muhammad Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah Assalamualaikum, apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu, wahai Muhammad? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, silahkan Terima kasih atas waktumu, wahai Muhammad Sebelumnya, perkenalkan Namaku Nafisah Langsung saja ya Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan Pernikahan? Muhammad tidak menyangka Bahwa perempuan yang baru ditemunya ini Ingin membicarakan soal pernikahan Hmm, apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal ini Apa yang ingin engkau ketahui, wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku, engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain Tapi, kenapa tidak engkau segerakan? Aku belum mampu untuk menikah Wahai Nafisah, kehidupanku miskin Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung Dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik, kaya, mulia Yang sepertinya cocok denganmu Maukah engkau menikahinya, wahai Muhammad? Siapa wanita yang engkau maksud itu? Khadijah binti Khwailid, sahabatku Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan, namun sebuah permintaan Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali, aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu Sampai jumpa Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya sejak Nafisah pergi Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman Langsung saja, Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Talib Aku sangat senang jika engkau mengiakan, wahai Muhammad Lagipula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah Hmm, sebentar lagi aku akan ditinggalkan keponakan tersayangku Jangan berkata begitu, wahai paman Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu Pasti rindu berpisah dengan kalian Aku justru merasa bahagia, nak Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad Ia segera memberitahukannya kepada Khadijah Muhammad menerima lamaranmu, wahai Khadijah Benarkah itu, wahai Nafisah? Alhamdulillah, terima kasih banyak Semoga Allah selalu merahmatimu Amin Semoga berbahagia, sahabatku Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai Akhirnya tiba Dekorasi halaman rumah Khadijah Dihias dengan sangat indah Dengan cahaya lilin dan aneka bunga Kamar pengantin dihias dengan kain sutra yang digantung rapi Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih Yang melambangkan kesucian pernikahan Para pelayan Khadijah mengenakan seragam khusus Untuk menyambut para tamu undangan yang hadir Tampak para pimpinan Quraish dan seluruh pembesar Mekah hadir Sungguh pernikahan yang agung dan suci Pengantin laki-laki datang bersama rombongan dari kabilah Bani Hashim Yang dipimpin oleh Abu Talib, Hamzah dan perwakilan dari Bani Muzor Muhammad adalah sosok laki-laki yang sempurna Paras wajahnya manis dan indah Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek Rambutnya hitam sekali dan bergelombang Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang melengkung Sepasang matanya lebar dan hitam Hidungnya mancung, dadanya lebar dan bahunya bidang Warna kulitnya terang dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal Jika berjalan badannya agak condong ke depan Melangkah cepat-cepat dan pasti Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan Sedangkan pengantin wanita tampak anggun dan cantik Dengan balutan gaun pengantin yang elegan Seolah-olah hanya Khadijah yang pantas mengenakannya Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan sakral Dalam pernikahan itu, Abu Talib selaku wakil dari pihak pengantin laki-laki Menyampaikan sambutannya Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim Ismail, Maid dan Mudar Sesungguhnya anak saudaraku Muhammad bin Abdullah adalah seorang laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan Keutamaan, kecerdikan dan kecerdasan Meski ia tidak banyak harta Sesungguhnya harta adalah kenikmatan yang akan sirna Dan sesuatu yang berubah Muhammad yang telah kamu ketahui keluarganya Telah meminah Khadijah, binti Khwailib Dan memberikan mas kawin Baik yang ditunda maupun yang ada sekarang Demi Allah Hal ini merupakan berita yang besar dan kehormatan yang tinggi Kemudian sambutan diteruskan oleh Warokoh bin Naufal Selaku wakil dari pihak pengantin wanita Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana telah disebutkan Memberi kami keutamaan sebagaimana telah dikatakan Kami pemuka serta penguasa bangsa Arab dan begitu pula kalian Tidak ada kabilah yang mengingkari keutamaan kalian Kami ingin menjalin tali ikatan dengan kalian Saksikanlah wahai orang-orang Kroish Bahwa saya telah menikahkan Khadijah, binti Khwailib dengan Muhammad bin Abdullah Mahar yang dikeluarkan dari pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita Adalah sebanyak 12 ekor unta muda Penduduk Mekah tidak memandang pernikahan Muhammad Seorang lelaki miskin dengan Khadijah Wanita berkedudukan tinggi penuh harta berdasarkan status sosial mereka Melainkan mereka beranggapan bahwa keduanya adalah pasangan ideal yang mengharumkan nama suku Kroish Bahkan mereka sangat menantikan lahirnya keturunan yang baik dari rahim Khadijah Khadijah diharapkan menjadi seorang istri yang selalu mendukung suaminya dengan penuh kasih sayang dan harta yang dimiliki Sebaliknya, Muhammad sebagai seorang suami akan membimbing istrinya dengan bijak menuju keluarga yang sakinah dan mawadah Hal itulah yang diharapkan dari keluarga besar dari kedua belah pihak Demikianlah kisah pernikahan Muhammad dan Khadijah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Jangan khawatir perihal jodoh Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan Dan menjamin keberadaannya sesuai cerminan diri kita Jadi tugas kita sebagai manusia adalah terus memantaskan diri menjadi hamba yang bertakwa Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Renovasi Ka'bah Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah Turut terendam air bah Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah Sedangkan Muhammad berperan besar dalam peletakan Hajar Aswar Muhammad dan Khadijah hidup dengan pergaulan yang baik dalam balutan kasih sayang Setelah menikah dengan Khadijah Orang-orang Mekah semakin menghormati Muhammad Namun tidak ada yang berubah Beliau tetap rendah hati Suka menolong Tidak pernah menunjukkan kemarahan Berbicara sedikit Dan apabila bergurau Yang dikatakannya hanya kebenaran Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang Sekaligus segan terhadap Muhammad Tepatnya 5 tahun sebelum peristiwa Kenabian Terjadi peristiwa langka di Mekah Awan berwarna hitam Tiba-tiba menumpahkan beban berat yang dikandungnya Bukit-bukit di sekitar Mekah Mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir Bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam banjir Beberapa pembesar Kuroish berdebat mengenai perbaikan Ka'bah Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah Oleh pasukan Raja Abrohah Yang mati pada tahun 637 Masehi Kita tidak bisa tinggal diam melihat pengguna suci kota ini terendam banjir Tapi aku takut jika pemilik Ka'bah marah kepada kita Seperti peristiwa naas yang menimpa Abrohah dan pasukannya Wahai saudaraku Tujuan utama kita adalah memperbaiki Ka'bah Bukan untuk menghancurkannya seperti yang dilakukan Abrohah kala itu Ya benar apa yang engkau katakan Bangunan Ka'bah harus segera diperbaiki Sebaiknya kita segera mencari orang yang mampu bertanggung jawab atas perbaikan tersebut Beberapa saat setelah diskusi dilakukan Diputuskan bahwa Walid bin Mughiroh yang akan bertanggung jawab Mereka meminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang tingginya 9 hasta Sejak pembangunan di masa Nabi Ismail Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan dan diberi atap agar tidak ada pencur yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya Selain itu kami tidak menerima bantuan bahan-bahan bangunan untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor Seperti hasil pelacuran, keuntungan dari sistem riba maupun perampasan harta Semoga engkau teriti sebelum menggunakannya Baik akan aku laksanakan sesuai perintah kalian Walid menyanggupi permintaan para pembesar Mekah dan mulai menyusun rencana renovasi Ka'bah Bertepatan dengan bencana banjir ini tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah Tepatnya di dekat pelabuhan Shu'aibah Wahai saudaraku, tugas pertamamu adalah mencari siapa pemilik kapal Romawi itu dan membeli kapalnya Kita membutuhkan banyak kayu untuk pondasi Ka'bah Serahkan padaku, aku akan mengatasi masalah ini Setelah bertemu dengan pemilik kapal, Walid bin Mughiroh bernegosiasi dengannya Pemilik kapal bernama Bakum Ia adalah seorang penganut Nasrani yang berasal dari Mesir Bakum kemudian dikontrak menjadi ahli kayu Pada awalnya, anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah Namun pemimpin mereka, Walid bin Mughiroh mengatakan sesuatu yang melegakan Kita mulai perombakannya dari bangunan sebelah selatan Setelah itu, kita tunggu sampai esok hari Apabila tidak ada hal buruk yang terjadi, maka kita lanjutkan tugas mulia ini sampai selesai Ya, kami setuju Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu Walid membagi Ka'bah menjadi empat bagian Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah Hal pertama yang dilakukan adalah Memindahkan patung hubal dan patung-patung lainnya Kemudian membersihkan pelatanan Ka'bah Lalu membongkar dinding dan membuat fondasi Fondasi Ka'bah berasal dari batu-batu granit biru Yang diambil dari bukit di sekitar Mekah Sedangkan bahan pencampur semen yang disebut bitumen Didatangkan langsung dari syiria Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah Dari awal penghancuran bangunan dan hari-hari berikutnya Kita harus meninggikan fondasi sekaligus membangun pintu baru Setelah itu, kita bangun atap Ka'bah Agar barang-barang berharga di dalamnya tidak dicuri orang Baik, kami akan mengerjakan sesuai perintahmu Pembangunan dan perombakan Ka'bah hampir selesai Setelah dinding Ka'bah tingginya mencapai 15 hasta Kemudian dipasang atap yang disangga dengan 6 tiang Selain itu, dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswat Kini tiba saatnya bagian peletakan batu hitam atau biasa disebut Hajar Aswat di sudut timur Pada saat inilah terjadi perselisihan antar kabilah Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswat pada tempatnya semula Dibanding kabilah lainnya Perselisihan ini terjadi hingga 4 hari tanpa ada keputusan Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mugiroh Menawarkan jalan keluar Beliau adalah sosok tertua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah Wahai saudara-saudaraku, hentikan perdebatan kalian Serahkan keputusan kalian kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu safar Orang-orang setuju dengan usulan Abu Umayyah Mereka pun menanti siapa yang kira-kira datang pertama kali Rasa penasaran tersema di dada masing-masing kabilah Lihat, ada seseorang yang datang Benarkah? Mari kita lihat siapa itu Oh, dia Muhammad, pemuda alamin Kami rela dengan keputusannya, dia yang terbaik Orang-orang Kuroish bersorak lega Sekaligus gembira melihat kedatangan Muhammad Sedangkan Muhammad bingung dengan penyambutan yang dilakukan oleh para kabilah Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka lalu menceritakan tentang permasalahan yang terjadi Sebelum membuat keputusan, Muhammad berdoa dalam hati agar tidak salah langkah Beliau juga tidak menginginkan pertikaian ini berlarut-larut terjadi Tolong, ambilkan aku sehelai kain Baik, tunggu sebentar Orang-orang penasaran dengan apa yang akan diperbuat Muhammad Setelah kain dalam genggaman, beliau menghamparkannya ke tanah Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain Untuk setiap pemimpin dari masing-masing kabilah Dipersilahkan untuk memegang ujung kain ini Kemudian mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain Dan Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula Akhirnya beliau berhasil menghentikan pertikaian tentang peletakan Hajar Aswad Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana Demikianlah akhir kisah renovasi Kaabah pada zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita selalu mengawali segala perbuatan dengan niat yang baik Agar mendapat rizho dari Allah SWT Dan kedua, salah satu kriteria dari pemimpin yang ideal menurut Islam adalah fatonah atau cerdas Hal tersebut dibuktikan dengan cara yang digunakan Muhammad dalam menyelesaikan persoalan peletakan Hajar Aswad Maka sudah sepantasnya beliau menjadi seorang pemimpin umat Islam Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Lahirnya Nabi terakhir Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir Tempat persinggahan para kafila dagang Yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail AS Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Ambiya, penutup para Nabi Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahilia yang sering mereka lakukan Hei, lihatlah burung itu, sedari tadi ia terbang di atas kepalaku lalu berbelok ke arah kiri Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri maka kau akan tertimpa siap Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja Menurut kepercayaan masyarakat jahilia, jika burung itu berbelok ke arah kanan maka nasib baik akan datang Begitupun sebaliknya, orang-orang arah pada masa jahilia sangat percaya pada tahayul Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai Membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah Dan dia menyuruh orang-orang menyembahnya Ayo cepat, bawa kemari minumannya Kerongkangan ku rasanya kering sekali Sabarlah sebentar kawan, bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiyurkan, tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami Tidak hanya berjudi dan minum aras, penjurian, perampokan, juga hal yang sering terjadi Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku atau nyawa kalian melayang Tak terasa, tahun demi tahun berlalu dengan cepat Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten Di saat usianya telah lanjut Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muttali Wahai keponokanku, semua ini adalah harta milik ayahmu Kau pantas mendapatkannya Terima kasih, wahai paman, aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan Saat ini, Abdul Muttali berperan sebagai sikaya Yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Kaabah Saat itu, Kaabah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang Melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis Pada saat itulah, Abdul Muttali teringat tentang cerita sumur Zamzam Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zamzam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu Jadi mustahil jika ditemukan Sepertinya aku harus menemukan sumur Zamzam itu Apalagi tugasku sekarang sebagai siho ya Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits Wahai Harits, anakku, kemarilah Dapatkah engkau menemaniku Mencari sumur Zamzam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zamzam itu Wahai ayah Abdul Muttalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat Namun tidak ada hasil Wahai ayah, apa mungkin sumur Zamzam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar Allah akan memudahkan pencarian kita Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muttalib dan Harits hanya bisa menjemoh Wahai Abdul Muttalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah Benar yang dikatakannya Bukankah dahulu nenek moyang kita, Muzas bin Amar pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia Lagipula kita telah mengingatkannya Abdul Muttalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zamzam dalam tidurnya Kesokan harinya dengan penuh semangat Abdul Muttalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila Tiba-tiba air memancar Ayah, lihat ada air Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus Sekarang dengan diketemukannya sumur Zamzam Abdul Muttalib tidak khawatir lagi Untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung kabah Hari demi hari berlalu Abdul Muttalib merasa kewalahan dalam mengembang tugasnya sebagai sikayah Untuk itu beliau bernazar Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku Pekerjaan ini akan terasa lebih ringan Jika engkau berkenan mengabulkannya Akan aku persembahkan untukmu satu orang dari mereka Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muttalib memiliki 10 anak laki-laki Saat mereka dewasa dilakukan undian Setelah diundi beberapa kali Nama yang muncul selalu sama Yaitu Abdullah, si anak pungsu Wahai anak-anakku Sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan Tapi aku telah terlanjur bernazar Sebenarnya tidak sampai hati Abdul Muttalib mengatakan tentang nazarnya kala itu Wahai saudaraku Jangan engkau lakukan itu Batalkan nazarmu Dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta Maka berikanlah itu kepada berhala Agar mereka tetap berkenan kepadamu Menurut kami itu keputusan yang terbaik Setelah melakukan perundingan cukup lama Diputuskan bahwa Abdul Muttalib Harus menyerahkan 100 ekor unta Sebagai ganti dari persembahan Abdullah Abdullah adalah pemuda baik Sopan dan berwajah tampan Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya Apalagi ketika mereka mendengar Bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muttali Berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf Para gadis Mekah itu tentu kecewa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah Gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraish Akhirnya mereka berdua menikah Wahai istriku musimu semi telah tiba Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam Pada saat itu Aminah sedang hamil muda Jika itu memang kewajibanmu Pergilah wahai suamiku Meskipun sesungguhnya Aku sangat berlat untuk melepas kepergianmu Simpan kekhawatiranmu wahai istriku Aku sekarang ini harus bekerja keras Untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini Kesokan harinya Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar Dalam perjalanan pulang Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya Ketika beristirahat Tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan Dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan Wahai kawan ku Sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku Baik wahai Abdullah Aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muttalib sesampainya di Mekah Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muttalib Beliau segera menyuruh anak sulungnya Harij Untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah Namun setibanya Harij di Madinah Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang wahai Harij Semua anggota keluarga Abdul Muttalib berduka mendengar kematian Abdullah Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya Wahai bayi yang ada dalam perutku Semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar Seperti mendiang ayahmu Walaupun kalian belum sempat bertemu Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak Dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman Pada tahun kelahiran bayi Muhammad Terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muttalib Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah Karena merasa iri dan tersaingi dengan kemahsyuran Ka'bah Namun Allah SWT mengagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Robiul Awal tahun 571 Masehi Aminah melahirkan bayinya Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad Seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu Sungguh, mandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku Dengan penuh suka cita, Abdul Muttalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini Akanku beri nama dia, Muhammad Setelah lewat tujuh hari, Abdul Muttalib menyembeli unta Sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad Wahai Abdul Muttalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad Semoga kelahan bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia Seperti doa yang selalu ia panjatkan Allah SWT telah menakdirkan Muhammad Menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ambiyah ayat 107 Dan dia adalah kami mengutus kamu, Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semasalam Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir Muhammad SAW Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Di antaranya Pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan Akan dimudahkan oleh Allah SWT Seperti tekat kuat Abdul Muttalib Dalam menemukan sumur zamzam Untuk memakmurkan Ka'bah Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan Karena semua yang bernyawa pasti mati Dan digantikan dengan generasi baru Seperti kelahiran bayi Muhammad Yang menjadi penyujuk hati bagi keluarganya Setelah kematian Abdullah Wallahu'alam di Soa Kisah Nabi Muhammad SAW Muhammad Kecil yang membawa berkah Bayi Muhammad disusui oleh Halimah Asadiyah selama 2 tahun Lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun Selama diasuh oleh keluarga Halimah Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad Terjadi peristiwa Shaq al-Saudar Yaitu pembelahan dada Yang membuat Halimah khawatir Akan keselamatan anak susuannya itu Telah menjadi tradisi Baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan Untuk menyusukan bayi mereka Kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami Membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasi Sebelum kedatangan para wanita dari Bani saat Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah Budak perempuan Abu Lahab Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad Dari garis keturunan ayahnya Wahai suamiku Semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku Saat ini hidup kita sangat sulit Ya, aku pun berharap sama seperti engkau Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda taif Namun harapan suami istri itu tidak terkabul Karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya Bayi itu adalah Muhammad Wahai saudaraku Bawalah bayiku ini bersama kalian Ayah bayi ini telah meninggal Jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah Sikapnya sama seperti wanita Bani saat lain Yang menolak menyusui Muhammad Karena ia anak yatim Wahai suamiku Bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu wahai istriku? Demi Allah Aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu Dan membawa bayinya pulang bersama kita Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan Ayo lekas kita temui ibu itu lagi Akhirnya Halimah dan Harij bin Abdul Al-Uzah menemui Aminah dan bayinya Di satu sisi Aminah merasa lega Namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad Aku mohon jaga bayi-bayi Muhammadku Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh Amin kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu Selama jalan wahai anakku Ibu akan menunggumu di sini Setelah berpamitan dengan Aminah Halimah menunggangi keledainya yang kurus Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya Aneh sekali Aku seperti tidak sedang membawa beban Bayi ini sangat ringan Dan juga keledainya ini Seperti bertambah kuat saja Padahal suatu berangkat ke Mekah kemarin Ia berjalan sangat lambat Tidak hanya itu Sesampainya di rumah Halimah merasakan keanehan lain Setelah menyusui Muhammad Baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri Alhamdulillah Bayi ini menyusui dengan lahap Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita Semoga ini pertanda baik wahai istriku Lihatlah bayi kita Ia tertidur pulas Tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak Ia dapati unta mereka mengeluarkan susu Padahal unta itu cukup tua Dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya Wahai istriku Pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa Coba minumlah Apa ini? Susu unta? Ya benar Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah wahai istriku Demi Allah Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita Setelah beberapa waktu berlalu Pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan Astri di depan rumah Subhanallah Tanah yang sebelumnya kering menjadi subur Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk Terima kasih ya Allah atas semua nikmatmu Keberkahan demi keberkahan Dirasakan oleh keluarga Halimah Setelah kedatangan Muhammad Itulah balasan atas ketulusan mereka Dalam merawat dan menyayangi Muhammad Tak terasa dua tahun berlalu begitu cepat Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad Kembali ke pangkuan Aminah Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan Setelah dua tahun berpisah Anakku tersayang Engkau sudah besar dan tampak sehat sekali Ibu sangat merindukanmu Melihat hal itu Halimah dan Harits merasa terharu Keduanya saling berpandangan Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri Jika lo diizinkan kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi Bukan bermaksud lancang Wahai Ibu Muhammad Aku dengar Mekah sedang dilanda wabah penyakit Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di Dusun Bani Sa'at? Terkait permintaan kalian Aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya Tidak lama kemudian Abdul Muttalib datang Beliau memberikan keputusan yang bijak Aminah menyadari Bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik Meskipun sebenarnya Ia masih merasa berat Jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat Jadi keputusanku demi kebaikannya juga Kami izinkan Muhammad kembali ke Dusun Bani Sa'at Sampai usianya genap lima tahun Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasi Karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni Meskipun berat Aku setuju dengan keputusan kakek Namun untuk beberapa hari ini Biarkan Muhammad bersama aku Setelah itu kalian boleh membawanya pulang ke Toif Terima kasih atas kebaikan kalian berdua Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad Halimah dan suaminya memiliki tiga orang anak Namanya Abdullah, Unaisah, dan Shaima Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad Belum genap di usianya empat tahun Muhammad ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaranya Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad Oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia Ibu, Muhammad kita Hah? Muhammad? Muhammad kenapa nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang Hah? Yang benar saja Tunjukkan pada kami di mana Muhammad Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad Wajahnya tampak kucat Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya Apa yang terjadi padamu nak? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat muslim nomor 162 Rasulullah s.a.w. ditatangi malaikat Jibril ketika beliau s.a.w. sedang bermain dengan beberapa anak Jibril kemudian menangkapnya Menelentangkannya Lalu Jibril membelah dada beliau Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau Segumpal darah beku sambil mengatakan Ini adalah bagian setan darimu Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam Lalu ditumpuh kemudian dikembalikan ke tempatnya Wahai suamiku Perasaanku tidak enak Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah Aku takut setan telah menggodanya Ya, kalian berdua berhati-hatilah Setelah peristiwa menggemparkan itu Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan Wahai saudariku Apa terjadi sesuatu pada puteraku Sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati Iya, memang terjadi sesuatu kepada putramu Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu Tunggu, katakan dengan jelas Agar aku bisa mengerti Sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah Dengan suara yang terbata-bata Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah Wahai ibu susu anakku Demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini Masih ingatkah engkau? Aku pernah mengatakan kepadamu Bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar Sewaktu aku mengandungnya Aku merasakan banyak keajaiban Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu? Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu Hmm, jadi tenanglah wahai saudariku Jangan khawatir Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu Setelah mendengar penjelasan Aminah Halimah dapat bernafas lega Semua ketakutannya sirna Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Saat bersama Halimah Sekarang usia Muhammad telah genap lima tahun Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah Sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Hmm, tidak biasanya Kami masih ingin bermain, bu Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir Terlebih lagi melihat ada dua orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan Anak-anak, coba perhatikan langit di atas sana Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan Makanya ibu menyusul kalian kemari Oh iya benar juga, ibu baik sekali menyusul kami Kekhawatiran Halimah belum berhenti Sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad Hei anak-anak, kau sudah selesai bermainnya? Tadi itu seru sekali loh Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha, tidak ada nak, coba kau berbalik badan Muhammad kecil membalikkan badannya Dan dua laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik Anak sekali kedua paman itu Mereka sangat mencurigakan Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang sekarang Kekhawatiran Halimah pun terbukti Orang-orang Habasyah itu Merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil Setelah melihat tanda di punggungnya Tidak salah lagi Menurut berita yang aku dengar Bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda Di antara kedua bahunya itu Telak akan menjadi orang yang besar Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain Jika kita berhasil mendapatkannya Pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita Hahaha Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah Terdengar sampai ke telinga Halimah Ia pun segera mempercepat langkah kakinya Aku harus pergi dari tempat ini Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini Anak-anak, bisa agak cepat jalannya? Baik bu Untung saja Meskipun dengan susah payah Halimah dan anak-anak berhasil lolos Dari kejaran orang-orang Habasyah Yang ingin menculik Muhammad Anak-anak, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah Wahai Muhammad Meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi Namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun Kita pasti akan berindukan Muhammad Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad Terima kasih semuanya Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua Sampai jumpa lagi Ayo Muhammad Kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'at Dengan perasaan haru Terlalu banyak kenangan indah Yang ia lewati bersama keluarga Halimah Namun di sisi lain Ia juga merindukan keluarganya di Mekah Matahari mulai tenggelam di sebelah barat Langit sore semakin gelap Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad Muhammad, Muhammad, dimana engkau nak? Halimah mencari anak susuanya itu di sekitar Namun tak kunjung ketemu Dengan berat hati Ia pun menuju rumah Abdul Muttalib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh, anda sudah datang Silahkan masuk Maafkan aku Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu Tapi sampai di Mekah atas Muhammad hilang Aku telah mencarinya Namun tidak ketemu Memang aku belum hafal tempat-tempat disini Jadi bagaimana ini? Tenanglah, Bu Aku akan memutus orang untuk mencari cucuku Engkau tunggulah disini Setelah Abdul Muttalib meminta tolong kepada tetangganya Untuk mencari Muhammad Beliau berdoa di depan Ka'bah Ya Allah Mudahkanlah cucuku Muhammad untuk kembali kepada kami Hanya engkau lah yang dapat memudahkan pencarian ini Tak lama kemudian Abdul Muttalib bertemu dengan Muhammad Ia diantar oleh warakoh bin Naufal dan temannya Ternyata secepat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Abdul Muttalib Kemarilah, wahai cucuku Aku tadi menemukan cucumu di daerah Mekah atas Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya Terima kasih saudaraku Sama-sama, kami pamit dulu Setelah kepergian warakoh Abdul Muttalib mengajak Muhammad Untuk bertawaf di Ka'bah Wahai cucuku Sekarang mari kita bertemu dengan ibumu Beliau sangat cemas kehilanganmu di perjalanan tadi Sesampainya di rumah kakeknya Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah Karena telah membuatnya cemas Saat itu juga Muhammad Harus berpisah dengan ibu susuan Yang telah merawatnya selama lima tahun Selamat tinggal anakku Aku selalu mendoakanmu Semoga engkau menjadi orang besar Seperti harapan ibumu Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil Yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya Dalam kisah ini Pelajaran yang dapat kita ambil adalah Kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas Mencari rida Allah Maka keberkahan akan mengikutimu Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Ketabahan Muhammad kecil Pada usia 6 tahun Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya Hanya sebentar bersama Muhammad harus kehilangan beliau Berselang 3 tahun kemudian Kakek tercintanya meninggal Sejak saat itu Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu Tugas pengasuhan selanjutnya Diemban oleh paman dari pihak ayahnya Yang bernama Abu Talib Muhammad kecil sangat bahagia Bisa bertemu kembali dengan ibu nda Aminah Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama Tentang banyak hal yang terjadi di sekitar Pada suatu hari Aminah mengajak Muhammad Untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah Ia pun meminta izin kepada Abdul Muttalib Meskipun dengan berat hati Akhirnya Abdul Muttalib melepas kepergian cucu Dan menantunya bepergian jauh Perjalanan ke Madinah cukup jauh Kalian semua berhati-hati lah Insya Allah kami berada dalam perlindungan Allah Ayah jangan terlalu khawatir Setelah urusan selesai Kami akan segera kembali ke Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kali pertama bagi Aminah Berkunjung ke makam suaminya Begitu juga dengan Muhammad Perjalanan mereka ditemani oleh umu Aiman Sepanjang perjalanan Aminah menceritakan sosok Abdullah Yang sangat ia cinta dan kagumi keperibadiannya Kepada Muhammad Sesampainya di Madinah Kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah Wahai anakku Dulu saat ayahmu meninggal Ibu belum sempat mengunjungi makamnya Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini Mari kita bersama-sama melihatnya Baik bu Saat itulah Muhammad Benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang Kira-kira satu bulan lamanya mereka menetap di Madinah Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah Di tengah perjalanan Tepatnya di sebuah dusun bernama Abewa Yang jaraknya 37 km dari kota Madinah Aminah merasa sangat kelelahan Wahai anakku Muhammad Badanku rasanya lemah sekali Aku merasa ini pertemuan terakhir kita Belum sempat menyelesaikan ucapannya Ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya Ibu, ibu Jangan pergi Wahai Muhammad Engkau adalah anak kuat nak Bangunlah Mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu Sejujurnya Muhammad kaget dan terpukul Melihat kematian ibunda Aminah yang tampak nyata di depan matanya Semuanya terasa sangat cepat terjadi Namun hidup harus terus berjalan Muhammad menguatkan hatinya Selama perjalanan pulang bersama umu Aiman Muhammad terus berdoa untuk ibunda Aminah Sembari meneteskan air mata Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu Yang harus menanggung beban kehidupan sendirian Abdul Muttalib langsung shock Mendengar kabar kematian Aminah Seketika itu beliau mencium Muhammad Wahai cucuku tersayang Habutlah air mata di wajahmu Jika ibumu melihatmu bersedih Pasti beliau akan sedih juga Menanglah Sekarang kakek yang akan menjagamu Terima kasih kak Abdul Muttalib merasa bahwa cucunya ini Akan menjadi orang besar di kemudian hari Beliau memperlakukan Muhammad Dengan perlakuan yang istimewa Hei nak Jangan duduk di tempat itu Minggirlah Itu punya kakek Maaf paman Aku tidak tahu Jika hanya kakek yang boleh duduk disini Sudah biarkan saja cucuku duduk di tempatku Sesungguhnya kelak Dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku Pada saat itu Abdul Muttalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah Sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah Selama kurang lebih 3 tahun lamanya Muhammad diasuh oleh kakeknya Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya Begitupun sebaliknya Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil Abdul Muttalib untuk kembali di hadapannya Wahai kakek Secepat itukah engkau pergi meninggalkanku Sekarang aku benar-benar merasa kesepian Tetapi Allah di kemudian hari memberikan nikmat kepada Muhammad Untuk menghibur kesedihannya Sebagaimana disebut di Al-Quran Surat Ad-Dhuha ayat 6 hingga 7 Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu Lalu diadakannya Orang yang akan melindungimu Dan menemukan kau saat kehilangan pedoman Lalu ditunjukkannya jalan itu Menjadi anak yatim piatu Yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai Rasanya seperti ditusuk pedang Itulah yang dirasakan oleh Muhammad Di usianya 8 tahun Kematian Abdul Muttalib Tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad Begitu juga bagi para penduduk Mekah Tidak ada satupun anak Abdul Muttalib Yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa Teguh hati, cerdas dan terhormat Beberapa hari sebelum Abdul Muttalib meninggal Beliau telah berpesan kepada anaknya Yang bernama Abu Talib Untuk mengasuh Muhammad Di antara pamannya yang lain Abu Talib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang Abdul Muttalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat Wahai keponakanku tersayang Sebelum ayah meninggal Beliau sempat berpesan kepada aku Agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa Meskipun aku bukan orang kaya Namun pamanmu ini akan bekerja keras Untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain Terima kasih wahai paman Engkau sungguh berhati besar Akhirnya Muhammad diasuh oleh Abu Talib Sampai masa dewasa Muhammad adalah anak yang tahu diri Melihat beban berat yang dipikul pamannya Ia tidak tinggal diam Permodalkan tubuh yang dimilikinya Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain Tanpa paksaan Ikhlas membantu keluarga Abu Talib Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad kecil Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama Perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya Sebelum ajal menjemput dan memisahkan Kedua Jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita Yang telah meninggal Karena doa anak soleh Yang akan mengantarkan pahala dan pengampunan bagi mereka Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Pertemuan dengan Pendeta Buhairah Seiring bertambahnya usia Muhammad Sifat-sifat kenabianya mulai tampak Oleh karena itu Masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin Yang berarti amanah, jujur dan dapat dipercaya Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa alaihi salam Telah terdengar di kalangan para ahli kitab Dan orang-orang Yahudi Bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad Akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi Melalui perantara Pendeta Buhairah Abu Talib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad Beliau sangat menyayangi Muhammad Melebihi anaknya sendiri Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Talib Wahai Muhammad Engkau benar-benar anak muda yang sempurna Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu Semoga mirasatku ini benar Kelak engkau akan menjadi orang besar Mekah sedang dilanda paceklik panjang Kehidupan terasa semakin sulit Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan Mereka pun mengadu kepada Abu Talib Selaku pemimpin kaum Kurois Setelah meninggalnya Abdul Muttalib Wahai Abu Talib Lihatlah daerah sekitar kita ini Tanahnya kering dan tandus Panen diramalkan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun Padahal hayat ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari Kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan Aku dapat merasakan kesedihanmu wahai saudaraku Sekarang mari kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta Tiba-tiba Abu Talib teringat kepada keponakan kesayangannya Beliau berpikir jika mengajak Muhammad Maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan Karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa Wahai Muhammad ikutlah dengan paman Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah-tanah kembali subur Baik paman Abu Talib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Kaabah Seraya berdoa Tak berselang lama Tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit Dan hujan turun dengan derasnya Hujan! 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 Terima kasih ya Allah Engkau telah menurunkan hujan yang penuh berkah kepada kami Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi Abu Talib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam Muhammad yang mengetahui rencana pamannya itu Memaksa untuk turut serta Padahal usianya masih 12 tahun Wahai paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Hmm, tidak untuk saat ini ya nak Perjalanan ke Syam sangat jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu Jika paman pergi, aku akan sendirian di sini Lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepada aku? Insya Allah, aku mampu melewati perjalanan yang panjang Aku boleh ikut ya paman Mendengar alasan Muhammad Membuat Abu Talib berpikir Beliau kemudian berbalik badan Dan mengiakan permintaannya Baiklah, engkau boleh ikut bersama kami Senang kan? Hehehe, terima kasih paman Tibalah saat yang dinantikan Muhammad Yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam Bersama kafilah Abu Talib Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat Yaitu menyusuri Laut Merah, Matian, Wadi Al-Quro, Hijr dan Kota Busro Bagi para kafilah dagang Busro merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam Di daerah ini pula ada seorang pendeta yang terkenal bernama Bu Hayro Kafilah Abu Talib memutuskan untuk beristirahat sejenak Tak jauh dari rumah ibadah milik Bu Hayro Sementara itu di kediaman Bu Hayro Aneh sekali, awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu Seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan Tapi siapa yang harus dijaga? Hmm, aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar Kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa Baik Tuan Biasanya Bu Hayro tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat Namun kali ini ada yang berbeda Selamat datang di Busro Wahai kafilah dagang yang sedang sirah Tanpa mengurang rasa hormatku Aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku Tentunya, aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kekosongan perut kalian Wah, sungguh mulia niatmu Wahyrohib Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah Apa hari ini istimewa bagimu? Ya, dan kalian semua adalah tamu istimewaku Ayo, mari masuk ke dalam Semua orang kecuali Muhammad Masuk ke dalam rumah Bu Hayro Hal itu dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan kafilah Setelah mengamati para tamunya Bu Hayro merasakan ada kejanggalan Wahai saudaraku Semua makanan ini sungguh lezat Semoga kalian menyukainya Hmm, namun apakah semuanya telah hadir di sini? Engkau tenang saja Bu Hayro Perut kami cocok dengan jenis makanan apapun Asalkan halal Untuk keamanan perbekalan Kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar Para kafilah itu saling berbisik-bisik Mereka mulai membicarakan Muhammad Kasian sekali anak muda itu Ajaklah kemari menikmati hidangan istimewaku Tenang saja Aku akan perintahkan pelayanku untuk menjaga perbekalan kalian Baiklah, aku akan memanggilnya Bu Hayro memperhatikan Muhammad dengan seksama Dari ujung kaki hingga kepala Setelah selesai makan Barulah kemudian Bu Hayro mengajak Muhammad berbincang Wahai anak muda, kemarilah Aku ingin berbincang denganmu Apa yang hendak Tuhan tanyakan kepada aku? Insya Allah, aku akan menjawabnya Tanpa sedikitpun menyianyiakan kesempatan Bu Hayro menanyakan banyak hal kepada Muhammad Seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad Bu Hayro menghampiri Abu Talib Apakah Muhammad itu anakmu? Iya, dia anakku Engkau berbohong Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup Iya, kau benar Maksudku, di anak saudaraku yang aku rawat seperti anakku sendiri Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu Ketahuilah Keponakanmu itu adalah nabi terakhir penerus Isa alaih salam Ialah utusan Allah bagi penduduk bumi Hah? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Wahai Bu Hayro, tunjukkan padaku buktinya Kemudian Bu Hayro menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya Sebenarnya, sejak kalian tiba di akhabah Tidak ada pebatuan dan pepohonan pun Melainkan mereka tunduk bersujud Mereka tidak akan sujud Melainkan kepada seorang nabi Aku bisa mengetahuinya Dari tandana buah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya Yang menyerupai buah apel Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Hayro Raut wajah Abu Talib mendadak berubah dari bahagia menjadi cemas Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu Di sini tidak aman, terlebih lagi syam Aku khawatir orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini Sedang mengincar keponakanmu itu Segera saja, Abu Talib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya Untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah Benar saja, selang beberapa waktu setelah Muhammad pulang Datanglah tiga orang Yahudi Bernama Zura'ir, Daris, dan Tamam Mereka menanyakan tentang anak muda Dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Muhammad Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian Tidak ada anak muda yang singgah kemari Hanya sekelompok kafilah dagang yang terdiri dari para laki-laki dewasa Sudahlah Bu Hayro, jujur saja kepada kami Engkau pasti juga telah mengetahui tentang kedatangan anak muda utusan Tuhan itu bukan? Wahai saudaraku, anak muda itu bukan orang sembarangan Ada Tuhan Allah yang menjaganya Dengarkan aku baik-baik, kalian tidak akan menang melawannya Jika memang tujuan kalian untuk menghabisinya Sudahlah, benar-benar niat buruk itu dalam-dalam Untuk apa kita melukai tangan kita yang suci ini demi sesuatu yang buruk, saudaraku? Setelah mendengarkan penjelasan Bu Hayro Para ahli kitab itu membatalkan niat untuk mencari dan membunuh Muhammad Di kota Mekah, Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna Paling terhormat dari segi nasab, paling mulia akhlaknya, paling baik tutur katanya, paling jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Mekah Sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin Karena Allah SWT mengumpulkan padanya segala hal-hal baik Demikianlah akhir kisah pertemuan Muhammad dengan pendeta Bu Hayro Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah SWT memberikan perlindungan kepada Muhammad Dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi Hal ini sesuai dengan janjinya sebagai Tuhan maha melindungi orang-orang yang beriman Wa'ulahu'alam biso'a Kisah Nabi Muhammad SAW Perang Fijar Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Muhammad saat belum diangkat menjadi nabi Dikala itu usianya masih 15 tahun Seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab yang telah tertarik untuk berperang, semangatnya ikut membara Perang Fijar artinya perang kedurhakaan Lebih tepatnya perang yang merusak kesucian bulan suci Terdapat 4 bulan suci dalam Islam yaitu Zul Qodah, Zul Hijah, Muharram, dan Rojab Sedangkan perang Fijar ini terjadi pada bulan Zul Qodah yang bertepatan dengan perayaan Hukadz Tersebutlah seorang laki-laki dari Bani Kinana bernama Barodz bin Khois Barodz adalah seorang pemabuk berat Tak jarang ia diusir oleh orang-orang dari sukunya sendiri karena gemar berbuat onar Beruntungnya ada Harp bin Muawiyah dari Bani Khois yang baik hati menampungnya Barodz inilah orang yang menyebabkan terjadinya Perang Fijar Suatu ketika, Barodz merasa kesal dan iri atas terpilihnya Urwa Ar-Rahul bin Utbah Dari Bani Hawazin yang memimpin kawfilah dagang milik Nukman bin Munzir, seorang saudagar kaya raya Setiap tahunnya, Nukman bin Munzir selalu mengirimkan rombongan kawfilah dari Hiro ke perayaan Hukadz membawa barang dagangan Kenapa bukan aku yang terpilih? Kenapa jadi Urwa? Lihat saja, aku akan mematahkan lehermu Hai Urwa Barodz yang emosional tidak bisa mengontrol kemarahannya Ia pun berencana untuk mencelakai Urwa dalam perjalanan Padahal tidak diperkenankan terjadi pertumpahan darah pada saat bulan suci Namun Barodz telah melupakan larangan itu dan melancarkan aksinya Berbekal rasa dengki yang berkecamuk, Barodz melancarkan aksinya Diam-diam Barodz mengikuti kawfilah dagang Urwa dan membunuhnya sampai meninggal dunia Sebelum Barodz melarikan diri, orang-orang terlanjur melihatnya dan mengetahui Bahwa yang membunuh Urwa adalah Barodz dari Bani Kinana Bani Hawazin yang mendengar kejadian itu tidak terima dengan perbuatan Barodz Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawazin semakin besar Kita harus membuat perhitungan dengan orang-orang Kurois atas melayangnya nyawa Urwa Dia sama sekali tidak bersalah Dia tidak pantas mati di tangan Barat si pemabuk itu Kita harus secepatnya membuat perhitungan dengan mereka Demi kehormatan kabilah kita Ya, 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 kami setuju Singkat kata terjadilah peperangan antara kedua belah kabilah dengan sengit Bani Kurois menggabungkan diri dengan Bani Kinana Sedangkan dari pihak Bani Hawazin bersatu dengan Bani Khois Ailan Pada awal pertempuran, Muhammad bertugas untuk memenguti anak pandah lawan yang berjatuhan Untuk diberikan kepada paman-pamanya yang sedang berperang Kedudukan kedua belah pihak saling imbang Pihak Bani Hawazin memperingatkan bahwa perang belum berakhir Perang akan kita lanjutkan tahun depan Tepat pada perayaan ukas Ukadz adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab Jahiliyah Yang paling terkenal di Arab Di sana mereka bebas melakukan transaksi perdagangan Memamerkan prestasi Menunjukkan syair Saling adu kekuatan Serta banyak hiburan selama satu pekan Perayaan Ukadz berlangsung setiap tahun sekali di Al-Atsdiyah Yaitu sebuah daerah di antara Mekah dan To'if Orang-orang dari luar Mekah juga banyak yang berdatangan Biasanya setelah perayaan Ukadz Mereka mengunjungi Kabah Perang Fijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut Setiap hari Muhammad berlatih memanah dan berguda Untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya Wahai Muhammad Setelah melihat kemampuan memanahmu sekarang ini Engkau boleh ikut bertempur bersama kami Tapi ingat pesanku Jaga dirimu baik-baik Fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa Terima kasih Paman Aku akan berhati-hati Dan terus berdoa kepada Allah SWT Muhammad remaja merasa tertantang Yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang Hawazin Karena lebih sedikit korbannya Demikianlah akhir kisah Muhammad dalam Perang Fijar Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita selalu bersyukur Atas apa yang dimiliki Agar tidak timbul kedengkian atas pencapaian orang lain Kedua, jangan melanggar aturan yang telah ditetapkan Karena belum tentu yang kita anggap benar di mata kita Benar menurut Allah SWT Wallahualam Mishawab Kisah Nabi Muhammad SAW Khilful Fudu Selesai Perang Fijar Muhammad remaja ikut serta Dalam suatu perjanjian yang penting Dalam sejarah bangsa Arab Perjanjian itu dikenal dengan nama Khilful Fudu Pada saat itu usia beliau menginjak 20 tahun Kata Khilful sendiri Berarti perjanjian atau kesepakatan Sedangkan Fudu Dari akar kata baik atau utama Maka Khilful Fudu Diartikan sebagai perjanjian Untuk menjamin perlindungan Kepada hak-hak orang yang lemah di kota Mekah Kondisi kota Mekah Pasca Perang Fijar Cahrut-Marut Butuh waktu untuk memulihkan aktivitas perdagangan Seperti sedia kalah Datang dari Yaman Seorang pedagang asing Kabilah Bani Zubai Ke pusat kota Mekah Ia menjual barang dagangannya Kepada Ash bin Wa'il Seorang saudagar dari Bani Quraysh Keduanya telah membuat kesepakatan Tentang pembayaran barang Ash bin Wa'il Seorang saudagar yang terkenal dengan Kekejama dan kezolimannya di Mekah Benar saja Ketika Ash bin Wa'il Mendapatkan barang dagangan Dari si pedagang Ia menolak untuk membayarnya Yang dilakukannya Malah berteriak dan marah Barangnya telah saya letakkan Di tempat Anda Tuan Sekarang saya minta uang pembayarannya Enak saja Barang itu telah menjadi milikku sekarang Lagipulah kau telah menyerahkannya kepadaku Hah? Barusan kita telah bersepakat Mengenai harganya Anda harus membayarnya Saya tidak memberikannya secara gratis Wahai Tuan yang berhormat Malangnya pedagang dari Kabilah Bani Zubai tersebut Ia tidak mengetahui Sifat buruk pembelinya ini Jika lo dari awal tahu Pasti tidak semudah itu Untuk membuat kesepakatan Dengan Ash bin Wa'il Sudah Aku tidak ingin berdebat denganmu Hei budak Bawakan semua barang-barang milikku Dengan hati-hati Baik Tuan Hei Tuan Kebalikan barang daganganku Jika Anda tidak memiliki uang Jangan bersepakat denganku Migir Atau aku patahkan lehermu Dengan bedang ini Ini bukan wilayah kekuasaanmu Pedagang dari Bani Zubai Titu Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi Ia harus mempertahankan hak pembayaran barangnya Dari Ash bin Wa'il Dengan cara apapun Hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang Namun tidak seorang pun yang berani membantunya di pasar Mereka semua takut kepada Ash bin Wa'il Wahai Tuan Tolong aku Engkau tadi melihat aku dan Tuan itu bersepakat Jadi Dapatkah engkau menolongku untuk Maaf Aku hanya berdagang kecil Mana berani aku melawan Ash bin Wa'il Ya Kami takut dengannya Harusnya tadi engkau berhati-hati saat menjual barangmu Aku Tidak tahu bahwa dia orang yang ingkar Dia memang seperti itu dari dulu Suka merampas barang dagangan para pedagang Apalagi Engkau bukan penduduk Mekah Pedagang dari Bani Zubait itu sangat sedih dan terpuruk Ia merasa sangat dirugikan Ya Allah Tolong bantu hambamu yang terdolimi ini Hamba hanya ingin mencari rezeki di tempat ini Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Pedagang dari Bani Zubait memberanikan diri Untuk meminta pertolongan kepada sekutu Ash bin Wa'il Namun dirinya malah diusir Sama halnya yang terjadi pada beberapa orang yang ditemuinya Mereka tidak mau membuat masalah dengan Ash bin Wa'il Dengan membantu seorang pedagang asing dari Yaman Menurut mereka Dengan mencampuri urusan Ash bin Wa'il Hanya akan menambah permasalahan baru Pedagang dari Bani Zubait itu merasa putus asa Lalu ia membacakannya di depan umum Wahai keturunan Fihar Tolonglah orang yang perdagangannya di Zolimi Di tengah kota Mekah Sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarga Dalam kondisi berikhram Rambut kusut dan belum menyelesaikan umrohnya Wahai para pembesar di antara dua batu Hajar Ismail dan Hajar Aswad Sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas untuk orang yang sempurna kehormatannya Bukan untuk orang jahat dan suka berkhianat Orang-orang memperhatikan pedagang dari Bani Zubait Membacakan syairnya dengan penuh penghayatan Ada seorang pemuka dari Bani Quraysh Yang merasa iba dan tergugah hatinya Lalu ia berdiri dan mendatangi pedagang itu Namanya Zubair bin Abdul Muttalib Salah satu paman Muhammad Wahai saudaraku Aku aman tersentuh mendengar syair yang engkau gubah itu Sungguh mengusik hatiku Aku berjanji akan menolongmu Engkau bersabarlah sementara ini Aku akan mencoba mencari cara untuk memenuhi hakmu Terima kasih banyak wahai tuan Ternyata masih ada orang yang baik sepertimu di Mekah ini Zubair bin Abdul Muttalib memang telah lama resah Melihat keadaan Mekah pasca perang Fijar Apalagi mulai terdengar perpecahan di kalangan Bani Quraysh Ditambah lagi dengan peristiwa pengaduan syair ini Dihawatirkan nanti para pedagang asing Enggan memasuki kota Mekah Sejak kepergian Abdul Muttalib Orang-orang Quraysh dari keluarga lain Mulai berani melawan pemerintahan Yang saat itu dipimpin oleh Bani Hashim Atas dasar itulah Zubair mengusulkan agar diadakan pertemuan Untuk membahas persoalan ini Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang Quraysh dari Bani Hashim, Bani Zuhroh, Bani Taim, dan Bani Asad Di rumah Abdullah bin Jut'an At-Taimi Kemudian mereka berikrar untuk menegakkan keadilan Bagi siapapun yang terzolimi Baik bagi orang asing maupun penduduk asli Mekah Muhammad juga ikut hadir di sana Saat itu beliau telah dijuluki sebagai Al-Amin Orang yang dapat dipercaya Tampak hadir pula Abu Bakar bersama ayahnya Abu Kuhafah Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diribayatkan oleh Al-Bay Haqi Kelaksat Muhammad diangkat menjadi nabi Beliau bersabda Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jut'an Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah Kecuali perjanjian ini Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam Aku pun akan mendatanginya Akhirnya pedagang dari Bani Zubair Mendapatkan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il Setelah didesak Zubair bin Abdul Muttalib Dan para pembesar Kuroi selainnya Tepatnya setelah peristiwa Hilful Fuzul Demikianlah akhir kisah peristiwa Hilful Fuzul Yang dihadiri oleh Muhammad Pada saat beliau belum diangkat menjadi rosul Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Tuhan penolong bagi orang yang lemah Melalui perantara orang-orang yang baik Karena hanya Allah yang dapat menggerakkan hati manusia Wallahu alam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Pekerjaan dan masa remaja Muhammad Tumbuh dalam lingkungan Arab jahiliah Tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah Sebaliknya beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan Seperti hanya Nabi Musa dan Nabi Daud Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing Tidak hanya itu Beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamanya Abu Talib Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang Bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria Selama hidup bersama keluarga Abu Talib Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamanya Apalagi beliau tahu bahwa Abu Talib memiliki banyak anak Dan hidup dengan kondisi pas-pasan Untuk itu Muhammad meminta izin kepada Abu Talib Agar diperbolehkan mengembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah Wahi Paman, apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku? Jika hal itu tidak memberatkan urusanmu, lakukan saja Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2262 Dari Abu Hurayroh r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya saya telah menggembala Dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala Dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari Anehnya, semua kambing-kambing gembalan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu Dia sangat rajin dan cekatan Beruntung engkau memilikinya, wahai putolib Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya Dia pasti tidak ingin merepotkanmu Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah Yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit? Dan siapa yang menghadirkan udara untuk dihirup semua makhluk? Dan siapa pula yang membuat jantungku berdetak? Sungguh, pastilah dia zat yang maha kuasa Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pemuda Mekah Pernah suatu ketika Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala Wahai Muhammad, pergilah angka ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan Beliau pun duduk dan tertidur Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya Beliau tidak menyadari bahwa Allah SWT menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Talib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam Jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras Pada musim semi tahun 595 Masehi Para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syiria Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya Di antara mereka terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah Abu Talib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya Kemudian Abu Talib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu Meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain Yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin Atau orang yang dapat dipercaya Hal yang perlu paman ketahui Aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agenda ganggu Aku juga akan memberikannya upah dua kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus Terima kasih wahai Khadijah Terima kasih kembali bahaya paman Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya Abu Talib pulang ke rumah dengan perasaan gembira Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan Kesokan harinya, Abu Talib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung Kemudian Khadijah menerangkan tentang suluk-beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya Akhirnya saat yang dinantikan tiba Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisaro turut serta Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan wahai Muhammad, selamat jalan Saat itu musim panas, udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya, Abu Talib Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisaro Engkau sungguh banyak bicara wahai Maisaro, tapi anehnya aku senang mendengarnya Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku Karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti Wah, aku sangat bersemangat untuk itu Dia memang banyak bicara wahai Muhammad, tidak usah terlalu didengarkan Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional Perjalanan yang melelahkan selama satu bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli Maisaro tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya Engkau sungguh keran wahai Muhammad Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua Pasti keuntungan kita sangat banyak Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali Khadijah benar-benar tidak salah membeli agen Pada malam hari, saat semua orang tertidur Muhammad kembali merendung dan menyendiri Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompok Nasrani di Syria Padahal sebelumnya mereka berjalan dalam satu kelompok Sekarang malah memilih jalan sendiri-sendiri Lantas manakah yang paling benar? Diam-diam Maisaro memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad Aha, sesamanya di Mekah nanti akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja Yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah Selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara Menjaga diri dari perbuatan maksiat Dan merenungkan peristiwa di sekitar kita Agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi Wa'allahu'alam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Mengenal Khadijah Sang Ratu Mekah Khadijah binti Huwailid adalah sosok wanita yang dapat dijadikan panutan Karena kepribadiannya yang mengagumkan Selain fisiknya yang rupawan Kelihayan beliau dalam bernegosiasi Membuatnya menjadi saudagar wanita sukses di Mekah pada masa itu Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat pada dirinya Khadijah lahir dari pasangan suami istri Huwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah Pada tahun 68 sebelum Hijriah Khadijah berasal dari kabilah Bani Asad Dari suku Quraysh yang terpandang Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis cantik Yang anggun, cerdas dan tidak menyembah berhala Pada tahun 575 Masehi Ibunya meninggal dunia Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian Sepeninggal kedua orang tuanya Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat bagian harta warisan masing-masing Sebaiknya aku gunakan harta ini sebagai modal usaha saja Urusan perniagaan sepertinya cocok dengan ku Khadijah menikah pertama kalinya dengan Abu Khalah Anabashi bin Zuroro Namun tidak lama usia pernikahan mereka Sang suami meninggal dunia Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun Dengan menyandang status janda Khadijah mengasuh anaknya seorang diri Abu Khalah meninggalkan harta warisan yang banyak Dan dua orang anak Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya Sembari memberikan mereka kasih sayang yang cukup Diamanahkan harta warisan dari almarhum suaminya Khadijah memperluas koneksi dagang Selang beberapa tahun kemudian Seorang laki-laki bernama Atik bin Aiz Al-Makhzumi Datang melamar Khadijah Dari pernikahan kedua ini Mereka dikaruniai seorang anak perempuan Namun takdir Allah SWT memisahkan keduanya Atik, suami Khadijah meninggal dunia Tanggung jawab Khadijah dalam membesarkan anak bertambah Meskipun demikian beliau tidak meratapi keadaan Dan terus melangkah ke depan Wahai anak-anakku Demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Aku ibumu akan terus berusaha merawat kalian dengan baik Tanpa kurang materi dan kasih sayang Ketahuilah nak, ibu sangat mencintai kalian semua Kami juga sangat mencintai engkau wahai ibu Terima kasih ibu Khadijah tahu betul bahwa tidak mudah mengurus bisnis dan anak-anak yang masih kecil sendirian Setiap malam beliau selalu berdoa Agar dipertemukan sosok laki-laki yang pantas menjadi pendampingnya Bisnis Khadijah berjalan lancar dan terbilang sukses Hubungan Khadijah dengan para bawahannya juga sangat ramah Mereka yang bekerja padanya telah dianggap seperti keluarga kedua Wahai Syedah Khadijah, terima kasih banyak Berkat engkau, saya dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluarga Apalagi saya sering mendapat bonus tambahan yang tidak sedikit jumlahnya Sudah sepantasnya aku melakukannya Tuhan Pekerjaanmu bagus dan selalu jujur padaku Sampaikan salamku untuk anak dan istrimu di rumah Tentu saja mereka pasti senang berdengarnya Sebuah kafila dagang yang berangka dari Mekah Setara dengan seribu sampai dua ribu lima ratus ekor unta Dan diiringi seratus sampai tiga ratus orang Maka dari itu dibutuhkan agen dagang atau pemimpin yang amanah Punya tekad dan keberanian yang kuat dalam memimpin perjalanan Khadijah tidak perlu pergi keluar untuk pekerjaannya Cukup memantau dari rumah saja Tugas Khadijah adalah mengatur strategi dagang Seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, serta barang apa saja yang kira-kira laku dijual Berkahnya tidak ada perhitungan yang meleset Kemampuan Khadijah dalam berdagang semakin meningkat dan hartanya semakin banyak Pelataran dekat bangunan Kaabah dan juga pasar terbesar di Madinah adalah miliknya Oleh karena itu, penduduk Mekah menjulukinya sebagai Ratu Quraysh atau Ratu Mekah Jika ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah, dapat dipastikan bahwa separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah Dengan semua keberuntungan dan harta yang didapatkannya, lantas tidak membuat Khadijah merasa sombong Beliau seringkali membantu para janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan Wahai Khadijah, engkau sungguh berhati mulia Semoga gelak Tuhan mempertemukanmu dengan laki-laki yang sama baiknya sepertimu Wahai nenek, terima kasih atas doanya Insya Allah Bahkan Khadijah membiayai pernikahan, serta memberikan mas kawin kepada gadis-gadis yang tidak mampu untuk menikah Khadijah memiliki kerabat dari pihak ayahnya yang bernama Warokoh bin Naufal Beliau adalah seorang Nasrani yang taat, tidak pernah menyentuh minuman keras atau berjudi Keseharianya dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan Khadijah satu pemikiran dengan Warokoh dalam membenci penyembahan berhala Bersama dengan beberapa orang dari keluarganya Khadijah menjadi pengikut setia dari ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Aku tak habis pikir dengan perbuatan masyarakat Arab Mereka masih saja menyembah patung-patung yang tidak berguna itu Dan melakukan perbuatan jahiliah lainnya Benar wahai saudaraku, apalagi jika mendengar tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup Hatiku rasanya hancur berkeping-keping Bersama Warokoh, Khadijah menemui para ayah sang bayi dan menasehati jika perbuatannya itu salah Jika alasannya karena tidak mampu, maka akan dengan senang hati Khadijah akan membesarkan bayi itu Tak sedikit dari mereka yang menyesal dan mengambil kembali bayinya Kepribadian Khadijah sungguh lembut, santun dan membuat orang segan kepadanya Padahal masyarakat Arab Jahiliyah terkenal dalam mengagungkan laki-laki dan merendahkan kaum perempuan Tapi mereka dengan senang hati memanggilnya dengan sebutan Khadijah At-Tohiroh atau Khadijah yang suci Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang melamar Khadijah Namun tidak ada satu pun ajakan dari para lelaki itu diterima oleh Khadijah Termasuk kelamaran dari Abu Hakam alias Abu Jahal Dan hal tersebut membuatnya murka dan kesal Di tengah-tengah masa penantian, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki datang ke rumah Khadijah Laki-laki itu datang bersama pamannya Awal pertemuan mereka untuk membicarakan kontrak pekerjaan sebagai agen dagang Khadijah Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah Khadijah tidak menyangka bahwa Muhammad adalah jodoh yang dinantikannya selama ini Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah Pada saat itu Khadijah merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya Jantungnya merasa berdebar-debar dan perasaannya berbunga-bunga Padahal hanya mendengar kedatangan rombongan kafilah Mengapa perasaanku senang sekali ya? Sungguh aneh Muhammad tiba lebih dulu di Mekah dan langsung menuju Ka'bah Di sana beliau melakukan tawaf sebanyak tujuh kali putaran Setelah itu barulah Muhammad bergabung bersama rombongannya menuju rumah Khadijah Mendengar suara kedatangan para kafilah, segera saja Khadijah menyembunyikan perasaannya Dari atas balkon ruangannya, tampak seorang pemuda yang bersinar diantara mereka Pemuda itu adalah Muhammad Selamat datang kembali ke Mekah Bagaimana perjalanan bisnis kita wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkannya kepada aku Alhamdulillah Sayyidah Semua barang yang kita bawa habis terjual Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini Tidak ada kendala berarti selama negosiasi Semua berjalan lancar sesuai rencana dan semua orang bekerjasama dengan baik Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya Setelah Muhammad berpamitan pulang, Maisa Roh langsung menahan Khadijah Ia tidak sabar untuk menceritakan tentang Muhammad Wahai Sayyidah Khadijah, kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin Iya, aku tidak pernah meragukan kemampuan dagang pemuda itu Bukan itu maksudku Sayyidah Lalu apa? Apa yang ingin engkau beritahukan kepada aku, Wahai Maisa Roh? Jadi, selama perjalanan kemarin, aku sangat terkesan dengan sosok agen baru kita ini Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang meleset Dia juga sangat sopan dengan semua orang Jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakiti orang lain Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulaknya adalah kebenaran Sepertinya, semua pujian telah aku keluarkan ya Khadijah hanya tersenyum mendengar cerita Maisa Roh Diam-diam beliau mulai menaruh simpati kepada Muhammad Pada saat itulah, datanglah Warokoh bin Nawfal Beliau juga ikut mendengarkan cerita Maisa Roh tentang Muhammad Ya, aku pernah mendengar tentang pemuda itu Ngomong-ngomong, tidak biasanya engkau melaporkan hal-hal semacam ini, Wahai Maisa Roh Entahlah, mungkin aku terlalu senang dalam perjalanan kemarin Atau mungkin juga karena ada Muhammad Dia seakan-akan membawa keberkahan dalam kafilah Warokoh dan Khadijah saling berpandangan dan tersenyum Melihat Maisa Roh yang bersemangat saat berbicara tentang Muhammad Hari berganti dengan Maisa Roh yang selalu memuji Muhammad di depan Khadijah Hal itu membuat Khadijah terus teringat akan pemuda bergelar Al-Amin Aduh, mengapa sosok Muhammad selalu hadir dalam ingatan ke akhir-akhir ini? Pasti ini gara-gara cerita Maisa Roh Demikianlah akhir kisah Khadijah Sang Ratu Mekah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita meneladani kepribadian Khadijah Yang memiliki kepribadian yang mengagumkan baik fisik maupun rohani Dan kedua, kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba Hal itu terjadi karena usaha yang maksimal Dan yang paling penting adalah Memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah SWT Wallahu'ala Bishwab Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernikahan Muhammad dengan Khadijah Sejak dua bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah Yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam Kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah Demi menjaga kehormatannya Khadijah meminta kepada Nafisah bin Timunyah Untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga Akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan Bernama Nafisah bin Timunyah Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik Pada suatu kesempatan luang Khadijah bertamu ke rumah Nafisah Setelah sekian lama tak bersuah Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tunggu sebentar Oh Khadijah mari masuk ke dalam Terima kasih Maaf aku baru bisa mengunjungimu sekarang Tidak perlu merasa bersalah begitu Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis Engkau baik-baik saja bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah aku baik Anak-anak juga dalam keadaan sehat Bagaimana kabarmu wahai Nafisah? Aku baik tentu saja Alhamdulillah Hmm wajahmu tampak ceria Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui Wahai Khadijah? Ya seperti yang kau lihat Nafisah Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu Nafisah mencoba merayu Khadijah Beberapa waktu lalu Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah menolak beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah Hmm sebentar Biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukanmu berbisnis Hmm jangan bilang ini tentang calon pendampingmu Iya lagi-lagi tepakanmu benar Nafisah Tapi apakah engkau tahu apa alasanku menolak para pelamar itu? Karena harta yang kau miliki? Iya itu salah satunya Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki Kedudukan atau fisik yang tampak indah di mata manusia Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia Dan dapat membimbingku ke arah yang lebih baik Bagiku harta kedudukan itu tidak penting Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah Yang memiliki kriteria calon suami Khadijah Lelaki itu adalah Muhammad Yang terkenal dengan gelar Al-Amin Hmm aku tahu siapa laki-laki yang kau maksud Baiklah demi sahabatku tersayang Aku akan berbicara kepadanya Hah? Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya Dia Muhammad Pemuda bergelar Al-Amin Apakah aku salah? Iya Engkau tidak pernah salah dalam hal menebak Terima kasih banyak kok hai Nafisah sahabatku Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah Selain cerdik Nafisah juga dapat dipercaya Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya Selepas Khadijah berpamitan Nafisah merasa sangat bahagia Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya Hanya satu harapannya Agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad Ya Allah mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad Apabila mereka benar-benar berjodoh Kesokan harinya Nafisah pergi ke sekitaran Ka'bah Untuk menemui Muhammad Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah Assalamualaikum Apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu wahai Muhammad? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan Waalaikumsalam Ya silahkan Terima kasih atas waktumu wahai Muhammad Sebelumnya perkenalkan Nama ku Nafisah Langsung saja ya Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan Pernikahan? Muhammad tidak menyangka Bahwa perempuan yang baru ditemunya ini Ingin membicarakan soal pernikahan Hmm apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal ini Apa yang ingin engkau ketahui wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku Engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain Tapi kenapa tidak engkau segerakan? Aku belum mampu untuk menikah Wahai Nafisah Kehidupanku miskin Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung Dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik Kaya Mulia Yang sepertinya cocok denganmu Maukah engkau menikahinya wahai Muhammad? Siapa wanita yang engkau maksud itu? Khadijah binti Khwailid Sahabatku Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan Namun sebuah permintaan Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali Aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu Sampai jumpa Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya Sejak Nafisah pergi Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman Langsung saja Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Talib Aku sangat senang jika engkau mengiakan wahai Muhammad Lagi pula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah Hmm, sebentar lagi aku akan ditinggalkan keponakan tersayangku Jangan berkata begitu wahai paman Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu Pasti rindu berpisah dengan kalian Aku justru merasa bahagi ya nak Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad Ia segera memberitahukannya kepada Khadijah Muhammad menerima lamaranmu wahai Khadijah Benarkah itu wahai Nafisah? Alhamdulillah Terima kasih banyak Semoga Allah selalu merahmatimu Amin Semoga berbahagia sahabatku Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai Akhirnya tiba Dekorasi halaman rumah Khadijah Dihias dengan sangat indah Dengan cahaya lilin dan aneka bunga Kamar pengantin dihias dengan kain sutra yang digantung rapi Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih Yang melambangkan kesucian pernikahan Para pelayan Khadijah mengenakan seragam khusus Untuk menyambut para tamu undangan yang hadir Tampak para pimpinan Quraish dan seluruh pembesar Mekah hadir Sungguh pernikahan yang agung dan suci Pengantin laki-laki datang bersama rombongan dari kabilah Bani Hashim Yang dipimpin oleh Abu Talib Hamzah dan perwakilan dari Bani Muzar Muhammad adalah sosok laki-laki yang sempurna Paras wajahnya manis dan indah Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek Rambutnya hitam sekali dan bergelombang Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang melengkung Sepasang matanya lebar dan hitam Hidungnya mancung, dadanya lebar dan bahunya bidang Warna kulitnya terang dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal Jika berjalan badannya agak condong ke depan Melangkah cepat-cepat dan pasti Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan Sedangkan pengantin wanita Tampak anggun dan cantik Dengan balutan gaun pengantin yang elegan Seolah-olah hanya Khadijah yang pantas mengenakannya Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan sakral Dalam pernikahan itu Abu Talib selaku wakil dari pihak pengantin laki-laki Menyampaikan sambutannya Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim Ismail, Maid, dan Muldar Sesungguhnya anak saudaraku Muhammad bin Abdullah Adalah seorang laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan Keutamaan, kecerdikan, dan kecerdasan Meski ia tidak banyak harta Sesungguhnya harta adalah kenikmatan yang akan sirna Dan sesuatu yang berubah Muhammad yang telah kamu ketahui keluarganya Telah meminah Khadijah Binti Khwailib Dan memberikan mas kawin Baik yang ditunda maupun yang ada sekarang Demi Allah Hal ini merupakan berita yang besar dan kehormatan yang tinggi Kemudian sambutan diteruskan oleh Warokoh bin Naufal Selaku wakil dari pihak pengantin wanita Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan kami sebagaimana telah disebutkan Memberi kami keutamaan sebagaimana telah dikatakan Kami pemuka serta penguasa bangsa Arab Dan begitu pula kalian Tidak ada khabilah yang mengingkari keutamaan kalian Kami ingin menjalin tali ikatan dengan kalian Saksikanlah wahai orang-orang Kroish Bahwa saya telah menikahkan Khadijah Binti Khwailib Dengan Muhammad bin Abdullah Mahar yang dikeluarkan dari pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita Adalah sebanyak 12 ekor unta muda Penduduk Mekah tidak memandang pernikahan Muhammad Seorang lelaki miskin Dengan Khadijah Wanita berkedudukan tinggi penuh harta Berdasarkan status sosial mereka Melainkan mereka beranggapan bahwa keduanya adalah pasangan ideal Yang mengharumkan nama suku Kroish Bahkan mereka sangat menantikan lahirnya keturunan yang baik Dari rahim Khadijah Khadijah diharapkan menjadi seorang istri yang selalu mendukung suaminya dengan penuh kasih sayang dan harta yang dimiliki Sebaliknya, Muhammad sebagai seorang suami akan membimbing istrinya dengan bijak Menuju keluarga yang sakinah dan mawadah Hal itulah yang diharapkan dari keluarga besar dari kedua belah pihak Demikianlah kisah pernikahan Muhammad dan Khadijah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Jangan khawatir perihal jodoh Karena Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan Dan menjamin keberadaannya sesuai cerminan diri kita Jadi tugas kita sebagai manusia adalah terus memantaskan diri menjadi hamba yang bertakwa Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Renovasi Ka'bah Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah turut terendam air bah Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah Sedangkan Muhammad berperan besar dalam peletakan Hajar Aswad Muhammad dan Khadijah hidup dengan pergaulan yang baik dalam balutan kasih sayang Setelah menikah dengan Khadijah, orang-orang Mekah semakin menghormati Muhammad Namun tidak ada yang berubah Beliau tetap rendah hati, suka menolong, tidak pernah menunjukkan kemarahan Berbicara sedikit dan apabila bergurau yang dikatakannya hanya kebenaran Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang sekaligus segan terhadap Muhammad Tepatnya 5 tahun sebelum peristiwa kenabian, terjadi peristiwa langka di Mekah Awan berwarna hitam tiba-tiba menumpahkan beban berat yang dikandungnya Bukit-bukit di sekitar Mekah mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir Bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam banjir Beberapa pembesar Kuroish berdebat mengenai perbaikan Ka'bah Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah Oleh pasukan Raja Abroha yang mati pada tahun 637 Masehi Kita tidak bisa tinggal diam melihat bangunan suci kota ini terendam banjir Tapi aku takut jika pemilik Ka'bah marah kepada kita Seperti peristiwa naas yang menimpa Abroha dan pasukannya Wahai saudaraku tujuan utama kita adalah memperbaiki Ka'bah Bukan untuk menghancurkannya seperti yang dilakukan Abroha kala itu Ya benar apa yang engkau katakan Bangunan Ka'bah harus segera diperbaiki Sebaiknya kita segera mencari orang yang mampu bertanggung jawab atas perbaikan tersebut Beberapa saat setelah diskusi dilakukan diputuskan bahwa Walid bin Mughiroh yang akan bertanggung jawab Mereka meminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang tingginya 9 hasta Sejak pembangunan di masa Nabi Ismail Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan Dan diberi atap agar tidak ada pencuri yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya Selain itu kami tidak menerima bantuan bahan-bahan bangunan Untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor Seperti hasil pelacuran Keuntungan dari sistem riba Maupun perampasan harta Semoga engkau teriti sebelum menggunakannya Baik akan aku laksanakan sesuai perintah kalian Walid menyanggupi permintaan para pembesar Mekah Dan mulai menyusun rencana renovasi Ka'bah Bertepatan dengan bencana banjir ini Tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi Yang terdampar di Laut Merah Tepatnya di dekat pelabuhan Shu'aibah Wahai saudaraku Tugas pertamamu adalah mencari siapa pembeli kapal Romawi itu Dan membeli kapalnya Kita membutuhkan banyak kayu Untuk fundasi Ka'bah Serahkan padaku Aku akan mengatasi masalah ini Setelah bertemu dengan pemilik kapal Walid bin Mughiroh bernegosiasi dengannya Pemilik kapal bernama Bakum Ia adalah seorang penganut Nasrani Yang berasal dari Mesir Bakum kemudian dikontrak menjadi ahli kayu Pada awalnya Anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah Namun pemimpin mereka Walid bin Mughiroh mengatakan sesuatu yang melegakan Kita mulai perombakannya dari bangunan sebelah selatan Setelah itu kita tunggu sampai esok hari Apabila tidak ada hal buruk yang terjadi Maka kita lanjutkan tugas mulia ini sampai selesai Ya kami setuju Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan Dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim alaihi salam Dan Nabi Ismail alaihi salam Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu Walid membagi Ka'bah menjadi empat bagian Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah Hal pertama yang dilakukan adalah Memindahkan patung hubal dan patung-patung lainnya Kemudian membersihkan pelatanan Ka'bah Lalu membongkar dinding dan membuat fondasi Fondasi Ka'bah berasal dari batu-batu granit biru Yang diambil dari bukit di sekitar Mekah Sedangkan bahan pencampur semen yang disebut bitumen Didatangkan langsung dari syiria Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah Dari awal penghancuran bangunan dan hari-hari berikutnya Kita harus meninggikan fondasi sekaligus membangun pintu baru Setelah itu kita bangun atap Ka'bah Agar barang-barang berharga di dalamnya tidak dicuri orang Baik kami akan mengerjakan sesuai perintahmu Pembangunan dan perombakan Ka'bah hampir selesai Setelah dinding Ka'bah tingginya mencapai 15 hasta Kemudian dipasang atap yang disangga dengan enam tiang Selain itu dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswad Kini tiba saatnya bagian peletakan batu hitam Atau biasa disebut Hajar Aswad di sudut timur Pada saat inilah terjadi perselisihan antar kabilah Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dibanding kabilah lainnya Perselisihan ini terjadi hingga 4 hari tanpa ada keputusan Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mugiroh Menawarkan jalan keluar Beliau adalah sosok tetua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah Wahai saudara-saudaraku Hentikan perdebatan kalian Serahkan keputusan kalian kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu safar Orang-orang setuju dengan usulan Abu Umayyah Mereka pun menanti siapa yang kira-kira datang pertama kali Rasa penasaran tersema di dada masing-masing kabilah Lihat ada seseorang yang datang Benarkah mari kita lihat siapa itu Oh dia Muhammad pemuda alamin Kami rela dengan keputusannya dia yang terbaik Orang-orang Kuroish bersorak lega Sekaligus gembira melihat kedatangan Muhammad Sedangkan Muhammad bingung dengan penyambutan yang dilakukan oleh para kabilah Apa yang terjadi sebenarnya Mereka lalu menceritakan tentang permasalahan yang terjadi Sebelum membuat keputusan Muhammad berdoa dalam hati agar tidak salah langkah Beliau juga tidak menginginkan pertikaian ini berlarut-larut terjadi Tolong ambilkan aku sehelai kain Baik tunggu sebentar Orang-orang penasaran dengan apa yang akan diperbuat Muhammad Setelah kain dalam genggaman Beliau menghamparkannya ke tanah Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain Untuk setiap pemimpin dari masing-masing kabilah Dipersilahkan untuk memegang ujung kain ini Kemudian mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain Dan Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula Akhirnya beliau berhasil menghentikan pertikaian Tentang peletakan Hajar Aswad Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana Demikianlah akhir kisah renovasi kabah pada zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita selalu mengawali segala perbuatan dengan niat yang baik Agar mendapat rizho dari Allah SWT Dan kedua, salah satu kriteria dari pemimpin yang ideal menurut Islam adalah fatonah atau cerdas Hal tersebut dibuktikan dengan cara yang digunakan Muhammad dalam menyelesaikan persoalan peletakan Hajar Aswad Maka, sudah sepantasnya beliau menjadi seorang pemimpin umat Islam Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Lahirnya Nabi terakhir Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir Tempat persinggahan para kafila dagang Yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail AS Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Ambiya, penutup para Nabi Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang Tidak sebanding dengan kebiasaan jahilia yang sering mereka lakukan Hei, lihatlah burung itu Sedari tadi, ia terbang di atas kepalaku lalu berbelok ke arah kiri Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja Menurut kepercayaan masyarakat jahilia, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang Begitupun sebaliknya, orang-orang arah pada masa jahilia sangat percaya pada tahayul Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai Membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah Dan dia menyuruh orang-orang menyembahnya Ayo cepat, bawa kemari minumannya, kerongkanganku rasanya kering sekali Sabarlah sebentar kawan, bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiyurkan, tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami Tidak hanya berjudi dan minum arak, penjurian, perampokan, juga hal yang sering terjadi Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku atau nyawa kalian melayang Tak terasa, tahun demi tahun berlalu dengan cepat Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten Di saat usianya telah lanjut Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muttali Wahai keponokanku, semua ini adalah harta milik ayahmu Kau pantas mendapatkannya Terima kasih wahai paman, aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan Saat ini, Abdul Muttali berperan sebagai sikayah Yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Kaabah Saat itu, Kaabah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang Melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis Pada saat itulah, Abdul Muttali teringat tentang cerita Sumur Zamzam Banyak orang mengatakan bahwa Sumur Zamzam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu Jadi mustahil jika ditemukan Sepertinya aku harus menemukan Sumur Zamzam itu Apalagi tugasku sekarang sebagai siho ya Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits Wahai Harits, anakku, kemarilah Dapatkah engkau menemaniku Mencari Sumur Zamzam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari Sumur Zamzam itu Wahai ayah Abdul Muttalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat Namun, tidak ada hasil Wahai ayah, apa mungkin Sumur Zamzam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muttalib dan Harits Hanya bisa mencemoh Wahai Abdul Muttalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah Benar yang dikatakannya Bukankah dahulu nenek moyang kita Muzas bin Amr pernah mencari tapi juga tidak berhasil Sudahlah, biarkan saja dia Lagi pula kita telah mengingatkannya Abdul Muttalib terbangun dari tidurnya Karena mendengar suara Ia seperti mendapatkan petunjuk Tentang keberadaan Sumur Zamzam dalam tidurnya Kesokan harinya, dengan penuh semangat Abdul Muttalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila Tiba-tiba air memancar Ayah, lihat ada air Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus Sekarang dengan diketemukannya Sumur Zamzam Abdul Muttalib tidak khawatir lagi Untuk memenuhi persediaan air dan keperluan Bagi pengunjung kabah Hari demi hari berlalu Abdul Muttalib merasa kewalahan dalam mengembang tugasnya Sebagai sikayah Untuk itu beliau bernazar Ya Tuhan, andai saja aku punya Sepuluh anak laki-laki yang dapat membantuku Pekerjaan ini akan terasa lebih ringan Jika engkau berkenan mengabulkannya Akan aku persembahkan untukmu Satu orang dari mereka Ternyata takdir menentukan Bahwa Abdul Muttalib memiliki sepuluh anak laki-laki Saat mereka dewasa dilakukan undian Setelah diundi beberapa kali Nama yang muncul selalu sama Yaitu Abdullah, si anak pungsu Wahai anak-anakku Sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan Tapi aku telah terlanjur bernazar Sebenarnya tidak sampai hati Abdul Muttalib mengatakan tentang nazarnya kala itu Wahai saudaraku Jangan engkau lakukan itu Batalkan nazarmu Dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal Lalu apa yang harus aku persembahkan Sebagai ganti dari Abdullah Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta Maka berikanlah itu kepada Berhala Agar mereka tetap berkenan kepadamu Menurut kami itu keputusan yang terbaik Setelah melakukan perundingan cukup lama Diputuskan bahwa Abdul Muttalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah Abdullah adalah pemuda baik Sopan dan berwajah tampan Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya Apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muttalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Mana Para gadis Mekah itu tentu kecewa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah Gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraish Akhirnya mereka berdua menikah Wahai istriku Musimu semitlah tiba Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan Degang ke Syam Pada saat itu Aminah sedang hamil muda Jika itu memang kewajibanmu Pergilah wahai suamiku Meskipun sesungguhnya aku sangat berlat untuk melepas kepergianmu Simpan kekhawatiranmu Wahai istriku Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini Kesokan harinya Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar Dalam perjalanan pulang Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya Ketika beristirahat tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan Dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan Wahai kawan Sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku Baik wahai Abdullah Aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muttalib sesampainya di Mekah Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muttalib Beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harij Untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah Namun setibanya Harij di Madinah Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harij Semua anggota keluarga Abdul Muttalib berduka mendengar kematian Abdullah Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya Wahai bayi yang ada dalam perutku Semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar Seperti mendiang ayahmu Walaupun kalian belum sempat bertemu Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman Pada tahun kelahiran bayi Muhammad Terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muttalib Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah Karena merasa iri dan tersaingi dengan kemahsyuran Ka'bah Namun Allah SWT mengagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Robiul Awal tahun 571 Masehi Aminah melahirkan bayinya Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad Seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka Kehadiranmu mengingatkan kepada ayahmu Sungguh Mandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu wahai cucuku Dengan penuh sukacita Abdul Muttalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah Ya Allah Terima kasih atas hadiah terindah ini Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini Akanku beri nama dia Muhammad Setelah lewat tujuh hari Abdul Muttalib menyembeli unta Sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad Wahai Abdul Muttalib siapakah nama bayi ini Aku memberinya nama Muhammad Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia Seperti doa yang selalu ia panjatkan Allah SWT telah menakdirkan Muhammad Menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ambiyah ayat 107 Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semasalam Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir Muhammad SAW Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Di antaranya pertama kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan Akan dimudahkan oleh Allah SWT Seperti tekat kuat Abdul Muttalib Dalam menemukan semur zam zam untuk memakmurkan Ka'bah Kedua jangan terlalu lama larut dalam kesedihan Karena semua yang bernyawa pasti mati Dan digantikan dengan generasi baru Seperti kelahiran bayi Muhammad Yang menjadi penyujuk hati bagi keluarganya Setelah kematian Abdullah Wa'lahu'alam bisawak Kisah Nabi Muhammad SAW Kisah Nabi Muhammad SAW Muhammad kecil yang membawa berkah Bayi Muhammad disusui oleh Halimah Asadiyah selama 2 tahun Lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun Selama diasuh oleh keluarga Halimah Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad Terjadi peristiwa Shaq al-Saudar Yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir Akan keselamatan anak susuannya itu Telah menjadi tradisi Baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan Untuk menyusukan bayi mereka Kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami Membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat Dan dapat berbahasa Arab dengan fasi Sebelum kedatangan para wanita dari Bani saat Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah Budak perempuan Abu Lahab Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad Dari garis keturunan ayahnya Wahai suamiku Semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku Saat ini hidup kita sangat sulit Ya, aku pun berharap sama seperti engkau Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini Gagal dikarenakan paceklik yang melanda toif Namun harapan suami istri itu tidak terkabul Karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya Bayi itu adalah Muhammad Wahai saudaraku Bawalah bayiku ini bersama kalian Ayah bayi ini telah meninggal Jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah Sikapnya sama seperti wanita badi saat lain Yang menolak menyusui Muhammad Karena ia anak yatim Wahai suamiku Bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong Apa kita bawa saja bayi yatim Yang baru saja engkau temui itu wahai istriku? Demi Allah Aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu Dan membawa bayinya pulang bersama kita Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan Ayo lekas kita temui ibu itu lagi Akhirnya Halimah dan Harij bin Abdul Al-Uzza Menemui Aminah dan bayinya Di satu sisi Aminah merasa lega Namun di sisi lain Ia sedih harus berpisah dengan Muhammad Aku mohon jaga bayi-bayi Muhammadku Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh Amin Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu Selama jalan wahai anakku Ibu akan menunggumu di sini Setelah berpamitan dengan Aminah Halimah menunggangi keledainya yang kurus Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya Aneh sekali Aku seperti tidak sedang membawa beban Bayi ini sangat ringan Dan juga keledainya ini Seperti bertambah kuat saja Padahal suatu berangkat ke Mekah kemarin Ia berjalan sangat lambat Tidak hanya itu Sesampainya di rumah Halimah merasakan keanehan lain Setelah menyusui Muhammad Baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri Alhamdulillah Bayi ini menyusui dengan lahap Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku Semoga ini pertanda baik wahai istriku Lihatlah bayi kita Ia tertidur pulas Tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak Ia dapati unta mereka mengeluarkan susu Padahal unta itu cukup tua Dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya Wahai istriku Pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa Coba minumlah Apa ini? Susu unta? Ya benar Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah wahai istriku Demi Allah Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita Setelah beberapa waktu berlalu Pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan Astri di depan rumah Subhanallah Tanah yang sebelumnya kering menjadi subur Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk Terima kasih ya Allah atas semua nikmatmu Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad Tak terasa dua tahun berlalu begitu cepat Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan setelah dua tahun berpisah Anakku tersayang Engkau sudah besar dan tampak sehat sekali Ibu sangat merindukanmu Melihat hal itu Halimah dan Harits merasa terharu Keduanya saling berpandangan Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri Jikalau diizinkan kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi Bukan bermaksud lancang wahai ibu Muhammad Aku dengar Mekah sedang dilanda wabah penyakit Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di Dusun Bani Sa'at? Terkait permintaan kalian Aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya Tidak lama kemudian Abdul Muttalib datang Beliau memberikan keputusan yang bijak Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik Meskipun sebenarnya ia masih merasa berat Jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat Jadi keputusanku demi kebaikannya juga Kami izinkan Muhammad kembali ke Dusun Bani Sa'at Sampai usianya genap lima tahun Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasi Karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni Meskipun berat, aku setuju dengan keputusan kakek Namun untuk beberapa hari ini Biarkan Muhammad bersama aku Setelah itu kalian boleh membawanya pulang ke Toif Terima kasih atas kebaikan kalian berdua Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad Halimah dan suaminya memiliki tiga orang anak Namanya Abdullah, Unaisah, dan Shaima Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad Belum genap di usianya 4 tahun Muhammad ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaranya Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad Oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia Ibu, Muhammad kita Hah? Muhammad? Muhammad kenapa nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang Hah? Yang benar saja Tunjukkan pada kami Dimana Muhammad? Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad Wajahnya tampak kucat Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya Apa yang terjadi padamu nak? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat muslim nomor 162 Rasulullah SAW ditatangi malaikat Jibril ketika beliau SAW sedang bermain dengan beberapa anak Jibril kemudian menangkapnya Menelentangkannya Lalu Jibril membelah dada beliau Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau Segumpal darah beku sambil mengatakan Ini adalah bagian setan darimu Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam Lalu ditumpu Kemudian dikembalikan ke tempatnya Wahai suamiku Perasaanku tidak enak Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah Aku takut setan telah menggodanya Ya Kalian berdua berhati-hatilah Setelah peristiwa menggemparkan itu Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya Sebelum waktu yang ditentukan Wahai saudariku Apa terjadi sesuatu pada puteraku Sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati Iya Memang terjadi sesuatu kepada putramu Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu Tunggu Katakan dengan jelas Agar aku bisa mengerti Sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad Kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah Wahai ibu susu anakku Demi Allah Setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini Masih ingatkah engkau? Aku pernah mengatakan kepadamu Bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar Sewaktu aku mengandungnya Aku merasakan banyak keajaiban Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu? Iya Kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu Hmm Jadi tenanglah wahai saudariku Jangan khawatir Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu Setelah mendengar penjelasan Aminah Halimah dapat bernafas lega Semua ketakutannya sirna Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Saat bersama Halimah Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah Sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang Wahai ibu ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Hmm tidak biasanya Kami masih ingin bermain ibu Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir Terlebih lagi melihat ada dua orang Habasyah Sedang mengintai Muhammad dari kejauhan Anak-anak Coba perhatikan langit di atas sana Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan Makanya ibu menyusul kalian kemari Oh iya benar juga Ibu baik sekali menyusul kami Kekhawatiran Halimah belum berhenti Sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad Hei anak-anak kau sudah selesai bermainnya Tadi itu seru sekali loh Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha tidak ada nak Coba kau berbalik badan Muhammad kecil membalikkan badannya Dan dua laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik Anak sekali kedua paman itu Mereka sangat mencurigakan Ayo anak-anak Sebaiknya kita pulang sekarang Kekhawatiran Halimah pun terbukti Orang-orang Habasyah itu Merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil Setelah melihat tanda di punggungnya Tidak salah lagi Menurut berita yang aku dengar Bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda Di antara kedua bahunya itu Telak akan menjadi orang yang besar Kita harus mendapatkannya Sebelum keduluan orang lain Jika kita berhasil mendapatkannya Pasti raja akan memberikan hadiah besar Untuk kita Hahaha Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah Terdengar sampai ke telinga Halimah Ia pun segera mempercepat langkah kakinya Aku harus pergi dari tempat ini Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini Anak-anak Bisa agak cepat jalannya Baik bu Untung saja Meskipun dengan susah payah Halimah dan anak-anak berhasil lolos Dari kejaran orang-orang Habasyah Yang ingin menculik Muhammad Anak-anak Sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad Kepada ibunya di Mekah Wahai Muhammad Meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi Namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun Kita pasti akan berindukan Muhammad Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad Terima kasih semuanya Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua Sampai jumpa lagi Ayo Muhammad Kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'at Dengan perasaan haru Terlalu banyak kenangan indah Yang ia lewati bersama keluarga Halimah Namun di sisi lain Ia juga merindukan keluarganya di Mekah Matahari mulai tenggelam di sebelah barat Langit sore semakin gelap Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad Muhammad, Muhammad, di mana engkau nak? Halimah mencari anak susuanya itu di sekitar Namun tak kunjung ketemu Dengan berat hati Ia pun menuju rumah Abdul Muttalib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh, anda sudah datang Silahkan masuk Maafkan aku Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu Tapi sampai di Mekah atas Muhammad hilang Aku telah mencarinya Namun tidak ketemu Memang aku belum hafal tempat-tempat di sini Jadi bagaimana ini? Tenanglah bu Aku akan memutus orang untuk mencari cucuku Engkau tunggulah di sini Setelah Abdul Muttalib meminta tolong kepada tetangganya Untuk mencari Muhammad Beliau berdoa di depan Kaabah Ya Allah Mudahkanlah cucuku Muhammad untuk kembali kepada kami Hanya engkau lah yang dapat memudahkan pencarian ini Tak lama kemudian Abdul Muttalib bertemu dengan Muhammad Ia diantar oleh warahkoh bin Naufa dan temannya Ternyata secepat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Abdul Muttalib Kemarilah Wahai cucuku Aku tadi menemukan cucumu di daerah Mekah atas Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya Terima kasih saudaraku Sama-sama kami pamit dulu Setelah kepergian warahkoh Abdul Muttalib mengajak Muhammad Untuk bertawaf di Kaabah Wahai cucuku Sekarang mari kita bertemu dengan ibumu Beliau sangat cemas kehilanganmu di perjalanan tadi Sesampainya di rumah kakeknya Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah Karena telah membuatnya cemas Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susuan Yang telah merawatnya selama lima tahun Selamat tinggal anakku Aku selalu mendoakanmu Semoga engkau menjadi orang besar Seperti hadapan ibumu Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil Yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya Dalam kisah ini Pelajaran yang dapat kita ambil adalah Kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas Mencari riza Allah Maka keberkahan akan mengikutimu Wallahu'alam bisawab Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Ketabahan Muhammad kecil Pada usia enam tahun Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya Hanya sebentar bersama Muhammad harus kehilangan beliau Berselang tiga tahun kemudian Kakek tercintanya meninggal Sejak saat itu Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu Tugas pengasuhan selanjutnya Diemban oleh paman dari pihak ayahnya Yang bernama Abu Talib Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama Tentang banyak hal yang terjadi di sekitar Pada suatu hari Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah Ia pun meminta izin kepada Abdul Muttalib Meskipun dengan berat hati Akhirnya Abdul Muttalib melepas kepergian cucu dan menantunya Bepergian jauh Perjalanan ke Madinah cukup jauh Kalian semua berhati-hati lah Insya Allah kami berada dalam perlindungan Allah Ayah jangan terlalu khawatir Setelah urusan selesai kami akan segera kembali ke Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya Begitu juga dengan Muhammad Perjalanan mereka ditemani oleh umu Aiman Sepanjang perjalanan Aminah menceritakan sosok Abdullah Yang sangat ia cinta dan kagumi keperibadiannya kepada Muhammad Sesampainya di Madinah Kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah Wahai anakku Dulu saat ayahmu meninggal Ibu belum sempat mengunjungi makamnya Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini Mari kita bersama-sama melihatnya Baik bu Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya Ia bertekad akan mendampingi ibunya Dalam keadaan susah maupun senang Kira-kira satu bulan lamanya mereka menetap di Madinah Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah Di tengah perjalanan tepatnya di sebuah dusun bernama Abewa Yang jaraknya 37 km dari kota Madinah Aminah merasa sangat kelelahan Wahai anakku Muhammad Badanku rasanya lemah sekali Aku merasa ini pertemuan terakhir kita Belum sempat menyelesaikan ucapannya Ibu Nda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya Ibu Ibu Jangan pergi Wahai Muhammad Engkau adalah anak kuat nak Bangunlah Mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu Sejujurnya Muhammad kaget dan terpukul Melihat kematian ibu Nda Aminah yang tampak nyata di depan matanya Semuanya terasa sangat cepat terjadi Namun hidup harus terus berjalan Muhammad menguatkan hatinya Selama perjalanan pulang bersama umu Aiman Muhammad terus berdoa untuk ibu Nda Aminah Sembari meneteskan air mata Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu Yang harus menanggung beban kehidupan sendirian Abdul Muttalib langsung shock Mendengar kabar kematian Aminah Seketika itu beliau mencium Muhammad Wahai cucuku tersayang Habutlah air mata di wajahmu Jika ibumu melihatmu bersedih Pasti beliau akan sedih juga Menanglah sekarang kakek yang akan menjagamu Terima kasih kak Abdul Muttalib merasa bahwa cucunya ini akan menjadi orang besar Di kemudian hari Beliau memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang istimewa Hei nak jangan duduk di tempat itu Minggirlah itu punya kakek Maaf paman aku tidak tahu Jika hanya kakek yang boleh duduk di sini Sudah biarkan saja cucuku duduk di tempatku Sesungguhnya kelak Dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku Pada saat itu Abdul Muttalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah Sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah Selama kurang lebih 3 tahun lamanya Muhammad diasuh oleh kakeknya Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya Begitupun sebaliknya Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama Ketika Allah SWT memanggil Abdul Muttalib untuk kembali di hadapannya Wahai kakek secepat itukah engkau pergi meninggalkanku Sekarang aku benar-benar merasa kesepian Tetapi Allah di kemudian hari Memberikan nikmat kepada Muhammad Untuk menghibur kesedihannya Sebagaimana disebut di Al-Quran Surat Ad-Dhuha ayat 6 hingga 7 Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu Lalu diadatkannya Orang yang akan melindungimu Dan menemukanku saat kehilangan pedoman Lalu ditunjukkannya jalan itu Menjadi anak yatim piatu Yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai Rasanya seperti ditusuk pedang Itulah yang dirasakan oleh Muhammad Di usianya 8 tahun Kematian Abdul Muttalib tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad Begitu juga bagi para penduduk Mekah Tidak ada satupun anak Abdul Muttalib Yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa Teguh hati, cerdas, dan terhormat Beberapa hari sebelum Abdul Muttalib meninggal Beliau telah berpesan kepada anaknya Yang bernama Abu Talib Untuk mengasuh Muhammad Di antara pamannya yang lain Abu Talib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang Abdul Muttalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat Wahai keponakanku tersayang Sebelum ayah meninggal Beliau sempat berpesan kepada aku Agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa Meskipun aku bukan orang kaya Namun pamanmu ini akan bekerja keras Untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain Terima kasih wahai paman Engkau sungguh berhati besar Akhirnya Muhammad diasuh oleh Abu Talib Sampai masa dewasa Muhammad adalah anak yang tahu diri Melihat beban berat yang dipikul pamannya Ia tidak tinggal diam Permodalkan tubuh yang dimilikinya Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain Tanpa paksaan Ikhlas membantu keluarga Abu Talib Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad kecil Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama Perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya Sebelum ajal menjemput dan memisahkan Kedua Jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita Yang telah meninggal Karena doa anak soleh Yang akan mengantarkan pahala dan pengampunan bagi mereka Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Pertemuan dengan Pendeta Buhayro Seiring bertambahnya usia Muhammad Sifat-sifat ke Nabiyahnya mulai tampak Oleh karena itu Masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin Yang berarti amanah, jujur, dan dapat dipercaya Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa Telah terdengar di kalangan para ahli kitab Dan orang-orang Yahudi Bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad Akhirnya dengan izin Allah SWT Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi Melalui perantara Pendeta Buhayro Abu Talib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad Beliau sangat menyayangi Muhammad Melebihi anaknya sendiri Begitu juga dengan Muhammad Yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Talib Wahai Muhammad Engkau benar-benar anak muda yang sempurna Hati membersih karena tidak suka bermaksiat Seperti teman-teman seumuranmu Semoga mirasatku ini benar Kelak engkau akan menjadi orang besar Mekah sedang dilanda paceklik panjang Kehidupan terasa semakin sulit Orang-orang mulai mengeluh Karena keterbatasan air dan bahan makanan Mereka pun mengadu kepada Abu Talib Selaku pemimpin kaum Kurois Setelah meninggalnya Abdul Muttalib Wahai Abu Talib Lihatlah daerah sekitar kita ini Tanahnya kering dan tandus Panen diramalkan akan gagal Jikalau hujan tak kunjung turun Padahal hayat ini yang kami andalkan Untuk hidup sehari-hari Kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan Agar menurunkan hujan Aku dapat merasakan kesedihanmu Wahai saudaraku Sekarang mari kita terus berdoa Tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta Tiba-tiba Abu Talib teringat Kepada keponakan kesayangannya Beliau berpikir Jika mengajak Muhammad Maka doa penduduk Mekah Aka dikabulkan Karena Muhammad adalah Orang yang paling bersih hatinya Dan jauh dari dosa Wahai Muhammad Ikutlah dengan Paman Kita akan meminta kepada Tuhan Untuk menurunkan hujan Agar tanah-tanah kembali subur Baik Paman Abu Talib menempelkan punggung Tangan Muhammad ke dinding Kaabah Seraya berdoa Tak berselang lama Tiba-tiba mendung datang Dari berbagai penjuru langit Dan hujan turun dengan derasnya Hujan 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 Terima kasih ya Allah Engkau telah menurunkan hujan Yang penuh berkah kepada kami Ketika musim panas datang Di tahun 582 Masehi Abu Talib berencana Untuk melakukan Perjalanan dagang ke Syam Muhammad yang mengetahui Rencana pamannya itu Memaksa untuk turut serta Padahal usianya Masih 12 tahun Wahai Paman Bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Hmm Tidak untuk saat ini ya nak Perjalanan ke Syam sangat jauh Dan melelahkan untuk anak seusiamu Jika Paman pergi Aku akan sendirian disini Lalu kepada siapa aku berlindung Jika sesuatu terjadi kepada aku Insya Allah Aku mampu melewati perjalanan yang panjang Aku boleh ikut ya Paman Mendengar alasan Muhammad Membuat Abu Talib berpikir Beliau kemudian berbalik badan Dan mengiakan permintaannya Baiklah Engkau boleh ikut bersama kami Senang kan? Hehehe Hehehe Terima kasih Paman Tibalah saat yang dinantikan Muhammad Yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam Bersama Kafilah Abu Talib Jalur yang mereka lewati Adalah jalan Kafilah Barat Yaitu menyusuri Laut Merah Matian Wadi Al-Quro Hijr dan Kota Busro Bagi para Kafilah dagang Busro merupakan pusat perdagangan yang ramai Sebelum tiba di Syam Di daerah ini pula Ada seorang pendeta yang terkenal Bernama Bu Hayro Kafilah Abu Talib memutuskan untuk beristirahat sejenak Tak jauh dari rumah ibadah milik Bu Hayro Sementara itu di kediaman Bu Hayro Aneh sekali Awan itu terus mengikuti Kafilah dagang itu Seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan Tapi siapa yang harus dijaga? Hmm Aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku Wahai pelayan Aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar Kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa Baik Tuan Biasanya Bu Hayro tidak tertarik dengan Kafilah dagang yang lewat Namun kali ini ada yang berbeda Selamat datang di Busro Wahai Kafilah dagang yang sedang sirah Tanpa mengurang rasa hormatku Aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku Tentunya aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kegosongan perut kalian Wah sungguh mulia niatmu Wahai Rohib Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah Apa hari ini istimewa bagimu? Ya dan kalian semua adalah tamu istimewaku Ayo mari masuk ke dalam Semua orang kecuali Muhammad Masuk ke dalam rumah Bu Hayro Hal itu dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan Kafilah Setelah mengamati para tamunya Bu Hayro merasakan ada kejanggalan Wahai saudaraku Semua makanan ini sungguh lezat Semoga kalian menyukainya Hmm namun apakah semuanya telah hadir disini? Engkau tenang saja Bu Hayro Perut kami cocok dengan jenis makanan apapun Asalkan halal Untuk keamanan perbekalan Kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar Para kafilah itu saling berbisik-bisik Mereka mulai membicarakan Muhammad Kasian sekali anak muda itu Ajaklah kemari menikmati hidangan istimewaku Tenang saja Aku akan perintahkan pelayanku Untuk menjaga perbekalan kalian Baiklah aku akan memanggilnya Bu Hayro memperhatikan Muhammad dengan seksama Dari ujung kaki hingga kepala Setelah selesai makan Barulah kemudian Bu Hayro Mengajak Muhammad berbincang Wahai nak muda Kemarilah Aku ingin berbincang denganmu Apa yang hendak Tuhan tanyakan kepada aku Insya Allah Aku akan menjawabnya Tanpa sedikitpun Menyianyiakan kesempatan Bu Hayro menanyakan banyak hal Kepada Muhammad Seperti postur tubuh Sampai posisi tidurnya Setelah melihat tanda Kenabian di punggung Muhammad Bu Hayro menghampiri Abu Talib Apakah Muhammad itu anakmu? Iya Dia anakku Engkau berbohong Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup Iya Kau benar Maksudku Dia anak saudaraku yang aku rawat Seperti anakku sendiri Adikku dan istrinya telah meninggal dunia Beberapa tahun lalu Ketahuilah Keponakanmu itu adalah Nabi terakhir Penerus Isa Alayhi Salam Ialah utusan Allah Bagi penduduk bumi Hah? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Wahai Bu Hayro Tunjukkan padaku buktinya Kemudian Bu Hayro Menjelaskan tentang Pengetahuan yang dimilikinya Sebenarnya Sejak kalian tiba di Akhabah Tidak ada pebatuan Dan pepohonan pun Melainkan mereka Tunduk bersujud Mereka tidak akan sujud Melainkan kepada seorang Nabi Aku bisa mengetahuinya Dari tandana buah yang berada Di bagian bawah tulang rawan bahunya Yang menyerupai buah apel Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Hayro Raut wajah Abu Talib mendadak berubah Dari bahagia menjadi cemas Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Saran dariku Kembalilah ke negeri asalmu Di sini tidak aman Terlebih lagi Syam Aku khawatir Orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini Sedang mengincar keponakanmu itu Segera saja Abu Talib menyuruh beberapa pemuda Yang ikut bersama rombongannya Untuk menemani Muhammad Kembali ke Mekah Benar saja Selang beberapa waktu Setelah Muhammad pulang Datanglah tiga orang Yahudi Bernama Zura'il Daris Dan Tamam Mereka menanyakan tentang anak muda Dengan menyebutkan ciri-ciri Seperti Muhammad Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian Tidak ada anak muda yang singgah kemari Hanya sekelompok kafilah dagang Yang terdiri dari para laki-laki dewasa Sudahlah Bu Hayra Jujur saja kepada kami Engkau pasti juga telah mengetahui Tentang kedatangan anak muda Utusan Tuhan itu bukan? Wahai saudaraku Anak muda itu bukan orang sembarangan Ada Tuhan Allah yang menjaganya Dengarkan aku baik-baik Kalian tidak akan menang melawannya Jika memang tujuan kalian Untuk menghabisinya Sudahlah Benda meniat buruk itu dalam-dalam Untuk apa kita melukai tangan kita Yang suci ini Demi sesuatu yang buruk Saudaraku Setelah mendengarkan penjelasan Bu Hayro Para ahli kitab itu Membatalkan niat Untuk mencari dan membunuh Muhammad Di kota Mekah Muhammad tumbuh menjadi Seorang pemuda yang nyaris sempurna Paling terhormat dari segi nasab Paling mulia akhlaknya Paling baik tutur katanya Paling jauh dari keburukan pergaulan Orang-orang Mekah Sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan padanya Segala hal-hal baik Demikianlah akhir kisah Pertemuan Muhammad Dengan pendeta Bu Hayro Hikmah yang dapat kita ambil Dari kisah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perlindungan kepada Muhammad Dari kejahiliahan penduduk Mekah Dan orang-orang Yahudi Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi Hal ini sesuai dengan janjinya Sebagai Tuhan maha melindungi Orang-orang yang beriman Wa'ulahu'alam Bisau'a Kisah Nabi Muhammad Salallahu'alaihi wasalam Perang Fijar Perang Fijar merupakan peperangan pertama Yang diikuti oleh Muhammad Saat belum diangkat menjadi nabi Dikala itu usianya masih 15 tahun Seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab Yang telah tertarik untuk berperang Semangatnya ikut membara Perang Fijar artinya perang kedurhakaan Lebih tepatnya perang yang merusak kesucian bulan suci Terdapat 4 bulan suci dalam Islam Yaitu Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, dan Rojab Sedangkan perang Fijar ini terjadi pada bulan Zulqodah Yang bertepatan dengan perayaan Hukadz Tersebutlah seorang laki-laki dari Bani Kinanah Bernama Barodz bin Khois Barodz adalah seorang pemabuk berat Tak jarang ia diusir oleh orang-orang dari sukunya sendiri Karena gemar berbuat onar Beruntungnya ada Harp bin Muawiyah Dari Bani Khois yang baik hati menampungnya Barodz inilah orang yang menyebabkan terjadinya Perang Fijar Suatu ketika, Barodz merasa kesal dan iri Atas terpilihnya Urwa Ar-Rahul bin Utbah Dari Bani Hawazin Yang memimpin kawfilah dagang milik Nukman bin Munzir Seorang saudagar kaya raya Setiap tahunnya, Nukman bin Munzir selalu mengirimkan rombongan kawfilah Dari Hiro ke perayaan Hukadz membawa barang dagangan Kenapa bukan aku yang terpilih? Kenapa jadi Urwa? Lihat saja, aku akan mematahkan lehermu, Hai Urwa Barodz yang emosional tidak bisa mengontrol kemarahannya Ia pun berencana untuk mencelakai Urwa dalam perjalanan Padahal tidak diperkenankan terjadi pertumpahan darah pada saat bulan suci Namun Barodz telah melupakan larangan itu dan melancarkan aksinya Berbekal rasa dengki yang berkecamuk Barodz melancarkan aksinya Diam-diam Barodz mengikuti kafilah dagang Urwa Dan membunuhnya sampai meninggal dunia Sebelum Barodz melarikan diri Orang-orang terlanjur melihatnya dan mengetahui Bahwa yang membunuh Urwa adalah Barodz dari Bani Kinana Bani Hawazin yang mendengar kejadian itu tidak terima dengan perbuatan Barodz Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawazin semakin besar Kita harus membuat perhitungan dengan orang-orang Kurois Atas melayangnya nyawa Urwa Dia sama sekali tidak bersalah Dia tidak pantas mati di tangan Barat si pemabuk itu Kita harus secepatnya membuat perhitungan dengan mereka Demi kehormatan kabilah kita Ya, ya, ya Kami setuju Singkat kata terjadilah peperangan antara kedua belah kabilah dengan sengit Bani Kurois menggabungkan diri dengan Bani Kinana Sedangkan dari pihak Bani Hawazin bersatu dengan Bani Khois Ailan Pada awal pertempuran Muhammad bertugas untuk memenguti anak panah lawan yang berjatuhan Untuk diberikan kepada paman-pamanya yang sedang berperang Kedudukan kedua belah pihak saling imbang Pihak Bani Hawazin memperingatkan bahwa perang belum berakhir Perang akan kita lanjutkan tahun depan Tepat pada perayaan Ukaz Ukaz adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab Jahiliyah yang paling terkenal di Arab Di sana mereka bebas melakukan transaksi perdagangan, memamerkan prestasi, menunjukkan syair, saling adu kekuatan, serta banyak hiburan selama satu pekan Perayaan Ukaz berlangsung setiap tahun sekali di Al-Atsdiyah, yaitu sebuah daerah di antara Mekah dan To'if Orang-orang dari luar Mekah juga banyak yang berdatangan Biasanya setelah perayaan Ukaz, mereka mengunjungi Ka'bah Perang Fijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut Setiap hari Muhammad berlatih memanah dan berguda untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya Wahai Muhammad, setelah melihat kemampuan memanahmu sekarang ini, engkau boleh ikut bertempur bersama kami Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik, fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa Terima kasih paman, aku akan berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah SWT Muhammad remaja merasa tertantang ketika menembakkan anak panah dengan kedua tangannya ke badan lawan Tidak sedikit korban berjatuhan dari masing-masing kabilah karena peperangan ini Akhirnya waktu yang dinantikan tiba Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian Isinya yakni, pihak yang paling sedikit korbannya harus membayar ganti rugi kepada pihak lawan sejumlah selisih kelebihan korban Dalam hal ini, Bani Quraislah yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang hawazin karena lebih sedikit korbannya Demikianlah akhir kisah Muhammad dalam Perang Fijat Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita selalu bersyukur atas apa yang dimiliki agar tidak timbul kedengkian atas pencapaian orang lain Kedua, jangan melanggar aturan yang telah ditetapkan Karena belum tentu yang kita anggap benar di mata kita Benar menurut Allah SWT Kisah Nabi Muhammad SAW Kisah Nabi Muhammad SAW Kisah Nabi Muhammad SAW Kisah Nabi Muhammad SAW Selesai Perang Fijat, Muhammad termaja ikut serta dalam suatu perjanjian yang penting dalam sejarah bangsa Arab Perjanjian itu dikenal dengan nama Kisah Nabi Muhammad SAW Sedangkan Fuzul dari akar kata baik atau utama Maka Hilful Fuzul diartikan sebagai perjanjian untuk menjamin perlindungan kepada hak-hak orang yang lemah di kota Mekah Kondisi kota Mekah pasca Perang Fijat Carut Marut Butuh waktu untuk memulihkan aktivitas perdagangan seperti sediakala Datang dari Yaman, seorang pedagang asing kabilah Bani Zubai ke pusat kota Mekah Ia menjual barang dagangannya kepada Ash bin Wa'il, seorang saudagar dari Bani Quraysh Keduanya telah membuat kesepakatan tentang pembayaran barang Ash bin Wa'il, seorang saudagar yang terkenal dengan kekejama dan kezolimannya di Mekah Benar saja, ketika Ash bin Wa'il mendapatkan barang dagangan dari si pedagang Ia menolak untuk membayarnya Yang dilakukannya malah berteriak dan marah Barangnya telah saya letakkan di tempat Anda, Tuan Sekarang saya minta uang pembayarannya Enak saja, barang itu telah menjadi milikku sekarang Lagipula engkau telah menyerahkannya kepadaku Hah? Barusan kita telah bersepakat mengenai harganya Anda harus membayarnya Saya tidak memberikannya secara gratis Wahai Tuan yang berhormat Malangnya pedagang dari kabilah Bani Zubai tersebut Ia tidak mengetahui sifat buruk pembelinya ini Jikalau dari awal tahu Pasti tidak semudah itu untuk membuat kesepakatan dengan Ash bin Wa'il Sudah, aku tidak ingin berdebat denganmu Hei budak, bawakan semua barang-barang milikku dengan hati-hati Baik Tuan Hei Tuan, kebalikan barang daganganku Jika Anda tidak memiliki uang, jangan bersepakat denganku Minggir, atau aku patahkan lehermu dengan bedang ini Ini bukan wilayah kekuasaanmu Pedagang dari Bani Zubai itu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi Ia harus mempertahankan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il dengan cara apapun Hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang Namun tidak seorang pun yang berani membantunya di pasar Mereka semua takut kepada Ash bin Wa'il Wahai Tuan, tolong aku Engkau tadi melihat aku dan Tuan itu bersepakat Jadi, dapatkah engkau menolongku untuk Maaf, aku hanya pedagang kecil Mana berani aku melawan Ash bin Wa'il Ya, kami takut dengannya Harusnya tadi engkau berhati-hati saat menjual barangmu Aku tidak tahu bahwa dia orang yang inggar Dia memang seperti itu dari dulu Suka merampas barang dagangan para pedagang Apalagi engkau bukan penduduk Mekah Pedagang dari Bani Zubai itu sangat sedih dan terpuruk Ia merasa sangat dirugikan Ya Allah, tolong bantu hambamu yang terdolimi ini Hamba hanya ingin mencari rezeki di tempat ini Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Pedagang dari Bani Zubai memberanikan diri Untuk meminta pertolongan kepada sekutu Ash bin Wa'il Namun dirinya malah diusir Sama halnya yang terjadi pada beberapa orang yang ditemuinya Mereka tidak mau membuat masalah dengan Ash bin Wa'il Dengan membantu seorang pedagang asing dari Yaman Menurut mereka dengan mencampuri urusan Ash bin Wa'il Hanya akan menambah permasalahan baru Pedagang dari Bani Zubai itu merasa putus asa Lalu ia membacakannya di depan umum Wahai keturunan Fihar Tolonglah orang yang perdagangannya di Zolimi Di tengah kota Mekah Sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarga Dalam kondisi berikhram Rambut kusut dan belum menyelesaikan umrohnya Wahai para pembesar di antara dua batu Hajar Ismail dan Hajar Aswad Sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas untuk orang yang sempurna kehormatannya Bukan untuk orang jahat dan suka berkhianat Orang-orang memperhatikan pedagang dari Bani Zubai Membacakan syairnya dengan penuh penghayatan Ada seorang pemuka dari Bani Quraysh Yang merasa iba dan tergugah hatinya Lalu ia berdiri dan mendatangi pedagang itu Namanya Zubair bin Abdul Muttali Salah satu paman Muhammad Wahai saudaraku Aku aman tersentuh mendengar syair yang engkau gubah itu Sungguh mengusik hatiku Aku berjanji akan menolongmu Engkau bersabarlah sementara ini Aku akan mencoba mencari cara untuk memenuhi hakmu Terima kasih banyak wahai Tuhan Ternyata masih ada orang yang baik sepertimu di Mekah ini Zubair bin Abdul Muttali memang telah lama resah Melihat keadaan Mekah pasca perang Fijar Apalagi mulai terdengar perpecahan di kalangan Bani Quraysh Ditambah lagi dengan peristiwa pengaduan syair ini Dihawatirkan nanti para pedagang asing Enggan memasuki kota Mekah Sejak kepergian Abdul Muttali Orang-orang Quraysh dari keluarga lain Mulai berani melawan pemerintahan Yang saat itu dipimpin oleh Bani Hashim Atas dasar itulah Zubair mengusulkan agar diadakan pertemuan Untuk membahas persoalan ini Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang Quraysh dari Bani Hashim Bani Zuhroh Bani Taim Dan Bani Asad Di rumah Abdullah bin Jut'an At-Taimi Kemudian mereka berikrar Untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang terzolimi Baik bagi orang asing maupun penduduk asli Mekah Muhammad juga ikut hadir di sana Saat itu beliau telah dijuluki sebagai Al-Amin Orang yang dapat dipercaya Tampak hadir pula Abu Bakar bersama ayahnya Abu Kuhafa Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diribayatkan oleh Al-Bay Haqi Kelak saat Muhammad diangkat menjadi nabi Beliau bersabda Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jut'an Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah Kecuali perjanjian ini Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam Aku pun akan mendatanginya Akhirnya pedagang dari Bani Zubair mendapatkan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il Setelah didesak Zubair bin Abdul Muttali dan para pembesar Kuroi selainnya Tepatnya setelah peristiwa Khilful Fuzul Demikianlah akhir kisah peristiwa Khilful Fuzul Yang dihadiri oleh Muhammad pada saat beliau belum diangkat menjadi rosul Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan penolong bagi orang yang lemah Melalui perantara orang-orang yang baik Karena hanya Allah yang dapat menggerakkan hati manusia Wallahu'alam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Pekerjaan dan Masa Remaja Muhammad Tumbuh dalam lingkungan Arab Jahiliyah Tidak membuat Muhammad Remaja terbawa arus pergaulan yang salah Sebaliknya beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan Seperti hanya Nabi Musa dan Nabi Daud Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing Tidak hanya itu beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamanya Abu Talib Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang Bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria Selama hidup bersama keluarga Abu Talib Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamanya Apalagi beliau tahu bahwa Abu Talib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan Untuk itu Muhammad meminta izin kepada Abu Talib Agar diperbolehkan mengembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah Wahai Paman, apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku? Jika hal itu tidak memberatkan urusanmu, lakukan saja Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhori nomor 2262 dari Abu Huroiroh radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing Mereka para sahabat bertanya Apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari Anehnya, semua kambing-kambing gembalan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu Dia sangat rajin dan cekatan Beruntung engkau memilikinya, wahai putolib Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya Dia pasti tidak ingin merepotkanmu Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah Yang lebih suka hiburan daripada pekerja keras Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit Dan siapa yang menghadirkan udara untuk dihirup semua makhluk Dan siapa pula yang membuat jantungku berdetak Sungguh, pastilah dia zat yang maha kuasa Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk Yang dilakukan oleh para pemuda Mekah Pernah suatu ketika Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala Wahai Muhammad, pergilah angka ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan Beliau pun duduk dan tertidur Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya Beliau tidak menyadari bahwa Allah SWT menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Talib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini Lagi pula peluang untuk perdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam Jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras Pada musim semi tahun 595 Masehi Para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya Di antara mereka terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah Abu Talib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya Kemudian Abu Talib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu Meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman Siapa pemuda yang engkau maksud wahai Paman? Namanya Muhammad Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain Yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin Atau orang yang dapat dipercaya Hal yang perlu Paman ketahui Aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agenda gangku Aku juga akan memberikannya upah dua kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus Terima kasih wahai Khadijah Terima kasih kembali wahai Paman Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya Abu Talib pulang ke rumah dengan perasaan gembira Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan Kesokan harinya, Abu Talib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung Kemudian Khadijah menerangkan tentang suluk-beluk perdagangan Yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya Akhirnya saat yang dinantikan tiba Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisaro turut serta Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan wahai Muhammad selama jalan Saat itu musim panas, udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya, Abu Talib Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisaro Engkau sungguh banyak bicara wahai Maisaro Tapi anehnya aku senang mendengarnya Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku Karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti Wah, aku sangat bersemangat untuk itu Dia memang banyak bicara wahai Muhammad, tidak usah terlalu didengarkan Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional Perjalanan yang melelahkan selama satu bulan terbayar ketika mereka sampai di syiria Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli Maisaro tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya Engkau sungguh keren wahai Muhammad, barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua Pasti keuntungan kita sangat banyak Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali Khadijah benar-benar tidak salah membeli agen Pada malam hari, saat semua orang tertidur Muhammad kembali merendung dan menyendiri Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompok Nasrani di Syria Padahal sebelumnya mereka berjalan dalam satu kelompok Sekarang malah memilih jalan sendiri-sendiri Lantas, manakah yang paling benar? Diam-diam Maisaro memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad Aha, sesamanya di Mekah nanti Akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW Saat beliau remaja Yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah Selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara Menjaga diri dari perbuatan maksiat Dan merenungkan peristiwa di sekitar kita Agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi Wa'allahu'alam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Mengenal Khadijah Sang Ratu Mekah Khadijah binti Huaylit adalah sosok wanita yang dapat dijadikan panutan Karena kepribadiannya yang mengagumkan Selain fisiknya yang rupawan Kelihayan beliau dalam bernegosiasi Membuatnya menjadi saudagar wanita sukses di Mekah pada masa itu Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat pada dirinya Khadijah lahir dari pasangan suami istri Huaylit bin Asad dan Fatimah binti Zaidah Pada tahun 68 sebelum Hijriah Khadijah berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraysh yang terpandang Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun, cerdas, dan tidak menyembah berhala Pada tahun 575 Masehi Ibunya meninggal dunia Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian Sepeninggal kedua orang tuanya Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat bagian harta warisan masing-masing Sebaiknya kugunakan harta ini sebagai modal usaha saja Urusan perniagaan sepertinya cocok denganku Khadijah menikah pertama kalinya dengan Abu Khalah An-Nabashi bin Zuroro Namun tidak lama usia pernikahan mereka, sang suami meninggal dunia Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun Dengan menyandang status janda, Khadijah mengasuh anaknya seorang diri Abu Khalah meninggalkan harta warisan yang banyak dan dua orang anak Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya Sembari memberikan mereka kasih sayang yang cukup Diamanahkan harta warisan dari almarhum suaminya Khadijah memperluas koneksi dagang Selang beberapa tahun kemudian Seorang laki-laki bernama Atik bin Aiz al-Makhzumi Datang melamar Khadijah Dari pernikahan kedua ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan Namun takdir Allah SWT memisahkan keduanya Atik, suami Khadijah meninggal dunia Tanggung jawab Khadijah dalam membesarkan anak bertambah Meskipun demikian, beliau tidak meratapi keadaan dan terus melangkah ke depan Wahai anak-anakku, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Aku, ibumu akan terus berusaha merawat kalian dengan baik Tanpa kurang materi dan kasih sayang Ketahuilah nak, ibu sangat mencintai kalian semua Kami juga sangat mencintai engkau wahai ibu Terima kasih ibu Khadijah tahu betul bahwa tidak mudah mengurus bisnis dan anak-anak yang masih kecil sendirian Setiap malam beliau selalu berdoa Agar dipertemukan sosok laki-laki yang pantas menjadi pendampingnya Bisnis Khadijah berjalan lancar dan terbilang sukses Hubungan Khadijah dengan para bawahannya juga sangat ramah Mereka yang bekerja padanya telah dianggap seperti keluarga kedua Wahai Syedah Khadijah, terima kasih banyak Berkat engkau, saya dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluarga Apalagi saya sering mendapat bonus tambahan yang tidak sedikit jumlahnya Sudah sepantasnya aku melakukannya Tuhan Pekerjaanmu bagus dan selalu jujur padaku Sampaikan salamku untuk anak dan istrimu di rumah Tentu saja, mereka pasti senang berdengarnya Sebuah kafila dagang yang berangka dari Mekah Setara dengan seribu sampai dua ribu lima ratus ekor unta Dan diiringi seratus sampai tiga ratus orang Maka dari itu dibutuhkan agen dagang atau pemimpin yang amanah Punya tekad dan keberanian yang kuat dalam memimpin perjalanan Khadijah tidak perlu pergi keluar untuk pekerjaannya Cukup memantau dari rumah saja Tugas Khadijah adalah mengatur strategi dagang Seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, serta barang apa saja yang kira-kira laku dijual Berkahnya tidak ada perhitungan yang meleset Kemampuan Khadijah dalam berdagang semakin meningkat dan hartanya semakin banyak Pelataran dekat bangunan Kaabah dan juga pasar terbesar di Madinah adalah miliknya Oleh karena itu, penduduk Mekah menjulukinya sebagai Ratu Quraysh atau Ratu Mekah Jika ada kafilah dagang yang berangka dari Mekah Dapat dipastikan bahwa separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah Dengan semua keberuntungan dan harta yang didapatkannya Lantas tidak membuat Khadijah merasa sombong Beliau seringkali membantu para janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan Wahai Khadijah, engkau sungguh berhati mulia Semoga gelak Tuhan mempertemukanmu dengan laki-laki yang sama baiknya sepertimu Wahai nenek, terima kasih atas doanya Insya Allah Bahkan Khadijah membiayai pernikahan Serta memberikan mas kawin kepada gadis-gadis yang tidak mampu untuk menikah Khadijah memiliki kerabat dari pihak ayahnya yang bernama Warokoh bin Naufal Beliau adalah seorang nasrani yang taat Tidak pernah menyentuh minuman keras atau berjudi Keseharianya dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan Khadijah satu pemikiran dengan Warokoh dalam membenci penyembahan berhala Bersama dengan beberapa orang dari keluarganya Khadijah menjadi pengikut setia dari ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Aku tak habis pikir dengan perbuatan masyarakat Arab Mereka masih saja menyembah patung-patung yang tidak berguna itu Dan melakukan perbuatan jahiliah lainnya Benar wahai saudaraku Apalagi jika mendengar tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup Hatiku rasanya hancur berkeping-keping Bersama Warokoh, Khadijah menemui para ayah sang bayi Dan menasehati jika perbuatannya itu salah Jika alasannya karena tidak mampu Maka akan dengan senang hati Khadijah akan membesarkan bayi itu Tak sedikit dari mereka yang menyesal dan mengambil kembali bayinya Kepribadian Khadijah sungguh lembut, santun dan membuat orang segan kepadanya Padahal masyarakat Arab jahiliah terkenal dalam mengagungkan laki-laki dan merendahkan kaum perempuan Tapi mereka dengan senang hati memanggilnya dengan sebutan Khadijah Atohiroh atau Khadijah yang suci Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang melamar Khadijah Namun tidak ada satu pun ajakan dari para lelaki itu diterima oleh Khadijah Termasuk kelamaran dari Abu Hakam alias Abu Jahal Dan hal tersebut membuatnya murka dan kesal Di tengah-tengah masa penantian Tiba-tiba muncul sesosok laki-laki datang ke rumah Khadijah Laki-laki itu datang bersama pamanya Awal pertemuan mereka untuk membicarakan kontrak pekerjaan sebagai agen dagang Khadijah Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah Khadijah tidak menyangka bahwa Muhammad adalah jodoh yang dinantikannya selama ini Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah Pada saat itu Khadijah merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya Jantungnya merasa berdebar-debar dan perasaannya berbunga-bunga Padahal hanya mendengar kedatangan rombongan kafilah Mengapa perasaanku senang sekali ya? Sungguh aneh Muhammad tiba lebih dulu di Mekah dan langsung menuju Kaabah Di sana beliau melakukan tawaf sebanyak tujuh kali putaran Setelah itu barulah Muhammad bergabung bersama rombongannya menuju rumah Khadijah Mendengar suara kedatangan para kafilah Segera saja Khadijah menyembunyikan perasaannya Dari atas balkon ruangannya tampak seorang pemuda yang bersinar diantara mereka Pemuda itu adalah Muhammad Selamat datang kembali ke Mekah Bagaimana perjalanan bisnis kita wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkannya kepada aku Alhamdulillah Sayyidah Semua barang yang kita bawa habis terjual Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini Tidak ada kendala berarti selama negosiasi Semua berjalan lancar sesuai rencana dan semua orang bekerjasama dengan baik Syukurlah aku sangat senang mendengarnya Setelah Muhammad berpamitan pulang Maisa Roh langsung menahan Khadijah Ia tidak sabar untuk menceritakan tentang Muhammad Wahai Sayyidah Khadijah Kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin Iya, aku tidak pernah meragukan kemampuan dagang pemuda itu Bukan itu maksudku Sayyidah Lalu apa? Apa yang ingin engkau beritahukan kepada aku wahai Maisa Roh? Jadi selama perjalanan kemarin Aku sangat terkesan dengan sosok agen baru kita ini Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang meleset Dia juga sangat sopan dengan semua orang Jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakiti orang lain Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran Sepertinya semua pujian telah aku keluarkan ya Khadijah hanya tersenyum mendengar cerita Maisa Roh Diam-diam beliau mulai menaruh simpati kepada Muhammad Pada saat itulah datanglah Warokoh bin Naupal Beliau juga ikut mendengarkan cerita Maisa Roh tentang Muhammad Ya, aku pernah mendengar tentang pemuda itu Ngomong-ngomong, tidak biasanya engkau melaporkan hal-hal semacam ini Wahai Maisa Roh Entahlah, mungkin aku terlalu senang dalam perjalanan kemarin Atau mungkin juga karena ada Muhammad Dia seakan-akan membawa keberkahan dalam kafilah Warokoh dan Khadijah saling berpandangan dan tersenyum Melihat Maisa Roh yang bersemangat saat berbicara tentang Muhammad Hari berganti dengan Maisa Roh yang selalu memuji Muhammad di depan Khadijah Hal itu membuat Khadijah terus teringat akan pemuda bergelar Al-Amin Aduh, mengapa sosok Muhammad selalu hadir dalam ingatanku akhir-akhir ini? Pasti ini gara-gara cerita Maisa Roh Demikianlah akhir kisah Khadijah Sang Ratu Mekah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita meneladani kepribadian Khadijah Yang memiliki kepribadian yang mengagumkan baik fisik maupun rohani Dan kedua, kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba Hal itu terjadi karena usaha yang maksimal Dan yang paling penting adalah Memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah SWT Wallahu'alam biso'al Kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernikahan Muhammad dengan Khadijah Sejak dua bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah Yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam Kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah Demi menjaga kehormatannya Khadijah meminta kepada Nafisah bin Timunyah Untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga Akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan bernama Nafisah bin Timunyah Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik Pada suatu kesempatan luang Khadijah bertamu ke rumah Nafisah Setelah sekian lama tak bersuah Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tunggu sebentar Oh Khadijah mari masuk ke dalam Terima kasih Maaf aku baru bisa mengunjungimu sekarang Tidak perlu merasa bersalah begitu Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis Engkau baik-baik saja bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah aku baik Anak-anak juga dalam keadaan sehat Bagaimana kabarmu wahai Nafisah? Aku baik tentu saja Alhamdulillah Hmm wajahmu tampak ceria Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui wahai Khadijah? Ya seperti yang kau lihat Nafisah Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu Nafisah mencoba merayu Khadijah Beberapa waktu lalu Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah menolak beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah Hmm sebentar Biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukanmu berbisnis Hmm jangan bilang ini tentang calon pendampingmu Iya lagi-lagi tepakanmu benar Nafisah Tapi apakah engkau tahu apa alasanku menolak para pelamar itu? Karena harta yang kau miliki? Iya itu salah satunya Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki Kedudukan atau fisik yang tampak indah di mata manusia Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia Dan dapat membimbingku ke arah yang lebih baik Bagiku harta kedudukan itu tidak penting Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah Yang memiliki kriteria calon suami Khadijah Lelaki itu adalah Muhammad yang terkenal dengan gelar Al-Amin Hmm aku tahu siapa laki-laki yang kau maksud? Baiklah demi sahabatku tersayang aku akan berbicara kepadanya Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin Apakah aku salah? Iya, engkau tidak pernah salah dalam hal menebak Terima kasih banyak wahai Nafisah, sahabatku Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah Selain cerdik, Nafisah juga dapat dipercaya Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya Selepas Khadijah berpamitan, Nafisah merasa sangat bahagia Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya Hanya satu harapannya, agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad Ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad Apabila mereka benar-benar berjodoh Kesokan harinya, Nafisah pergi ke sekitaran Ka'bah untuk menemui Muhammad Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah Assalamualaikum Apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu wahai Muhammad? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, silahkan Terima kasih atas waktumu wahai Muhammad Sebelumnya perkenalkan Nama ku Nafisah Langsung saja ya Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan Pernikahan? Muhammad tidak menyangka Bahwa perempuan yang baru ditemunya ini Ingin membicarakan soal pernikahan Apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal ini Apa yang ingin engkau ketahui wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku, engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain Tapi kenapa tidak engkau segerakan? Aku belum mampu untuk menikah Wahai Nafisah Kehidupanku miskin Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung Dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik Kaya, mulia Yang sepertinya cocok denganmu Maukah engkau menikahinya wahai Muhammad? Siapa wanita yang engkau maksud itu? Khadijah binti Khwailid Sahabatku Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan Namun sebuah permintaan Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali Aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu Sampai jumpa Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya Sejak Nafisah pergi Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman Langsung saja Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Talib Aku sangat senang jika engkau mengiakan wahai Muhammad Lagi pula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah Hmm, sebentar lagi Aku akan ditinggalkan keponakan tersayangku Jangan berkata begitu wahai paman Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu Pasti rindu berpisah dengan kalian Aku justru merasa bahagia ya nak Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad Ia segera memberitahukannya kepada Khadijah Muhammad menerima lamaranmu wahai Khadijah Benarkah itu wahai Nafisah? Alhamdulillah Terima kasih banyak Semoga Allah selalu merahmatimu Amin Semoga berbahagia sahabatku Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai Akhirnya tiba Dekorasi halaman rumah Khadijah Dihias dengan sangat indah Dengan cahaya lilin dan aneka bunga Kamar pengantin dihias dengan kain sutra Yang digantung rapi Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih Yang melambangkan kesucian pernikahan Para pelayan Khadijah mengenakan seragam khusus Untuk menyambut para tamu undangan yang hadir Tampak para pimpinan Quraish dan seluruh pembesar Mekah hadir Sungguh pernikahan yang agung dan suci Pengantin laki-laki datang bersama rombongan dari kabilah Bani Hashim Yang dipimpin oleh Abu Talib, Hamzah dan perwakilan dari Bani Muzor Muhammad adalah sosok laki-laki yang sempurna Paras wajahnya manis dan indah Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek Rambutnya hitam sekali dan bergelombang Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang melengkung Sepasang matanya lebar dan hitam Hidungnya mancung, dadanya lebar dan bahunya bidang Warna kulitnya terang dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal Jika berjalan badannya agak condong ke depan Melangkah cepat-cepat dan pasti Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan Sedangkan pengantin wanita tampak anggun dan cantik Dengan balutan gaun pengantin yang elegan Seolah-olah hanya Khadijah yang pantas mengenakannya Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan sakral Dalam pernikahan itu, Abu Talib selaku wakil dari pihak pengantin laki-laki Menyampaikan sambutannya Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim Ismail, Maid dan Mudar Sesungguhnya anak saudaraku Muhammad bin Abdullah adalah seorang laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan Keutamaan, kecerdikan dan kecerdasan Meski ia tidak banyak harta Sesungguhnya harta adalah kenikmatan yang akan sirna Dan sesuatu yang berubah Muhammad yang telah kamu ketahui keluarganya Telah meminah Khadijah, binti Khwailib Dan memberikan mas kawin Baik yang ditunda maupun yang ada sekarang Demi Allah, hal ini merupakan berita yang besar dan kehormatan yang tinggi Kemudian sambutan diteruskan oleh Warokoh bin Naufal Selaku wakil dari pihak pengantin wanita Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana telah disebutkan Memberi kami keutamaan sebagaimana telah dikatakan Kami pemuka serta penguasa bangsa Arab Dan begitu pula kalian Tidak ada khabilah yang mengingkari keutamaan kalian Kami ingin menjalin tali ikatan dengan kalian Saksikanlah wahai orang-orang Kroish Bahwa saya telah menikahkan Khadijah, binti Khalid Dengan Muhammad bin Abdullah Mahar yang dikeluarkan dari pihak mempelai laki-laki Untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita Adalah sebanyak 12 ekor unta muda Penduduk Mekah tidak memandang pernikahan Muhammad Seorang lelaki miskin dengan Khadijah Wanita berkedudukan tinggi penuh harta Berdasarkan status sosial mereka Melainkan mereka beranggapan bahwa Keduanya adalah pasangan ideal Yang mengharumkan nama suku Kroish Bahkan mereka sangat menantikan lahirnya keturunan yang baik Dari rahim Khadijah Khadijah diharapkan menjadi seorang istri Yang selalu mendukung suaminya Dengan penuh kasih sayang dan harta yang dimiliki Sebaliknya, Muhammad sebagai seorang suami Akan membimbing istrinya dengan bijak Menuju keluarga yang sakinah dan mawadah Hal itulah yang diharapkan dari keluarga besar Dari kedua belah pihak Demikianlah kisah pernikahan Muhammad dan Khadijah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Jangan khawatir perihal jodoh Karena Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan Secara berpasang-pasangan Dan menjamin keberadaannya sesuai cerminan diri kita Jadi tugas kita sebagai manusia adalah terus memantaskan diri menjadi hamba yang bertakwa Wa'ulahu'alam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Renovasi Ka'bah Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah Turut terendam air bah Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah Sedangkan Muhammad berperan besar dalam peletakan Hajar Aswar Muhammad dan Khadijah hidup dengan pergaulan yang baik dalam balutan kasih sayang Setelah menikah dengan Khadijah Orang-orang Mekah semakin menghormati Muhammad Namun tidak ada yang berubah Beliau tetap rendah hati Suka menolong Tidak pernah menunjukkan kemarahan Berbicara sedikit Dan apabila bergurau Yang dikatakannya hanya kebenaran Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang Sekaligus segan terhadap Muhammad Tepatnya 5 tahun sebelum peristiwa Kenabian Terjadi peristiwa langka di Mekah Awan berwarna hitam Tiba-tiba menumpahkan beban berat yang dikandungnya Bukit-bukit di sekitar Mekah Mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir Bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam banjir Beberapa pembesar Kuroish berdebat mengenai perbaikan Ka'bah Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah Oleh pasukan Raja Abrohah Yang mati pada tahun 637 Masehi Kita tidak bisa tinggal diam melihat bangunan suci kota ini terendam banjir Tapi aku takut jika pemilik Ka'bah marah kepada kita Seperti peristiwa naas yang menimpa Abrohah dan pasukannya Wahai saudaraku Tujuan utama kita adalah memperbaiki Ka'bah Bukan untuk menghancurkannya seperti yang dilakukan Abrohah kala itu Ya benar apa yang engkau katakan Bangunan Ka'bah harus segera diperbaiki Sebaiknya kita segera mencari orang yang mampu bertanggung jawab atas perbaikan tersebut Beberapa saat setelah diskusi dilakukan Diputuskan bahwa Walid bin Mughiroh yang akan bertanggung jawab Mereka meminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang tingginya 9 hasta Sejak pembangunan di masa Nabi Ismail Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan Dan diberi atap agar tidak ada pencuri yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya Selain itu kami tidak menerima bantuan bahan-bahan bangunan untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor Seperti hasil pelacuran, keuntungan dari sistem riba maupun perampasan harta Semoga engkau teriti sebelum menggunakannya Baik, akan aku laksanakan sesuai perintah kalian Walid menyanggupi permintaan para pembesar Mekah dan mulai menyusun rencana renovasi Ka'bah Bertepatan dengan bencana banjir ini tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah Tepatnya di dekat labuhan Shu'ai Bah Wahai saudaraku, tugas pertamamu adalah mencari siapa pembeli kapal Romawi itu dan membeli kapalnya Kita membutuhkan banyak kayu untuk pondasi Ka'bah Serahkan padaku, aku akan mengatasi masalah ini Setelah bertemu dengan pemilik kapal, Walid bin Mughiroh bernegosiasi dengannya Pemilik kapal bernama Bakum Ia adalah seorang penganut Nasrani yang berasal dari Mesir Bakum kemudian dikontrak menjadi ahli kayu Pada awalnya, anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah Namun pemimpin mereka, Walid bin Mughiroh mengatakan sesuatu yang melegakan Kita mulai perombakannya dari bangunan sebelah selatan Setelah itu, kita tunggu sampai esok hari Apabila tidak ada hal buruk yang terjadi, maka kita lanjutkan tugas mulia ini sampai selesai Ya, kami setuju Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu Walid membagi Ka'bah menjadi empat bagian Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah Hal pertama yang dilakukan adalah memindahkan patung hubal dan patung-patung lainnya Kemudian membersihkan pelatanan Ka'bah, lalu membongkar dinding dan membuat fondasi Fondasi Ka'bah berasal dari batu-batu granit biru yang diambil dari bukit di sekitar Mekah Sedangkan bahan pencampur semen yang disebut bitumen didatangkan langsung dari syiria Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah dari awal penghancuran bangunan dan hari-hari berikutnya Kita harus meninggikan fondasi sekaligus membangun pintu baru Setelah itu kita bangun atap Ka'bah agar barang-barang berharga di dalamnya tidak dicuri orang Baik, kami akan mengerjakan sesuai perintahmu Pembangunan dan perombakan Ka'bah hampir selesai Setelah dinding Ka'bah tingginya mencapai 15 hasta Kemudian dipasang atap yang disangga dengan enam tiang Selain itu dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswad Kini tiba saatnya bagian peletakan batu hitam atau biasa disebut Hajar Aswad di sudut timur Pada saat inilah terjadi perselisihan antar kabilah Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dibanding kabilah lainnya Perselisihan ini terjadi hingga empat hari tanpa ada keputusan Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mugiroh menawarkan jalan keluar Beliau adalah sosok tetua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah Wahai saudara-saudaraku, hentikan perdebatan kalian Serahkan keputusan kalian kepada orang yang pertama kali masuk lewat pituh safar Orang-orang setuju dengan usulan Abu Umayyah Mereka pun menanti siapa yang kira-kira datang pertama kali Rasa penasaran tersema di dada masing-masing kabilah Lihat, ada seseorang yang datang Benarkah? Mari kita lihat siapa itu Oh, dia Muhammad, pemuda alamin Kami rela dengan keputusannya, dia yang terbaik Orang-orang Kuroish bersorak lega Sekaligus gembira melihat kedatangan Muhammad Sedangkan Muhammad bingung dengan penyambutan yang dilakukan oleh para kabilah Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka lalu menceritakan tentang permasalahan yang terjadi Sebelum membuat keputusan, Muhammad berdoa dalam hati agar tidak salah langkah Beliau juga tidak menginginkan pertikaian ini berlarut-larut terjadi Tolong, ambilkan aku sehelai kain Baik, tunggu sebentar Orang-orang penasaran dengan apa yang akan diperbuat Muhammad Setelah kain dalam genggaman, beliau menghamparkannya ke tanah Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain Untuk setiap pemimpin dari masing-masing kabilah Dipersilahkan untuk memegang ujung kain ini Kemudian mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain Dan Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula Akhirnya beliau berhasil menghentikan pertikaian tentang peletakan Hajar Aswad Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana Demikianlah akhir kisah renovasi kabah pada zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita selalu mengawali segala perbuatan dengan niat yang baik Agar mendapat rizu dari Allah SWT Dan kedua, salah satu kriteria dari pemimpin yang ideal menurut Islam adalah fatonah atau cerdas Hal tersebut dibuktikan dengan cara yang digunakan Muhammad dalam menyelesaikan persoalan peletakan Hajar Aswad Maka sudah sepantasnya beliau menjadi seorang pemimpin umat Islam Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Lahirnya Nabi terakhir Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir Tempat persinggahan para kafila dagang Yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail AS Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya khatamul ambiya Penutup para nabi Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahilia yang sering mereka lakukan Hei lihatlah burung itu, sedari tadi ia terbang di atas kepala aku lalu berbelok ke arah kiri Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri maka kau akan tertimpa siap Benarkah ucapanmu? Ya tentu saja Menurut kepercayaan masyarakat jahilia, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang Begitupun sebaliknya Orang-orang arah pada masa jahilia sangat percaya pada tahayul Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhay Membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah Dan dia menyuruh orang-orang menyembahnya Ayo cepat, bawa kemari minumannya, kerongkangan ku rasanya kering sekali Sabarlah sebentar kawan, bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiyurkan, tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini Hehehe Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami Tidak hanya berjudi dan minum arat Penjurian, perampokan, juga hal yang sering terjadi Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku Atau nyawa kalian melayang Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten Di saat usianya telah lanjut Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muttali Wahai kepenuhanku, semua ini adalah harta milik ayahmu Kau pantas mendapatkannya Terima kasih, wahai paman Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan Saat ini, Abdul Muttali berperan sebagai sikaya Yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Kaabah Saat itu, Kaabah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang Melebihi gereja Al-Khuls di Yaman milik Raja Abraha Namun, seiring berjalannya waktu Persediaan air semakin menipis Pada saat itulah, Abdul Muttali teringat tentang cerita Sumur Zamzam Banyak orang mengatakan bahwa Sumur Zamzam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu Jadi mustahil jika ditemukan Sepertinya aku harus menemukan Sumur Zamzam itu Apalagi tugasku sekarang sebagai siho ya Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits Wahai Harits, anakku, kemarilah, dapatkah engkau menemaniku Mencari Sumur Zamzam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari Sumur Zamzam itu Wahai Ayah Abdul Muttali dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat Namun tidak ada hasil Wahai Ayah, apa mungkin Sumur Zamzam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar Allah akan memudahkan pencarian kita Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muttali dan Harits Hanya bisa mencemooh Wahai Abdul Muttali, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah? Benar yang dikatakannya, bukankah dahulu nenek moyang kita Muzas bin Amar pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia Lagipula kita telah mengingatkannya Abdul Muttali terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Sumur Zamzam dalam tidurnya Kesokan harinya, dengan penuh semangat Abdul Muttali dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila Tiba-tiba air memancar Ayah, lihat ada air Alhamdulillah, ayo Harits gali terus Sekarang, dengan diketemukannya Sumur Zamzam Abdul Muttali tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung kabah Hari demi hari berlalu Abdul Muttali merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai sikayah Untuk itu beliau bernazar Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku Pekerjaan ini akan terasa lebih ringan Jika engkau berkenan mengabulkannya Akan aku persembahkan untukmu satu orang dari mereka Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muttali memiliki 10 anak laki-laki Saat mereka dewasa dilakukan undian Setelah diundi beberapa kali Nama yang muncul selalu sama Yaitu Abdullah Si anak Tungsu Wahai anak-anakku Sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan Tapi aku telah terlanjur bernazar Sebenarnya tidak sampai hati Abdul Muttali mengatakan tentang nazarnya kala itu Wahai saudaraku Jangan engkau lakukan itu Batalkan nazarmu Dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta Maka berikanlah itu kepada Berhala Agar mereka tetap berkenan kepadamu Menurut kami itu keputusan yang terbaik Setelah melakukan perundingan cukup lama Diputuskan bahwa Abdul Muttali Harus menyerahkan 100 ekor unta Sebagai ganti dari persembahan Abdullah Abdullah adalah pemuda bayi Sopan dan berwajah tampan Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya Apalagi ketika mereka mendengar bahwa Menyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muttali Berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manal Para gadis Mekah itu tentu kecewa Allah SWT telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah Gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Kuroish Akhirnya mereka berdua menikah Wahai istriku Musim-musim telah tiba Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan Dekang ke Syam Pada saat itu Aminah sedang hamil muda Jika itu memang kewajibanmu Pergilah wahai suamiku Meskipun sesungguhnya Aku sangat berlat untuk melepas kepergianmu Simpan kekhawatiranmu Wahai istriku Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini Kesokan harinya Abdullah berangkat bersama kafila dagang yang lain Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar Dalam perjalanan pulang Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya Ketika beristirahat Tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan Dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan Wahai kawan Sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku Baik wahai Abdullah Aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muttalib sesampainya di Mekah Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muttalib Beliau segera menyuruh anak sulungnya Harith Untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah Namun setibanya Harith di Madinah Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang wahai Harith Semua anggota keluarga Abdul Muttalib berduka mendengar kematian Abdullah Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya Wahai bayi yang ada dalam perutku Semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar Seperti mendiang ayahmu Walaupun kalian belum sempat bertemu Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak Dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman Pada tahun kelahiran bayi Muhammad Terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muttalib Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah Karena merasa iri dan tersaingi dengan kemahsyuran Ka'bah Namun Allah SWT mengagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Robiul Awal tahun 571 Masehi Aminah melahirkan bayinya Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad Seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka Kehadiranmu mengingatkan ku pada ayahmu Sungguh mandang wajahmu mengingatkan ku akan ayahmu wahai cucuku Dengan penuh sukacita Abdul Muttalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah Ya Allah terima kasih atas hadiah terindah ini Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini Akanku beri nama dia Muhammad Setelah lewat tujuh hari Abdul Muttalib menyembeli unta Sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad Wahai Abdul Muttalib siapakah nama bayi ini Aku memberinya nama Muhammad Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia Seperti doa yang selalu ia panjatkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan Muhammad Menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ambiyah ayat 107 Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesalam Demikianlah akhir kisah lahirnya nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wassalam Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Di antaranya Pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti tekat kuat Abdul Muttalib Dalam menemukan sumur zamzam Untuk memakmurkan Ka'bah Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan Karena semua yang bernyawa pasti mati Dan digantikan dengan generasi baru Seperti kelahiran bayi Muhammad Yang menjadi penyujuk hati bagi keluarganya Setelah kematian Abdullah Wa'ulahu alam bisawal Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad kecil yang membawa berkah Bayi Muhammad disusui oleh Halimah Asadiyah selama 2 tahun Lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun Selama diasuh oleh keluarga Halimah Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad Terjadi peristiwa Shaq al-Saudar Yaitu pembelahan dada Yang membuat Halimah khawatir Akan keselamatan anak susuannya itu Telah menjadi tradisi Baik di kalangan wanita Mekah Yang baru melahirkan Untuk menyusukan bayi mereka Kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami Membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat Dan dapat berbahasa Arab dengan fasi Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'at Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah Budak perempuan Abu Lahab Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad Dari garis keturunan ayahnya Wahai suamiku Semoga kita dapat anak bangsawan kaya Seperti teman-temanku Saat ini hidup kita sangat sulit Ya Aku pun berharap sama seperti engkau Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini Gagal dikarenakan paceklik yang melanda toif Namun harapan suami istri itu tidak terkabul Karena bayi para bangsawan kaya Telah diambil oleh teman-teman mereka Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya Bayi itu adalah Muhammad Wahai saudaraku Bawalah bayiku ini bersama kalian Ayah bayi ini telah meninggal Jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya Raut wajah halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah Sikapnya sama seperti wanita Bani saat lain Yang menolak menyusui Muhammad Karena ia anak yatim Wahai suamiku Bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong Apa kita bawa saja bayi yatim Yang baru saja engkau temui itu Wahai istriku? Jumi Allah Aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu Dan membawa bayinya pulang bersama kita Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan Ayo lekas kita temui ibu itu lagi Akhirnya halimah dan harij bin abdu al-uza Menemui Aminah dan bayinya Di satu sisi Aminah merasa lega Namun di sisi lain Ia sedih harus berpisah dengan Muhammad Aku mohon jaga bayi-baik Muhammadku Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh Amin Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu Selama jalan wahai anakku Ibu akan menunggumu di sini Setelah berpamitan dengan Aminah Halimah menunggangi keledainya yang kurus Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya Aneh sekali Aku seperti tidak sedang membawa beban Bayi ini sangat ringan Dan juga keledainya ini Seperti bertambah kuat saja Padahal suatu berangkat ke Mekah kemarin Ia berjalan sangat lambat Tidak hanya itu Sesampainya di rumah Halimah merasakan keanehan lain Setelah menyusui Muhammad Baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri Alhamdulillah Bayi ini menyusu dengan lahap Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku Semoga ini pertanda baik wahai istriku Lihatlah bayi kita Ia tertidur pulas Tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak Ia dapati unta mereka mengeluarkan susu Padahal unta itu cukup tua Dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya Wahai istriku Pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa Coba minumlah Apa ini? Susu unta? Ya benar Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah wahai istriku Demi Allah Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita Setelah beberapa waktu berlalu Pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan astri di depan rumah Subhanallah Tanah yang sebelumnya kering menjadi subur Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk Terima kasih ya Allah atas semua nikmatmu Keberkahan demi keberkahan Dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad Tak terasa dua tahun berlalu begitu cepat Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan setelah dua tahun berpisah Anakku tersayang Engkau sudah besar dan tampak sehat sekali Ibu sangat merindukanmu Melihat hal itu Halimah dan Harits merasa terharu Keduanya saling berpandangan Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian Hmm sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri Jikalau diizinkan kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi Bukan bermaksud lancang wahai ibu Muhammad Aku dengar Mekah sedang dilanda wabah penyakit Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di Dusun Bani Sa'at? Terkait permintaan kalian Aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya Tidak lama kemudian Abdul Muttalib datang Beliau memberikan keputusan yang bijak Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik Meskipun sebenarnya ia masih merasa berat Jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat Jadi keputusanku demi kebaikannya juga Kami izinkan Muhammad kembali ke Dusun Bani Sa'at Sampai usianya genap lima tahun Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasi Karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni Meskipun berat aku setuju dengan keputusan kakek Namun untuk beberapa hari ini Biarkan Muhammad bersama aku Setelah itu kalian boleh membawanya pulang ke Toif Terima kasih atas kebaikan kalian berdua Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad Halimah dan suaminya memiliki tiga orang anak Namanya Abdullah, Unaisah, dan Shaima Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad Belum genap di usianya empat tahun Muhammad ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaranya Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad Oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia Ibu, Muhammad kita Hah? Muhammad? Muhammad kenapa nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang Hah? Yang benar saja Tunjukkan pada kami di mana Muhammad? Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad Wajahnya tampak kucat Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya Apa yang terjadi padamu nak? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat muslim nomor 162 Rasulullah s.a.w. ditatangi malaikat Jibril Ketika beliau s.a.w. sedang bermain dengan beberapa anak Jibril kemudian menangkapnya Menelentangkannya Lalu Jibril membelah dada beliau Jibril mengeluarkan hatinya Dan mengeluarkan dari hati beliau Segumpal darah beku sambil mengatakan Ini adalah bagian setan darimu Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas Dengan air zam-zam Lalu ditumpu Kemudian dikembalikan ke tempatnya Wahai suamiku Perasaanku tidak enak Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah Aku takut setan telah menggodanya Ya Kalian berdua berhati-hatilah Setelah peristiwa menggemparkan itu Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya Sebelum waktu yang ditentukan Wahai saudariku Apa terjadi sesuatu pada puteraku Sehingga membuatmu menemuiku Sebelum waktu yang telah kita sepakati Iya Memang terjadi sesuatu kepada putramu Aku rasa Kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu Tunggu Katakan dengan jelas Agar aku bisa mengerti Sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad Kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah Wahai ibu susu anakku Demi Allah Setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini Masih ingatkah engkau? Aku pernah mengatakan kepadamu Bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar Sewaktu aku mengandungnya Aku merasakan banyak keajaiban Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu? Iya Kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu Hmm jadi tenanglah wahai saudariku Jangan khawatir Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu Setelah mendengar penjelasan Aminah Halimah dapat bernafas lega Semua ketakutannya sirna Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Banisaan bersama Halimah Sekarang usia Muhammad telah genap lima tahun Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah Sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang Wahai ibu ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Hmm tidak biasanya Kami masih ingin bermain bu Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir Terlebih lagi melihat ada dua orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan Anak-anak coba perhatikan langit di atas sana Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan Makanya ibu menyusul kalian kemari Oh iya benar juga Ibu baik sekali menyusul kami Kekhawatiran Halimah belum berhenti Sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad Hei anak-anak kau sudah selesai bermainnya Tadi itu seru sekali loh Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha tidak ada anak coba kau berbalik badan Muhammad kecil membalikan badannya dan dua laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik Anak sekali kedua paman itu Mereka sangat mencurigakan Ayo anak-anak sebaiknya kita pulang sekarang Kekhawatiran Halimah pun terbukti Orang-orang Habasyah itu Merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil Setelah melihat tanda di punggungnya Tidak salah lagi Menurut berita yang aku dengar Bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu Telak akan menjadi orang yang besar Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain Jika kita berhasil mendapatkannya Pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita Hahaha Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah Terdengar sampai ke telinga Halimah Ia pun segera mempercepat langkah kakinya Aku harus pergi dari tempat ini Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini Anak-anak bisa agak cepat jalannya Baik Untung saja Meskipun dengan susah payah Halimah dan anak-anak berhasil lolos dari kejaran orang-orang Habasyah Yang ingin menculik Muhammad Anak-anak Sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah Wahai Muhammad Meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi Namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun Kita pasti akan merindukan Muhammad Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad Terima kasih semuanya Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua Sampai jumpa lagi Ayo Muhammad Kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Banisa'a Dengan perasaan haru Terlalu banyak kenangan indah yang ia lewati bersama keluarga Halimah Namun di sisi lain Ia juga merindukan keluarganya di Mekah Matahari mulai tenggelam di sebelah barat Langit sore semakin gelap Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad Halimah mencari anak susuanya itu di sekitar Namun tak kunjung ketemu Dengan berat hati Ia pun menuju rumah Abdul Muttalib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh anda sudah datang Silahkan masuk Maafkan aku Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu Tapi sampai di Mekah atas Muhammad hilang Aku telah mencarinya Namun tidak ketemu Memang aku belum hafal tempat-tempat disini Jadi bagaimana ini? Tenanglah bu Aku akan mengutus orang untuk mencari cucuku Engkau tunggulah disini Setelah Abdul Muttalib meminta tolong kepada tetangganya Untuk mencari Muhammad Beliau berdoa di depan Ka'bah Ya Allah Mudahkanlah cucuku Muhammad untuk kembali kepada kami Hanya engkau lah yang dapat memudahkan pencarian ini Tak lama kemudian Abdul Muttalib bertemu dengan Muhammad Ia diantar oleh Warakoh bin Naufal dan temannya Ternyata Ternyata secepat itu Allah SWT mengabulkan doa Abdul Muttalib Kemarilah wahai cucuku Aku tadi menemukan cucumu di daerah Mekah atas Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya Terima kasih saudaraku Sama-sama Kami pamit dulu Setelah kepergian Warakoh Abdul Muttalib mengajak Muhammad Untuk bertawaf di Ka'bah Wahai cucuku Sekarang mari kita bertemu dengan ibumu Beliau sangat cemas kehilanganmu di perjalanan tadi Sesampainya di rumah kakeknya Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah Karena telah membuatnya cemas Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susuan Yang telah merawatnya selama 5 tahun Selamat tinggal anakku Aku selalu mendoakanmu Semoga engkau menjadi orang besar Seperti hadapan ibumu Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil Yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya Dalam kisah ini Pelajaran yang dapat kita ambil adalah Kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas Mencari rida Allah Maka keberkahan akan mengikutimu Wallahu'alam Kisah Nabi Muhammad Pada usia 6 tahun Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya Hanya sebentar bersama Muhammad harus kehilangan beliau Berselang 3 tahun kemudian Kakek tercintanya meninggal Sejak saat itu Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu Tugas pengasuhan selanjutnya Diemban oleh paman dari pihak ayahnya Yang bernama Abu Talib Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama Tentang banyak hal yang terjadi di sekitar Pada suatu hari Aminah mengajak Muhammad Untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah Ia pun meminta izin kepada Abdul Muttalib Meskipun dengan berat hati Akhirnya Abdul Muttalib melepas kepergian cucu dan menantunya Bepergian jauh Perjalanan ke Madinah cukup jauh Kalian semua berhati-hati lah Insya Allah kami berada dalam perlindungan Allah Ayah jangan terlalu khawatir Setelah urusan selesai kami akan segera kembali ke Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kali pertama bagi Aminah Berkunjung ke makam suaminya Begitu juga dengan Muhammad Perjalanan mereka ditemani oleh umu Aiman Sepanjang perjalanan Aminah menceritakan sosok Abdullah Yang sangat ia cinta dan kagumi keperibadiannya Kepada Muhammad Sesampainya di Madinah Kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah Wahai anakku Dulu saat ayahmu meninggal Ibu belum sempat mengunjungi makamnya Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini Mari kita bersama-sama melihatnya Baik bu Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya Ia bertekad akan mendampingi ibunya Dalam keadaan susah maupun senang Kira-kira satu bulan lamanya Mereka menetap di Madinah Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad Kembali ke Mekah Di tengah perjalanan Tepatnya di sebuah dusun bernama Abewa Yang jaraknya 37 km dari kota Madinah Aminah merasa sangat kelelahan Wahai anakku Muhammad Badanku rasanya lemah sekali Aku merasa ini pertemuan terakhir kita Belum sempat menyelesaikan ucapannya Ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya Ibu, ibu Jangan pergi Wahai Muhammad Engkau adalah anak kuat nak Bangunlah Mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu Sejujurnya Muhammad kaget dan terpukul Melihat kematian ibunda Aminah yang tampak nyata di depan matanya Semuanya terasa sangat cepat terjadi Namun hidup harus terus berjalan Muhammad menguatkan hatinya Selama perjalanan pulang bersama Muhammad terus berdoa Untuk ibunda Aminah sembari meneteskan air mata Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu Yang harus menanggung beban kehidupan sendirian Abdul Muttalib langsung shock Mendengar kabar kematian Aminah Seketika itu beliau mencium Muhammad Wahai cucuku tersayang Habutlah air mata di wajahmu Jika ibumu melihatmu bersedih Pasti beliau akan sedih juga Tenanglah Sekarang kakek yang akan menjagamu Terima kasih kak Abdul Muttalib merasa bahwa cucunya ini akan menjadi orang besar di kemudian hari Beliau memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang istimewa Hei nak Jangan duduk di tempat itu Minggirlah Itu punya kakek Maaf paman Aku tidak tahu Jika hanya kakek yang boleh duduk di sini Sudah biarkan saja cucuku duduk di tempatku Sesungguhnya kelak Dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku Pada saat itu Abdul Muttalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah Sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah Selama kurang lebih 3 tahun lamanya Muhammad diasuh oleh kakeknya Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya Begitupun sebaliknya Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama Ketika Allah SWT memanggil Abdul Muttalib untuk kembali di hadapannya Wahai kakek Secepat itukah engkau pergi meninggalkanku Sekarang aku benar-benar merasa kesepian Tetapi Allah di kemudian hari Memberikan nikmat kepada Muhammad Untuk menghibur kesedihannya Sebagaimana disebut di Al-Quran Surat Ad-Dhuha ayat 6 hingga 7 Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu Lalu diadakannya orang yang akan melindungimu Dan menemukan kau saat kehilangan pedoman Lalu ditunjukkannya jalan itu Menjadi anak yatim piatu yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai Rasanya seperti ditusuk pedang Itulah yang dirasakan oleh Muhammad di usianya 8 tahun Kematian Abdul Muttalib tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad Begitu juga bagi para penduduk Mekah Tidak ada satupun anak Abdul Muttalib yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa, teguh hati, cerdas, dan terhormat Beberapa hari sebelum Abdul Muttalib meninggal Beliau telah berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Talib Untuk mengasuh Muhammad Di antara pamannya yang lain, Abu Talib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang Abdul Muttalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat Wahai keponakanku tersayang Sebelum ayah meninggal, beliau sempat berpesan kepada aku Agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa Meskipun aku bukan orang kaya Namun pamanmu ini akan bekerja keras Untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain Terima kasih wahai paman Engkau sungguh berhati besar Akhirnya, Muhammad diasuh oleh Abu Talib sampai masa dewasa Muhammad adalah anak yang tahu diri Melihat beban berat yang dipikul pamannya, ia tidak tinggal diam Permodalkan tubuh yang dimilikinya Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain tanpa paksaan Ikhlas membantu keluarga Abu Talib Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad kecil Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya Sebelum ajal menjemput dan memisahkan Kedua, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita Yang telah meninggal Karena doa anak soleh Yang akan mengantarkan pahala dan pengampunan bagi mereka Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Seiring bertambahnya usia Muhammad, sifat-sifat ke Nabiyahnya mulai tampak Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin Yang berarti amanah, jujur dan dapat dipercaya Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa Telah terdengar di kalangan para ahli kitab dan orang-orang Yahudi Bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad Akhirnya dengan izin Allah SWT Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi Melalui perantara pendeta Buhayro Abu Talib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Talib Wahai Muhammad, engkau benar-benar anak muda yang sempurna Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu Semoga merasa ku ini benar Kelak engkau akan menjadi orang besar Mekah sedang dilanda paceklik panjang Kehidupan terasa semakin sulit Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan Mereka pun mengadu kepada Abu Talib Selaku pemimpin kaum Kurois Setelah meninggalnya Abdul Muttalib Wahai Abu Talib, lihatlah daerah sekitar kita ini Tanahnya kering dan tandus Panen diramalkan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun Padahal hayat ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari Kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan Aku dapat merasakan kesedihanmu wahai saudaraku Sekarang mari kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta Tiba-tiba Abu Talib teringat kepada keponakan kesayangannya Beliau berpikir jika mengajak Muhammad Maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan Karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa Wahai Muhammad, ikutlah dengan Paman Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah-tanah kembali subur Baik Paman Abu Talib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Kaabah Seraya berdoa Tak berselang lama, tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit Dan hujan turun dengan derasnya Terima kasih ya Allah Engkau telah menurunkan hujan yang penuh berkah kepada kami Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi Abu Talib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam Muhammad yang mengetahui rencana Paman-nya itu Memaksa untuk turut serta Padahal usianya masih 12 tahun Wahai Paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Hmm, tidak untuk saat ini ya nak Perjalanan ke Syam sangat jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu Jika Paman pergi, aku akan sendirian di sini Lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepada aku? Insya Allah, aku mampu melewati perjalanan yang panjang Aku boleh ikut ya Paman? Mendengar alasan Muhammad membuat Abu Talib berpikir Beliau kemudian berbalik badan dan mengiakan permintaannya Baiklah, engkau boleh ikut bersama kami Senang kan? Hehehe, terima kasih Paman Tibalah saat yang dinantikan Muhammad Yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam Bersama kafilah Abu Talib Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat Yaitu menyusuri Laut Merah, Matian, Wadi Al-Quro, Hijr dan Kota Busro Bagi para kafilah dagang, Busro merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam Di daerah ini pula ada seorang pendeta yang terkenal bernama Bu Hayro Kafilah Abu Talib memutuskan untuk beristirahat sejenak tak jauh dari rumah ibadah milik Bu Hayro Sementara itu di kediaman Bu Hayro Aneh sekali, awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu Seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan Tapi siapa yang harus dijaga? Hmm, aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar Kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa Baik tuan Biasanya Bu Hayro tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat Namun kali ini ada yang berbeda Selamat datang di Busro Wahai kafilah dagang yang sedang sirah Tanpa mengurang rasa hormatku Aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku Tentunya aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kegosongan perut kalian Wah, sungguh mulia niatmu Wahai Rohib Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah Apa hari ini istimewa bagimu? Ya, dan kalian semua adalah tamu istimewaku Ayo, mari masuk ke dalam Semua orang kecuali Muhammad Masuk ke dalam rumah Bu Hayro Hal itu dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan kafilah Setelah mengamati para tamunya Bu Hayro merasakan ada kejanggalan Wahai saudaraku Semua makanan ini sungguh lezat Semoga kalian menyukainya Hmm, namun apakah semuanya telah hadir disini? Engkau tenang saja Bu Hayro Perut kami cocok dengan jenis makanan apapun Asalkan halal Untuk keamanan perbekalan Kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar Para kafilah itu saling berbisik-bisik Mereka mulai membicarakan Muhammad Kasian sekali anak muda itu Ajaklah kemari menikmati hidangan istimewaku Tenang saja Aku akan perintahkan pelayanku Untuk menjaga perbekalan kalian Baiklah, aku akan memanggilnya Bu Hayro memperhatikan Muhammad dengan seksama Dari ujung kaki hingga kepala Setelah selesai makan Dan barulah kemudian Bu Hayro mengajak Muhammad berbincang Wahai anak muda, kemarilah Aku ingin berbincang denganmu Apa yang hendak Tuhan tanyakan kepada aku? Insya Allah, aku akan menjawabnya Tanpa sedikitpun menyianyiakan kesempatan Bu Hayro menanyakan banyak hal kepada Muhammad Seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad Bu Hayro menghampiri Abu Talib Apakah Muhammad itu anakmu? Iya, dia anakku Engkau berbohong Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup Iya, kau benar Maksudku, dia anak saudaraku yang aku rawat seperti anakku sendiri Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu Ketahuilah, keponakanmu itu adalah nabi terakhir penerus Isa alaih salam Ialah utusan Allah bagi penduduk bumi Hah? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Wahai Bu Hayro, tunjukkan padaku buktinya Kemudian Bu Hayro menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya Sebenarnya, sejak kalian tiba di akhabah Tidak ada pebatuan dan pepohonan pun Melainkan mereka tunduk bersujud Mereka tidak akan sujud Melainkan kepada seorang nabi Aku bisa mengetahuinya Dari tandana buah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya Yang menyerupai buah apel Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Hayro Raut wajah Abu Talib mendadak berubah Dari bahagia menjadi cemas Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu Di sini tidak aman Terlebih lagi syam Aku khawatir Orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini Sedang mengincar keponakanmu itu Segera saja, Abu Talib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya Untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah Benar saja, selang beberapa waktu setelah Muhammad pulang Datanglah tiga orang Yahudi Bernama Zura'il, Daris, dan Tamam Mereka menanyakan tentang anak muda dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Muhammad Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian Tidak ada anak muda yang singgah kemari Hanya sekelompok kafilah dagang yang terdiri dari para laki-laki dewasa Sudahlah, Bu Hayra Jujur saja kepada kami Engkau pasti juga telah mengetahui tentang kedatangan anak muda utusan Tuhan itu, bukan? Wahai saudaraku Anak muda itu bukan orang sembarangan Ada Tuhan Allah yang menjaganya Dengarkan aku baik-baik Kalian tidak akan menang melawannya Jika memang tujuan kalian untuk menghabisinya Sudahlah, bendam niat buruk itu dalam-dalam Untuk apa kita melukai tangan kita yang suci ini demi sesuatu yang buruk, saudaraku? Setelah mendengarkan penjelasan Bu Hayro Para ahli kitab itu membatalkan niat untuk mencari dan membunuh Muhammad Di kota Mekah, Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna Paling terhormat dari segi nasab Paling mulia akhlaknya Paling baik tutur katanya Paling jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Mekah Sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin Karena Allah SWT mengumpulkan padanya segala hal-hal baik Demikianlah akhir kisah pertemuan Muhammad dengan pendeta Bu Hayro Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah SWT memberikan perlindungan kepada Muhammad Dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Hal ini sesuai dengan janjinya sebagai Tuhan maha melindungi orang-orang yang beriman Wa'ulahu alam biso'a Kisah Nabi Muhammad SAW Perang Fijar Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Muhammad Saat belum diangkat menjadi Nabi Dikala itu usianya masih 15 tahun Seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab Yang telah tertarik untuk berperang semangatnya ikut membara Perang Fijar artinya perang kedurhakaan Lebih tepatnya perang yang merusak kesucian bulan suci Terdapat 4 bulan suci dalam Islam Yaitu Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, dan Rojab Sedangkan Perang Fijar ini terjadi pada bulan Zulqodah Yang bertepatan dengan perayaan Hukads Tersebutlah seorang laki-laki dari Bani Kinanah Bernama Barots bin Khois Barots adalah seorang pemabuk berat Tak jarang ia diusir oleh orang-orang dari sukunya sendiri Karena gemar berbuat onar Beruntungnya ada Harp bin Muawiyah Dari Bani Khois yang baik hati menampungnya Barots inilah orang yang menyebabkan terjadinya Perang Fijar Suatu ketika Barots merasa kesal dan iri Atas terpilihnya Urwa Ar-Rahul bin Utbah Dari Bani Hawazin Yang memimpin kawfilah dagang milik Nu'man bin Munzir Seorang saudagar kaya raya Setiap tahunya Nu'man bin Munzir selalu mengirimkan rombongan kawfilah Dari Hiro ke perayaan Hukads Membawa barang dagangan Kenapa bukan aku yang terpilih? Kenapa jadi Urwa? Lihat saja Aku akan mematahkan lehermu Hai Urwa Barots yang emosional tidak bisa mengontrol kemarahannya Ia pun berencana untuk mencelakai Urwa dalam perjalanan Padahal tidak diperkenankan terjadi pertumpahan darah pada saat bulan suci Namun Barots telah melupakan larangan itu dan melancarkan aksinya Berbekal rasa dengki yang berkecamuk Barots melancarkan aksinya Diam-diam Barots mengikuti kawfilah dagang Urwa Dan membunuhnya sampai meninggal dunia Sebelum Barots melarikan diri Orang-orang terlanjur melihatnya dan mengetahui Bahwa yang membunuh Urwa adalah Barots dari Bani Kinana Bani Hawazin yang mendengar kejadian itu tidak terima dengan perbuatan Barots Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawazin semakin besar Kita harus membuat perhitungan dengan orang-orang herois Atas melayangnya nyawa Urwa Dia sama sekali tidak bersalah Dia tidak pantas mati di tangan Barat si pemabuk itu Kita harus secepatnya membuat perhitungan dengan mereka Demi kehormatan kabilah kita Singkat kata terjadilah peperangan antara kedua belah kabilah dengan sengit Bani Kuraish menggabungkan diri dengan Bani Kinana Sedangkan dari pihak Bani Hawazin bersatu dengan Bani Kois Ailan Pada awal pertempuran Muhammad bertugas untuk memunguti anak panah lawan yang berjatuhan Untuk diberikan kepada paman-pamannya yang sedang berperang Kedudukan kedua belah pihak saling imbang Pihak Bani Hawazin memperingatkan bahwa perang belum berakhir Perang akan kita lanjutkan tahun depan Tepat pada perayaan Ukaz Ukaz adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab Jahiliah yang paling terkenal di Arab Di sana mereka bebas melakukan transaksi perdagangan Memamerkan prestasi Menunjukkan syair Saling adu kekuatan Serta banyak hiburan selama satu pekan Perayaan Ukaz berlangsung setiap tahun sekali di Al-Atsdiyah Yaitu sebuah daerah di antara Mekah dan To'if Orang-orang dari luar Mekah juga banyak yang berdatangan Biasanya setelah perayaan Ukaz Mereka mengunjungi Kabah Perang Fijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut Setiap hari Muhammad berlatih memanah dan berguda Untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya Wahai Muhammad Setelah melihat kemampuan memanahmu sekarang ini Engkau boleh ikut bertempur bersama kami Tapi ingat pesanku Jaga dirimu baik-baik Fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa Terima kasih Baman Aku akan berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah SWT Muhammad remaja merasa tertantang ketika menembakkan anak panah dengan kedua tangannya ke badan lawan Tidak sedikit korban berjatuhan dari masing-masing kabilah karena peperangan ini Akhirnya waktu yang dinantikan tiba Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian Isinya yakni Pihak yang paling sedikit korbannya Harus membayar ganti rugi kepada pihak lawan Sejumlah selisih kelebihan korban Dalam hal ini Bani Quraish lah Yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang hawazin Karena lebih sedikit korbannya Demikianlah akhir kisah Muhammad Dalam Perang Fijar Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita selalu bersyukur Atas apa yang dimiliki Agar tidak timbul kedengkian atas pencapaian orang lain Kedua, jangan melanggar aturan yang telah ditetapkan Karena belum tentu yang kita anggap benar di mata kita Benar menurut Allah SWT Wallahu'alam miso'ab Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam Khilful Fudu Selesai Perang Fijar, Muhammad termaja ikut serta dalam suatu perjanjian yang penting dalam sejarah bangsa Arab Perjanjian itu dikenal dengan nama Khilful Fudu Pada saat itu usia beliau menginjak 20 tahun Kata Khilful sendiri berarti perjanjian atau kesepakatan Sedangkan Fudu dari akar kata baik atau utama Maka Khilful Fudu diartikan sebagai perjanjian untuk menjamin perlindungan kepada hak-hak orang yang lemah di kota Mekah Kondisi kota Mekah pasca Perang Fijar Carut Marut Butuh waktu untuk memulihkan aktivitas perdagangan seperti sedia kalah Datang dari Yaman seorang pedagang asing kabilah Bani Zubai ke pusat kota Mekah Ia menjual barang dagangannya kepada Ash Bin Wail, seorang saudagar dari Bani Quraish Keduanya telah membuat kesepakatan tentang pembayaran barang Ash Bin Wail, seorang saudagar yang terkenal dengan kekejama dan kezolimannya di Mekah Benar saja, ketika Ash Bin Wail mendapatkan barang dagangan dari si pedagang Ia menolak untuk membayarnya Yang dilakukannya malah berteriak dan marah Barangnya telah saya letakkan di tempat Anda Tuan Sekarang saya minta uang pembayarannya Enak saja, barang itu telah menjadi milikku sekarang Lagipulah engkau telah menyerahkannya kepadaku Hah? Barusan kita telah bersepakat mengenai harganya Anda harus membayarnya Saya tidak memberikannya secara gratis Wahai Tuan yang berhormat Malangnya pedagang dari kabilah Bani Zubai tersebut Ia tidak mengetahui sifat buruk pembelinya ini Jikalau dari awal tahu Pasti tidak semudah itu untuk membuat kesepakatan dengan Ash Bin Wail Sudah, aku tidak ingin berdebat denganmu Hei budak, bawakan semua barang-barang milikku dengan hati-hati Baik Tuan Hei Tuan, kebalikan barang daganganku Jika Anda tidak memiliki uang, jangan bersepakat denganku Minggir, atau aku patahkan lehermu dengan bedang ini Ini bukan wilayah kekuasaanmu Pedagang dari Bani Zubai itu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi Ia harus mempertahankan hak pembayaran barangnya dari Ash Bin Wail dengan cara apapun Hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang Namun tidak seorang pun yang berani membantunya di pasar Mereka semua takut kepada Ash Bin Wail Wahai Tuan, tolong aku Engkau tadi melihat aku dan Tuan itu bersepakat Jadi, dapatkah engkau menolongku untuk Maaf, aku hanya pedagang kecil Mana berani aku melawan Ash Bin Wail Ya, kami takut dengannya Harusnya tadi engkau berhati-hati saat menjual barangmu Aku tidak tahu bahwa dia orang yang inggar Dia memang seperti itu dari dulu Suka merampas barang dagangan para pedagang Apalagi engkau bukan penduduk Mekah Pedagang dari Bani Zubai itu sangat sedih dan terpuruk Ia merasa sangat dirugikan Ya Allah, tolong bantu hambamu yang terdolimi ini Hamba hanya ingin mencari rezeki di tempat ini Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Pedagang dari Bani Zubai memberanikan diri Untuk meminta pertolongan kepada sekutu Ash Bin Wail Namun dirinya malah diusir Sama halnya yang terjadi pada beberapa orang yang ditemuinya Mereka tidak mau membuat masalah dengan Ash Bin Wail Dengan membantu seorang pedagang asing dari Yaman Menurut mereka dengan mencampuri urusan Ash Bin Wail Hanya akan menambah permasalahan baru Pedagang dari Bani Zubai itu merasa putus asa Lalu ia membacakannya di depan umum Wahai keturunan Fihar Tolonglah orang yang perdagangannya di Zulimi Di tengah kota Mekah Sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarga Dalam kondisi berikhram Rambut kusut dan belum menyelesaikan umrohnya Wahai para pembesar di antara dua batu Hajar Ismail dan Hajar Aswad Sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas untuk orang yang sempurna kehormatannya Bukan untuk orang jahat dan suka berkhianat Orang-orang memperhatikan pedagang dari Bani Zubai Membacakan syairnya dengan penuh penghayatan Ada seorang pemuka dari Bani Quraish Yang merasa iba dan tergugah hatinya Lalu ia berdiri dan mendatangi pedagang itu Namanya Zubair bin Abdul Muttalib Salah satu paman Muhammad Wahai saudaraku Aku amat tersentuh mendengar syair yang engkau gubah itu Sungguh mengusik hatiku Aku berjanji akan menolongmu Engkau bersabarlah sementara ini Aku akan mencoba mencari cara untuk memenuhi hakmu Terima kasih banyak Wahai Tuhan Ternyata masih ada orang yang baik sepertimu di Mekah ini Zubair bin Abdul Muttalib memang telah lama resah Melihat keadaan Mekah pasca perang Fijar Apalagi mulai terdengar perpecahan di kalangan Bani Quraish Ditambah lagi dengan peristiwa pengaduan syair ini Dihawatirkan nanti para pedagang asing enggan memasuki kota Mekah Sejak kepergian Abdul Muttalib Orang-orang Quraish dari keluarga lain mulai berani melawan pemerintahan Yang saat itu dipimpin oleh Bani Hashim Atas dasar itulah Zubair mengusulkan agar diadakan pertemuan untuk membahas persoalan ini Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang Quraish dari Bani Hashim, Bani Zuhroh, Bani Taim, dan Bani Asad di rumah Abdullah bin Jut'an At-Taimi Kemudian mereka berikrar untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang terzolimi Baik bagi orang asing maupun penduduk asli Mekah Muhammad juga ikut hadir di sana Saat itu beliau telah dijuluki sebagai Al-Amin Orang yang dapat dipercaya Tampak hadir pula Abu Bakar bersama ayahnya Abu Kuhafa Sebagai mana yang disebutkan dalam hadis yang diribayatkan oleh Al-Bay Haki Kelak saat Muhammad diangkat menjadi Nabi Beliau bersabda Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jut'an Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam Aku pun akan mendatanginya Akhirnya pedagang dari Bani Zubair mendapatkan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il Setelah didesak Zubair bin Abdul Muttali dan para pembesar Kuroi selainnya Tepatnya setelah peristiwa Khilful Fuzul Demikianlah akhir kisah peristiwa Khilful Fuzul Yang dihadiri oleh Muhammad pada saat beliau belum diangkat menjadi rosu Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan penolong bagi orang yang lemah Melalui perantara orang-orang yang baik Karena hanya Allah yang dapat menggerakkan hati manusia Wallahu'alam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Kisah Nabi Muhammad SAW Masa Remaja Muhammad Tumbuh dalam lingkungan Arab Jahiliyah tidak membuat Muhammad Remaja terbawa arus pergaulan yang salah Sebaliknya beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan Seperti hanya Nabi Musa dan Nabi Daud Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing Tidak hanya itu beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamanya Abu Talib Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syiria Selama hidup bersama keluarga Abu Talib Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamanya Apalagi beliau tahu bahwa Abu Talib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan Untuk itu Muhammad meminta izin kepada Abu Talib agar diperbolehkan mengembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah Wahai Paman apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku? Jika hal itu tidak memberatkan urusanmu, lakukan saja Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhori nomor 2262 dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak ada Nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing Mereka para sahabat bertanya Apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata Iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari Anehnya, semua kambing-kambing gembalan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu Dia sangat rajin dan cekatan Beruntung engkau memilikinya, wahai putolib Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya Dia pasti tidak ingin merepotkanmu Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah Yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit? Dan siapa yang menghadirkan udara untuk dihirup semua makhluk? Dan siapa pula yang membuat jantung berdetak? Sungguh, pastilah dia zat yang maha kuasa Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk Yang dilakukan oleh para pemuda Mekah Pernah suatu ketika, Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala Wahai Muhammad, pergilah angka ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan Beliau pun duduk dan tertidur Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya Beliau tidak menyadari bahwa Allah SWT menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Talib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam Jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras Pada musim semi tahun 595 Masehi Para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syiria Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya Di antara mereka terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah Abu Talib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya Kemudian Abu Talib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu Meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain Yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin Atau orang yang dapat dipercaya Hal yang perlu paman ketahui Aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku Aku juga akan memberikannya upah dua kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus Terima kasih wahai Khadijah Terima kasih kembali bahaya paman Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya Abu Talib pulang ke rumah dengan perasaan gembira Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan Kesokan harinya, Abu Talib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung Kemudian Khadijah menerangkan tentang seluk beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya Akhirnya saat yang dinantikan tiba Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisaro turut serta Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan wahai Muhammad selama jalan Saat itu musim panas Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya Abu Talib Selama perjalanan Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisaro Engkau sungguh banyak bicara wahai Maisaro Tapi anehnya aku senang mendengarnya Tenang saja aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku Karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti Wah aku sangat bersemangat untuk itu Dia memang banyak bicara wahai Muhammad tidak usah terlalu didengarkan Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional Perjalanan yang melelahkan selama satu bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli Maisaro tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya Engkau sungguh keran wahai Muhammad Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua Pasti keuntungan kita sangat banyak Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali Khadijah benar-benar tidak salah membeli agen Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Muhammad kembali merendung dan menyendiri Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompok Nasrani di Syria Padahal sebelumnya mereka berjalan dalam satu kelompok Sekarang malah memilih jalan sendiri-sendiri Lantas manakah yang paling benar? Diam-diam Maisaro memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad Aha, sesamanya di Mekah nanti Akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW Saat beliau remaja Yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah Selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara Menjaga diri dari perbuatan maksiat Dan merenungkan peristiwa di sekitar kita Agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi Wallahualam bisawab Kisah Nabi Muhammad SAW Mengenal Khadijah Sang Ratu Mekah Khadijah binti Huaylit adalah sosok wanita yang dapat dijadikan panutan Karena kepribadiannya yang mengagumkan Selain fisiknya yang rupawan Kelihayan beliau dalam bernegosiasi Membuatnya menjadi saudagar wanita sukses di Mekah pada masa itu Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat pada dirinya Khadijah lahir dari pasangan suami istri Khuaylit bin Asad dan Fatimah binti Zaidah Pada tahun 68 sebelum Hijriah Khadijah berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraysh yang terpandang Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun, cerdas dan tidak menyembah berhala Pada tahun 575 Masehi Ibunya meninggal dunia Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian Sepeninggal kedua orang tuanya Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat bagian harta warisan masing-masing Sebaiknya kugunakan harta ini sebagai modal usaha saja Urusan perniagaan sepertinya cocok denganku Khadijah menikah pertama kalinya dengan Abu Khalah An-Nabashi bin Zuroro Namun tidak lama usia pernikahan mereka, sang suami meninggal dunia Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun Dengan menyandang status janda, Khadijah mengasuh anaknya seorang diri Abu Khalah meninggalkan harta warisan yang banyak dan dua orang anak Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya Sembari memberikan mereka kasih sayang yang cukup Diamanahkan harta warisan dari almarhum suaminya Khadijah memperluas koneksi dagang Selang beberapa tahun kemudian Seorang laki-laki bernama Atik bin Aiz al-Makhzumi Datang melamar Khadijah Dari pernikahan kedua ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan Namun takdir Allah SWT memisahkan keduanya Atik, suami Khadijah meninggal dunia Tanggung jawab Khadijah dalam membesarkan anak bertambah Meskipun demikian, beliau tidak meratapi keadaan dan terus melangkah ke depan Wahai anak-anakku, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Aku, ibumu akan terus berusaha merawat kalian dengan baik Tanpa kurang materi dan kasih sayang Ketahuilah nak, ibu sangat mencintai kalian semua Kami juga sangat mencintai engkau wahai ibu Terima kasih ibu Khadijah tahu betul bahwa tidak mudah mengurus bisnis dan anak-anak yang masih kecil sendirian Setiap malam beliau selalu berdoa agar dipertemukan sosok laki-laki yang pantas menjadi pendampingnya Bisnis Khadijah berjalan lancar dan terbilang sukses Hubungan Khadijah dengan para bawahannya juga sangat ramah Mereka yang bekerja padanya telah dianggap seperti keluarga kedua Wahai Syedah Khadijah, terima kasih banyak Berkat engkau, saya dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluarga Apalagi saya sering mendapat bonus tambahan yang tidak sedikit jumlahnya Sudah sepantasnya aku melakukannya Tuhan Pekerjaanmu bagus dan selalu jujur padaku Sampaikan salamku untuk anak dan istrimu di rumah Tentu saja, mereka pasti senang berdengarnya Sebuah kafila dagang yang berangka dari Mekah Setara dengan seribu sampai dua ribu lima ratus ekor unta Dan diiringi seratus sampai tiga ratus orang Maka dari itu dibutuhkan agen dagang atau pemimpin yang amanah Punya tekad dan keberanian yang kuat dalam memimpin perjalanan Khadijah tidak perlu pergi keluar untuk pekerjaannya Cukup memantau dari rumah saja Tugas Khadijah adalah mengatur strategi dagang Seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, serta barang apa saja yang kira-kira laku dijual Berkahnya tidak ada perhitungan yang meleset Kemampuan Khadijah dalam berdagang semakin meningkat dan hartanya semakin banyak Pelataran dekat bangunan Kaabah dan juga pasar terbesar di Madinah adalah miliknya Oleh karena itu, penduduk Mekah menjulukinya sebagai Ratu Quraysh atau Ratu Mekah Jika ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah, dapat dipastikan bahwa separuhnya adalah Harta perdagangan milik Khadijah Dengan semua keberuntungan dan harta yang didapatkannya Lantas tidak membuat Khadijah merasa sombong Beliau seringkali membantu para janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan Wahai Khadijah, engkau sungguh berhati mulia Semoga gelap Tuhan mempertemukanmu dengan laki-laki yang sama baiknya sepertimu Wahai nenek, terima kasih atas doanya Insya Allah Bahkan Khadijah membiayai pernikahan Serta memberikan mas kawin kepada gadis-gadis yang tidak mampu untuk menikah Khadijah memiliki kerabat dari pihak ayahnya yang bernama Warokoh bin Naufal Beliau adalah seorang Nasrani yang taat Tidak pernah menyentuh minuman keras atau berjudi Keseharianya dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan Khadijah satu pemikiran dengan Warokoh dalam membenci penyembahan berhala Bersama dengan beberapa orang dari keluarganya Khadijah menjadi pengikut setia dari ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Aku tak habis pikir dengan perbuatan masyarakat Arab Mereka masih saja menyembah patung-patung yang tidak berguna itu Dan melakukan perbuatan jahiliah lainnya Benar wahai saudaraku Apalagi jika mendengar tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup Hatiku rasanya hancur berkeping-keping Bersama Warokoh, Khadijah menemui para ayah sang bayi dan menasehati jika perbuatannya itu salah Jika rasanya karena tidak mampu, maka akan dengan senang hati Khadijah akan membesarkan bayi itu Tak sedikit dari mereka yang menyesal dan mengambil kembali bayinya Kepribadian Khadijah sungguh lembut, santun dan membuat orang segan kepadanya Padahal masyarakat Arab jahiliah terkenal dalam mengagungkan laki-laki dan merendahkan kaum perempuan Tapi mereka dengan senang hati memanggilnya dengan sebutan Khadijah At-Tohiroh atau Khadijah yang suci Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang melamar Khadijah Namun tidak ada satu pun ajakan dari para lelaki itu diterima oleh Khadijah Termasuk kelamaran dari Abu Hakam alias Abu Jahal Dan hal tersebut membuatnya murka dan kesal Di tengah-tengah masa penantian, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki datang ke rumah Khadijah Laki-laki itu datang bersama pamanya Awal pertemuan mereka untuk membicarakan kontrak pekerjaan sebagai agen dagang Khadijah Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah Khadijah tidak menyangka bahwa Muhammad adalah jodoh yang dinantikannya selama ini Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah Pada saat itu Khadijah merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya Jantungnya merasa berdebar-debar dan perasaannya berbunga-bunga Padahal hanya mendengar kedatangan rombongan kafilah Mengapa perasaanku senang sekali ya? Sungguh aneh Muhammad tiba lebih dulu di Mekah dan langsung menuju Ka'bah Di sana beliau melakukan tawaf sebanyak tujuh kali putaran Setelah itu barulah, Muhammad bergabung bersama rombongannya menuju rumah Khadijah Mendengar suara kedatangan para kafilah, segera saja Khadijah menyembunyikan perasaannya Dari atas balkon ruangannya, tampak seorang pemuda yang bersinar di antara mereka Pemuda itu adalah Muhammad Selamat datang kembali ke Mekah Bagaimana perjalanan bisnis kita, Wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkannya kepada aku Alhamdulillah, Sayyidah Semua barang yang kita bawa habis terjual Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini Tidak ada kendala berarti selama negosiasi Semua berjalan lancar sesuai rencana Dan semua orang bekerjasama dengan baik Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya Setelah Muhammad berpamitan pulang Maisarroh langsung menahan Khadijah Ia tidak sabar untuk menceritakan tentang Muhammad Wahai Sayyidah Khadijah Kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin Iya, aku tidak pernah meragukan kemampuan dagang pemuda itu Bukan itu maksudku, Sayyidah Lalu apa? Apa yang ingin engkau beritahukan kepada aku, Wahai Maisarroh? Jadi, selama perjalanan kemarin Aku sangat terkesan dengan sosok agen baru kita ini Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang meleset Dia juga sangat sopan dengan semua orang Jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakiti orang lain Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran Sepertinya, semua pujian telah aku keluarkan ya Khadijah hanya tersenyum mendengar cerita Maisarroh Diam-diam beliau mulai menaruh simpati kepada Muhammad Pada saat itulah, datanglah Warokoh bin Naufal Beliau juga ikut mendengarkan cerita Maisarroh tentang Muhammad Ya, aku pernah mendengar tentang pemuda itu Ngomong-ngomong, tidak biasanya engkau melaporkan hal-hal semacam ini Wahai Maisarroh Entahlah, mungkin aku terlalu senang dalam perjalanan kemarin Atau mungkin juga karena ada Muhammad Dia seakan-akan membawa keberkahan dalam kafilah Warokoh dan Khadijah saling berpandangan dan tersenyum Melihat Maisarroh yang bersemangat saat berbicara tentang Muhammad Hari berganti dengan Maisarroh yang selalu memuji Muhammad di depan Khadijah Hal itu membuat Khadijah terus teringat akan pemuda bergelar Al-Amin Aduh, mengapa sosok Muhammad selalu hadir dalam ingatanku akhir-akhir ini? Pasti ini gara-gara cerita Maisarroh Demikianlah akhir kisah Khadijah Sang Ratu Mekah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita meneladani kepribadian Khadijah Yang memiliki kepribadian yang mengagumkan Baik fisik maupun rohani Dan kedua, kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba Hal itu terjadi karena usaha yang maksimal Dan yang paling penting adalah Memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah SWT Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Muhammad SAW Pernikahan Muhammad dengan Khadijah Sejak dua bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah Yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam Kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah Demi menjaga kehormatannya Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah Untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga Akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan bernama Nafisah binti Munyah Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik Pada suatu kesempatan luang Khadijah bertamu ke rumah Nafisah Setelah sekian lama tak bersuah Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tunggu sebentar Oh Khadijah mari masuk ke dalam Terima kasih Maaf aku baru bisa mengunjungimu sekarang Tidak perlu merasa bersalah begitu Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis Engkau baik-baik saja bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah aku baik Anak-anak juga dalam keadaan sehat Bagaimana kabarmu wahai Nafisah? Aku baik tentu saja Alhamdulillah Hmm wajahmu tampak ceria Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui wahai Khadijah? Ya seperti yang kau lihat Nafisah Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu Nafisah mencoba merayu Khadijah Beberapa waktu lalu Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah menolak beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah Hmm sebentar Biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukanmu berbisnis Hmm jangan bilang ini tentang calon pendampingmu Iya lagi-lagi tepakanmu benar Nafisah Tapi apakah engkau tahu apa alasanku menolak para pelamar itu? Karena harta yang kau miliki? Iya itu salah satunya Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki Kedudukan atau fisik yang tampak indah di mata manusia Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia Dan dapat membimbingku ke arah yang lebih baik Bagiku harta kedudukan itu tidak penting Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah Yang memiliki kriteria calon suami Khadijah Lelaki itu adalah Muhammad yang terkenal dengan gelar Al-Amin Hmm aku tahu siapa laki-laki yang kau maksud? Baiklah demi sahabatku tersayang aku akan berbicara kepadanya Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin Apakah aku salah? Iya, engkau tidak pernah salah dalam hal menebak Terima kasih banyak wahai Nafisah, sahabatku Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah Selain cerdik, Nafisah juga dapat dipercaya Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya Selepas Khadijah berpamitan, Nafisah merasa sangat bahagia Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya Hanya satu harapannya, agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad Ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad Apabila mereka benar-benar berjodoh Keesokan harinya, Nafisah pergi ke sekitaran Kaabah untuk menemui Muhammad Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah Assalamualaikum, apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu wahai Muhammad Ada hal penting yang ingin aku tanyakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, silahkan Terima kasih atas waktumu wahai Muhammad Sebelumnya perkenalkan, nama ku Nafisah Langsung saja ya, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan Pernikahan? Muhammad tidak menyangka bahwa perempuan yang baru ditemunya ini ingin membicarakan soal pernikahan Apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal ini Apa yang ingin engkau ketahui wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku, engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain Tapi kenapa tidak engkau segerakan? Aku belum mampu untuk menikah, wahai Nafisah Kehidupanku miskin Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik, kaya, mulia, yang sepertinya cocok denganmu Maukah engkau menikahinya, wahai Muhammad? Siapa wanita yang engkau maksud itu? Khadijah binti Khwailid, sahabatku Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan, namun sebuah permintaan Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali, aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu Sampai jumpa Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya sejak Nafisah pergi Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman Langsung saja, Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Talib Aku sangat senang jika engkau mengiakan, wahai Muhammad Lagi pula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah Hmm, sebentar lagi aku akan ditinggalkan keponakan tersayangku Jangan berkata begitu, wahai paman Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu Pasti rindu berpisah dengan kalian Aku justru merasa bahagia, anak Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad Ia segera memberitahukannya kepada Khadijah Muhammad menerima lamaranmu, wahai Khadijah Benarkah itu, wahai Nafisah? Alhamdulillah, terima kasih banyak Semoga Allah selalu merahmatimu Amin, semoga berbahagia sahabatku Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai akhirnya tiba Dekorasi halaman rumah Khadijah dihias dengan sangat indah Dengan cahaya lilin dan aneka bunga Kamar pengantin dihias dengan kain sutra yang digantung rapi Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih Yang melambangkan kesucian pernikahan Para pelayan Khadijah mengenakan seragam khusus Untuk menyambut para tamu undangan yang hadir Tampak para pimpinan Quraysh dan seluruh pembesar Mekah hadir Sungguh pernikahan yang agung dan suci Pengantin laki-laki datang bersama rombongan dari kabilah Bani Hashim Yang dipimpin oleh Abu Tolib, Hamzah dan perwakilan dari Bani Muzor Muhammad adalah sosok laki-laki yang sempurna Paras wajahnya manis dan indah Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek Rambutnya hitam sekali dan bergelombang Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang melengkung Sepasang matanya lebar dan hitam Hidungnya mancung Dadanya lebar dan bahunya bidang Warna kulitnya terang dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal Jika berjalan badannya agak condong ke depan Melangkah cepat-cepat dan pasti Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan Sedangkan pengantin wanita tampak anggun dan cantik Dengan balutan gaun pengantin yang elegan Seolah-olah hanya Khadijah yang pantas mengenakannya Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan sakral Dalam pernikahan itu, Abu Tolib selaku wakil dari pihak pengantin laki-laki Menyampaikan sambutannya Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim Ismail, Maid, dan Mudar Sesungguhnya anak saudaraku Muhammad bin Abdullah adalah seorang laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan Keutamaan, kecerdikan, dan kecerdasan Meski ia tidak banyak harta Sesungguhnya harta adalah kenikmatan yang akan sirna Dan sesuatu yang berubah Muhammad yang telah kamu ketahui keluarganya Telah meminah Khadijah, binti Khwailib Dan memberikan mas kawin Baik yang ditunda maupun yang ada sekarang Demi Allah Hal ini merupakan berita yang besar dan kehormatan yang tinggi Kemudian sambutan diteruskan oleh Warokoh bin Naufal Selaku wakil dari pihak pengantin wanita Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana telah disebutkan Memberi kami keutamaan sebagaimana telah dikatakan Kami pemuka serta penguasa bangsa Arab Dan begitu pula kalian Tidak ada kabilah yang mengingkari keutamaan kalian Kami ingin menjalin tali ikatan dengan kalian Saksikanlah wahai orang-orang Kroish Bahwa saya telah menikahkan Khadijah, binti Khalid Dengan Muhammad bin Abdullah Mahar yang dikeluarkan dari pihak mempelai laki-laki Untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita Adalah sebanyak 12 ekor unta muda Penduduk Mekah tidak memandang pernikahan Muhammad Seorang lelaki miskin dengan Khadijah Wanita berkedudukan tinggi penuh harta Berdasarkan status sosial mereka Melainkan mereka beranggapan bahwa keduanya adalah pasangan ideal Yang mengharumkan nama suku Kroish Bahkan mereka sangat menantikan lahirnya keturunan yang baik Dari rahim Khadijah Khadijah diharapkan menjadi seorang istri Yang selalu mendukung suaminya dengan penuh kasih sayang Dan harta yang dimiliki Sebaliknya Muhammad sebagai seorang suami akan membimbing istrinya dengan bijak Menuju keluarga yang sakinah dan mawadah Hal itulah yang diharapkan dari keluarga besar dari kedua belah pihak Demikianlah kisah pernikahan Muhammad dan Khadijah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Jangan khawatir perihal jodoh Karena Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan Dan menjamin keberadaannya sesuai cerminan diri kita Jadi tugas kita sebagai manusia adalah terus memantaskan diri menjadi hamba yang bertakwa Wa'olahualam, Bisau Terima kasih telah menonton